Badai, awan, angin jilid 32 tamat Bab 93 Hang Le Moli menjodohkan Cigiyok Hian, Gan Hukin mengacau di pekkoa kok Cigiyok Hian menunduk, dia tampak terhadu juga tetapi Cigiyok Hian seorang yang hatinya teguh dan tabah luar biasa Maka itu dia langsung berkata lagi Yang harus disesalkan nasibku sendiri yang malang, semula aku kira kok Xiaohang sudah meninggal Maka itu aku menikah dengan Seng Leong Senin, kata Cigiyok Hian sambil menghela napas panjang Tetapi harus kau ingat, Hang Pue Eng kawanku yang paling baik, sebenarnya dia lebih cocok untuk kok Xiaohang Melihat Cigiyok Hian bicara dengan sesungguh hati dan matanya tampak basah, Xiaohang tidak berani menyambung kata-katanya lagi Dia hanya bilang, baiklah, pasti Xiaohang sudah lelah, silakan istirahat saja Saat tidur Cigiyok Hian gelisah, dia bergulingan di atas tempat tidur tak bisa tidur pulas Ketika dia lihat Xiaohang sudah tidur, dia segera bangun dan mencoba berjalan ke belakang gunung Bulan sabit kelihatan sudah condong ke sebelah barat, itu tanda sudah lewat tengah malam dan hampir pagi Tanpa terasa Cigiyok Hian berjalan ke hutan yang biasa didatanginya suasana hutan sunyi senyap Ketika itu hanya terdengar suara jangkrik, binatang malam dan sebangsanya memecah kesepian malam Dalam keadaan yang sunyi senyap itulah, pikiran Cigiyok Hian bergulak bagai ombak di tengah samudera Dia seorang nona yang suka menang sendiri, karena itu rasa derita batinnya tidak ingin diperlihatkan di depan orang lain Sikapnya di depan Hon Pueng dan Hieh Kieh sengaja dia memperlihatkan sikap yang wajar-wajar saja Ketika itu seperti tidak terjadi sesuatu apa-apa atas dirinya Tapi dikala sedang sendirian dia tak dapat menahan rasa duka hatinya Saat hati Cigiyok Hian diliputi rasa masgul itu, tiba-tiba terlihat sesosok bayangan orang berkelebat di depan matanya dalam kegelapan malam Dia terkejut dan segera memburu ke arah bayangan itu, sambil berlari dia membentak Siapa itu? Berhenti Di sini Cigiyok Hian Orang itu tidak berhenti, malah berlari lebih kencang Tangkap metu-meti musuh teriak Cigiyok Hian Pada saat yang hampir bersamaan itulah, mendadak orang itu memutar tubuhnya Cigiyok Hian merasakan angin berkesur perlahan, tahu-tahu orang itu seperti berbisik kepadanya SSST, jangan berisik, aku bukan metu-meti musuh bisiknya Cigiyok Hian yang merasa tidak mengenali orang itu, tanpa pikir lagi pedangnya langsung menusuk Serangan dalam jarak dekat sebenarnya sulit untuk dielakan Siapa duga gerakan orang itu ternyata gesit dan cepat luar biasa Kring Mendadak jari orang itu menyentil, tepat mengenai pedang hingga terpental ke samping Itulah ilmu Sian Cie Sintong, ilmu tenaga jari sakti, yang mahalihai Jago yang ada di Kim Ki Leng tidak ada yang mampu menggunakan kepandayan itu Kecuali Hang Lai Moli, Kong San Po dan Kok Siao Hang bertiga Nona Chi tidak perlu sangsi, tidak lama kau pasti akan tahu masalahnya Sekarang lekas kembali ke tempatmu, jangan merintangiku kata orang itu Di kegelapan malam Cigiyok Hian tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu Apalagi dia tidak kenal, suaranya juga asing baginya Maka itu jelas Cigiyok Hian tak bisa mempercayai kata-kata orang itu Jangan kau kira aku anak kecil yang bisa kau bohongi Kata Cigiyok Hian sambil menyerang tiga kali secara beruntun Lalu dia bersuit sekerasnya untuk memberi tanda bahaya pada kawan-kawannya Rupanya karena orang itu khawatir kalau jago-jago Kim Ki Leng yang lain akan bermunculan Maka itu dia segera melancarkan serangan balasan ke arah Cigiyok Hian Dengan tangan kosong dia menyerang dengan dasyat, sehingga Cigiyok Hian terdesak Setelah berada di atas angin, orang itu berkata pula Pek Hoa Kiam Hoatmu memang hebat, cuma sayang aku tak bisa melayanimu lebih lama Maaf, nonaci, terpaksa untuk sementara aku menyusahkanmu kata orang itu Sesudah berkata begitu tiba-tiba dia melangkah maju Jarinya segera menotok dan tepat ke jalan darah bagian bahu Cigiyok Hian Cigiyok Hian menggeliat, tapi tidak sampai roboh Namun, kesempatan itu telah digunakan orang itu untuk kabur Dongkol, terkejut dan heran Cigiyok Hian dibuatnya Tapi jelas kepandayan orang itu jauh lebih tinggi di atas dia Karena totokannya tadi tidak menggunakan tenaga keras, maka itu dia tidak sampai roboh Tampak orang itu sengaja bermurah hati kepadanya Apa barangkali benar orang itu bukan matumati musuh pikir nonaci Terpaksa nonaci mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan jalan darahnya Pada saat itu terdengar suara orang berlari mendatangi Walau jalan darah Cigiyok Hian yang tertotok belum lancar kembali, dia tetap bisa bicara Karena di akhirah yang datang itu kawan sendiri, dia berseru Matumati musuh sudah kabur ke arah barat sana, lekas kejar di akata Cigiyok Hian Dua orang berbaju kabuh muncul di depan nonaci, tapi wajah mereka tidak jelas dalam kegelapan Karena seruan Cigiyok Hian, kedua orang itu berlari ke arahnya Segera suara seorang yang belum dikenalnya berkata Oh, kau nonaci? Kenapa kau kata orang itu? Cigiyok Hian girang dia menjawab Ya aku Cigiyok Hian Aku tidak apa-apa, hanya kesemutan sedikit Lekas kejar dia saja Tak diduga kedua orang itu tertawa terbahak-bahak H... Rupanya saudara tua kita merasa kasihan Pada si cantik ini, tapi kenapa tidak sekalian dia dibawa pergi? Kata orang itu heran Ini malah kebetulan, dia buat kita saja kata kawannya Dia tidak mau, kita yang ambil saja Benar, dengan membawa nonaci berarti kita punya sandera Kata orang pertama Eh, nonaci, pasti kau belum bisa berjalan Biar akanku gendong kau Sekarang Cigiyok Hian tahu bahwa kedua orang itu kawanan mat-mat musuh Bukan main kaget dan khawatirnya Giyok Hian Kedua orang itu semakin dekat kepadanya Padahal jalan darahnya yang tertotok belum bebas Cigiyok Hian cemas dan putus asa Dia pikir jika perlu dia akan menggunakan sedikit tenaga yang terkumpul untuk bunuh diri dengan memutuskan urat nadi sendiri Tapi pada detik yang paling gawat Sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi lagi Entah dari mana datangnya Tahu-tahu sepotong batu kecil menyambar tepat mengenai hiatu di bagian dengkul nonaci Karena itu jalan darah di kakinya Maka seketika itu sudah lancar kembali darahnya Rupanya batu kecil itu sengaja disambitkan untuk menolong nonaci Pada saat yang sama terdengar suara terang Hingga golok yang terpegang oleh salah seorang berbaju kebuah itu Terlepas dari cekalannya oleh timpukan sepotong batu Hampir berbareng dengan itu orang yang kedua pun Menggeliat tersambit oleh senjata rahasia Tampaknya dia tidak sanggup berdiri dan hampir bertekuk lutut Keparat Sebentar lagi pasti akan kubereskan jiwa Kalian terdengar suara bentakan orang yang berkumandang dari jauh Pada saat itu juga Cigiyokhian langsung membentak Bangsat, lekas serahkan dirimu jika ingin hidup Kata Cigiyokhian nyaring Berbareng dengan itu pedang si nona menusuk ke kanan dan ke kiri Rupanya dari suara bentakan itu Kedua orang itu baru mengetahui Bahwa orang yang dikira saudara tua itu Ternyata bukan saudaranya Jelas mereka jadi ketakutan dan cepat saling memberi tanda Sambil mengelak serangan Cigiyokhian Segera mereka angkat kaki Karena dia hanya seorang yang harus mengejar dua orang musuh Cigiyokhian jadi serba salah Apalagi dia baru bisa bergerak Langkahnya agak lamban Tidak lama kedua musuh itu pun sempat menghilang di kegelapan malam Ketika itu terdengar orang itu berseru kepadanya Disusul suara teriakan lain Cici kembalilah Cigiyokhian menoleh Samar-samar kelihatan sepasang muda mudi berlari mendatanginya Sesudah dekat Ternyata orang itu Chiauxiang Hoa dan Yogyak Bue berdua Kedua orang ini datang bersama Kok Chiauxiang dan Hon Bue Yang beberapa bulan yang lalu Memang Yogyak Bue Kenalan lama Cigiyokhian Setelah berkumpul beberapa bulan di Kim Keeleng Hubungan mereka bertambah akrab saja Ada dua orang Met-met-temusuh lari kesana Kata Cigiyokhian Lekas kalian kejar mereka Liu Bengcu sedang mencarimu Kata Kiat Bue sambil tertawa Jangan khawatir Biang Keladi Met-met-met itu sudah tertangkap Rasanya anak buahnya juga tak akan bisa berkutik lagi Hei, Biang Keladinya sudah tertangkap Siapa dia? Tanya Cigiyokhian kaget dan girang Kami pun belum tahu siapa dia Mungkin untuk masalah itu Liu Bengcu mencarimu Kata Kiat Bue sambil mengejar ke arah yang ditunjuk oleh Cigiyokhian Cigiyokhian segera kembali dan mendatangi Hang Le Mo Li Di sana dia lihat Kok Xiao Hang dan Hon Pue Eng sudah ada Cigiyokhian melapor apa yang dialaminya tadi Memang Mat-met-temusuh sudah kita tangkap di sini Kata Hang Le Mo Li Ternyata di Kim Ki Leng ada mata-mata musuh Tapi juga ada sahabat kita yang membantu secara diam-diam Sesudah itu Hang Le Mo Li menceritakan bagaimana mata-mata musuh itu bisa tertangkap Ketika Hang Le Mo Li memeriksa Ong Siupi kemarin Timbul rencananya untuk memancing musuh agar muncul Yakni dengan menggunakan Ong Siupi sebagai umpan Sengaja dia mengurung Ong Siupi di O Hang Tong Sebuah gua di belakang gunung Dia duga musuh pasti akan berusaha menolongi atau membunuh Ong Siupi agar rahasianya tidak terbuka Ternyata musuh memang terpancing Tapi tidak datang ke O Hang Tong Melainkan menyusup ke kamar Hang Le Mo Li dengan maksud mau membakar kamarnya Nanti jika keadaan sudah kacau dan api sudah berkobar Musuh baru akan turun tangan Membunuh tawanan Syukur rencana musuh bisa terbongkar berkat kabar rahasia yang diterima Hang Le Mo Li Dari secari kertas yang disambitkan oleh seorang yang tak dikenal ke O Hang Tong Pada saat yang tepat Hang Le Mo Li sempat kembali ke kamarnya Dan kebetulan memergoki musuh yang hendak membakar kamarnya itu hingga musuh tertangkap Siapa matumati musuh itu tanya Chi Giok Hian Belum jelas karena dia memakai topeng kulit tipis Ilmu Silatnya sangat tinggi Dia berasal dari aliran Xiao Lim Pei Kata Hang Le Mo Li Sebentar kita akan tahu siapa dia Tidak berapa lama beberapa anak buah Kim Ki Leng menyeret seorang tawanan Topeng yang dipakai tawanan itu sudah dibuka dan wajah asli orang itu jelas Mendadak kok Xiao Hang bangun dan membentak Bagus, kiranya kau murid murtad Xiao Lim Pei, anjing Bangsa Kim kata Xiao Hang Hang Le Mo Li pun mengejek Soa Hang Liu, sungguh berani kau ini Dulu kau pernah membuat susah dan menghancurkan hidup Suheng Ku Kong San Ki Namun, selama ini aku belum lagi mengadakan perhitungan denganmu Sekarang kau berani menyusup ke tempatku menjadi matumatuan yanti yang Chiakata Hang Le Mo Li Matumati musuh yang tertawan itu murid Xiao Lim Pei yang telah berhianat pada perguruannya dia bernama Soa Hang Le 20 tahun yang lalu, Kong San Ki Ye, ayah Kong San Po sampai tersesat dan berbuat jahat Justru karena bergaul dengan Soa Hang Le Mo Li ini Merasa dirinya sudah banyak berdosa, terpaksa Soa Hang Le Mo Li bekerja Untuk Wan Yanti Yang Chi Ye Ketika kok Xiao Hang dan rombongannya bermalam di rumah Teng Sik Di antara orang-orang yang dikirim Wan Yanti Yang Chi Ye untuk menggerebek dan menangkap mereka terdapat Soa Hang Le Li Tadi Soa Hang Le Li telah melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap oleh Hang Le Mo Li Tapi akhirnya berhasil dirobohkan oleh hujung kebutan Hang Le Mo Li yang tajam laksana jarum Mengenai jalan darahnya hingga tak bisa berkutik lagi Dia sedang kesakitan seperti digigit beribu-ribu ular berbisa rasanya hingga penderitaannya sulit dikatakan Mendengar makian kok Xiao Hang dan Hang Le Mo Li tadi Karena keras kepala Soa Hang Le Li yang keras kepala masih berani menjawab Hektometer Jika tak ada laporan rahasia kau tak akan mengetahui rencanaku Kini sesudah aku tertangkap olehmu Kalau mau membunuhku silakan saja tidak perlu kalian banyak bicara Kata Soa Hang Le Li dengan berani Hektometer Kau masih berlagak jantan bentak Hang Le Mo Li dengan gusar Kembali Hang Le Mo Li menyambet perlahan ke tubuh Soa Hang Le Li Seketika ke-36 itu jalan darah ditubuhnya laksana digigit dan dihisap tulang sum-sumnya oleh ribuan ular Sakitnya tidak kepalang Nah, lekas katakan siapa kawanmu yang masih berada di sini Bentak Hang Le Mo Li pula Dalam keadaan menderita, terpaksa Soa Hang Le Li mengaku Kedua kawanku si pencuri Pau Kang dan Hon Ke, si golok cepat dari Kong Tong Pei Mereka bekerja untuk Wan Yan Tiang Cie Liu Li Hiap, aku mohon kemurahan hatimu, harap bunuh saja aku Hektometer Karena kau murid murtad dari Siaulim Sie, kau harus dihukum menurut aturan perguruanmu sendiri, kata Hang Le Hang Le Mo Li lalu memerintahkan tawanan itu dibawa pergi ke kamar tahanan Kemudian Hang Le Mo Li memberitahu Kok Siaulang dan Bui E Eng, bahwa ayah Bui E Eng saat itu sedang pesiar ke Siaulim Sie Maka itu Kok Siaulang berdua akan ditugaskan mengawal Soa Hang Liu ke sana, untuk sekalian mengundang Hon Tai Hiong datang ke Kim Ki Leng Sudah tentu Siaulang dan Bui E Eng menyatakan setuju dengan Girang Kalau begitu kalian boleh berangkat besok, kata Hang Le Mo Li Setelah Siaulang dan Bui E Eng mohon diri, kemudian Hang Le Mo Li berkata pada Chi Giok Hian Adik Giok Hian, aku lebih tua beberapa tahun darimu, maka itu kau kuanggap seperti keponakanku Aku harap kau tidak sungkan padaku, anggap saja aku ini bibimu Kini aku ingin tahu lebih jelas tentang orang yang menotokmu dan sekaligus menolongimu Menurutmu bagaimana macam orang itu? Berapa usianya dan aliran mana ilmu silatnya? Dalam kegelapan aku tidak begitu jelas melihatnya, aku kira usianya sekitar 30 tahun, kata Chi Giok Hian Gaya silatnya aneh, karena cupetnya aku tidak mengenal aliran silatnya itu Ketika ku tegur, dia tak mau menjelaskan siapa dia tapi dia membantah dan mengatakan dia bukan matumati musuh Sebagai mana dugaanku semula Ketika itu dia seperti tergesa-gesa dan pergi begitu saja Ya, sekarang kita tahu bahwa orang itu kawan dan bukan lawan, kata Hang Lei Moli sambil tertawa Chi Giok Hian sedikit tertarik dan bertanya Jadi Biblio sudah tahu asal-usulnya kata Sinona orang ini bisa jadi murid seorang sahabatku Cuma, aku pun belum berani memastikannya, kata Hang Lei Moli Watak sahabatku itu sangat aneh, kelakuannya sering di luar dugaan Maka itu aku yakin sifat muridnya pun sama seperti gurunya Kelakuan orang itu memang aneh dan sukar dimengerti, kata Chi Giok Hian Aku kira dia membantu kita secara diam-diam, bahkan sudah lama tinggal di sini Entah kenapa dia tidak mau memperkenalkan diri pada kita Sementara itu Chiow Siang Hoa dan Yogyak Bwee yang tadi mengejar musuh sudah kembali bersama Toa Tau Bak Lui Biao, si golok emas Bagaimana hasil pengejaran kalian tanya Hang Lei? Sudah ditemukan, tapi tidak dalam keadaan hidup lagi Kata Lui Biao Kematian kedua orang itu agak aneh Mayat mereka kami temukan di semak-semak di kaki gunung Semula kami tidak tahu kalau mereka tertotok oleh totokan hebat Setelah kami periksa baru kami tahu mereka ditotok Kemudian dibinasakan dengan ilmu Bian Chiang, pukulan halus, yang lihai Sungguh aneh, kata Chi Giok Hian Orang yang menotok mereka pasti orang yang mengirim kabar rahasia padaku Kata Hang Lei Moli Benar, aku pun berpikir begitu Tapi aneh siapa yang membunuh kedua musuh itu tanya Chi Giok Hian Bukan Mustahil di tempat ini masih ada metu-meti musuh yang lain Menurut laporan rahasia yang aku terima dari orang itu Sepengetahuannya kawan Soa Hang Liu hanya dua orang Yaitu Pau Kang dan Hong Ko Jadi tak ada yang lain, kata Hang Lei Moli Nadanya seperti percaya pada kabar rahasia itu Tetapi tak ada buruknya jika kita waspada terhadap segala kemungkinan Pesanku ini harap Li Ucian Pue dan Nonayo sampaikan pada semua saudara kita Setelah Louis Biao bertiga mengundurkan diri Hang Lei Moli berkata pada Giok Hian Apakah kau ngantuk, Giok Hian? Jika tidak kita bicara sebentar Karena pagi sudah hampir tiba, rasa ngantuk pun hilang Yang akan bibi katakan silakan saja, jawab Chi Giok Hian Yang ingin ku bicarakan mengenai masalah pribadi, kata Hang Lei Moli sambil tersenyum Aku tahu kau dan Seng Leong Senin hanya suami istri bohongan Sekarang kalian sudah berpisah secara resmi Kau gadis cerdik, pasti kau paham apa yang ingin aku bicarakan denganmu Wajah Chi Giok Hian seketika menjadi merah Dalam hatinya memang sudah bisa menerka sebagian pembicaraan itu Nasibku ditakdirkan begini Terima kasih atas perhatianmu Sesungguhnya aku tak tahu apa yang ingin bibi bicarakan, kata Giok Hian Kau gadis pandai dan bijaksana Memang kau ingin menyerah pada nasib? Aku rasa nasib seseorang harus ditentukan oleh orang yang bersangkutan Seandainya nasibmu memang jelek, sedikitnya masih bisa diatasi Kata-kata bibi benar Aku pun percaya bahwa nasib memang bisa diubah Hanya sayangnya aku sendiri yang menyerah kepada nasib, kata Chi Giok Hian Usiamu masih muda, jadi tidak seharusnya kau putus asa Aku kira hari depanmu pun masih cerah Sebagai anak perempuan kau masih perlu mencari jodoh yang cocok bagimu Aku memang pernah menikah sekali, walaupun cuma suami istri omong kosong Tapi bagiku itu sudah cukup, hatiku sudah dingin, kata Chi Giok Hian Kau masih muda, apa yang menyebabkan hatimu dingin? Apakah karena kau belum bertemu dengan orang yang cocok? Kata Hang Le Moli sambil tersenyum Jika ada seorang pemuda yang segala sesuatunya memuaskan kau Tanda petik Terima kasih atas perhatian bibi Sesungguhnya aku memang tidak ingin menikah lagi, kata Chi Giok Hian Aku justru ingin menjadi perantaramu, aku harap kau mau mengubah pendirianmu Kata Hang Le Moli sambil tertawa Sebenarnya Chi Giok Hian tertarik pada pembicaraan itu Tapi sayangnya dia tidak tahu pemuda mana yang akan dijodohkan oleh Hang Le Moli kepadanya Walau begitu dia tidak enak jika bertanya pada sang bibi walau dia ingin tahu Dia yang sudah dua kali gagal bercinta, hatinya sudah dingin hingga tidak ingin menikah lagi Maka itu dia berkata Aku paham maksud baik bibi Tapi soal jodoh hendaknya jangan disebut-sebut lagi Bila bibi tidak menolak, aku bersedia mengabdi di sampingmu Mana bisa begitu, jawab Hang Le Moli sambil tertawa Di sini walau tenagamu diperlukan, tapi tidak perlu menghalangi kebahagiaan dalam membina rumah tangga Kau bicara tentang rumah tangga, aku jadi ingat pada rumahku, kata Chi Giok Hian Jika bibi tidak keberatan, biar aku pulang dulu untuk menemui kakakku dan mengatur rumah sekedarnya Nanti aku datang lagi ke sini Karena aku punya rumah tidak perlu rumah yang lain Melihat si nona bicara tegas begitu, terpaksa Hang Le Moli berkata lagi Sungguh sayang, padahal orang yang ingin ku jodohkan denganmu pernah kau lihat Ilmu silatnya pun sudah kau kenal Dia benar-benar seorang pemuda serba bisa Sayang kau tidak mau Setiap manusia punya cita-cita sendiri, maka itu aku pun tidak ingin memaksamu Walau demikian aku tetap berharap suatu hari kau mengubah pendirianmu Keterangan Hang Le Moli membuat hati Chi Giok Hian tergerak Orangnya pernah ku lihat, dan kepandainya pun pernah ku kenal Siapakah dia? Apa mungkin lelaki misterius yang kupergoki malam itu pikir nona Chi? Walau rasa ingin taunya sangat kuat mengenai nama dan asal usul orang itu Namun harga diri seorang gadis membuat dia diam hingga pembicaraan pun berakhir sampai di sini Hang Le Moli berkata lagi Baiklah, jika kau ingin pulang Sebelumnya bisa ku ceritakan sedikit mengenai keadaan kampung halamanmu Sekarang kau bisa melakukan dua pekerjaan untukku Pertama kau harus memberitahu kakakmu Bahwa mertuanya, Wan Tuchu sedang mencarinya Wan Tuchu akan datang ke Kim Ki Leng Jika beliau datang dan kalian belum muncul Tentuan Tuchu akan aku minta untuk menyusul kalian ke Pek Hoa Kok Masalah yang kedua mengenai Hai Soapang Kawanan bajak dan pedagang garam gelap itu kini sudah masuk perserikatan kita Sepulang ke Yang Ciu Kau harus berhubungan dengan mereka Cik Giyok Hian menerima baik tugas itu Dia juga menyatakan akan membawa Ciu Hang pulang ke rumahnya Sedangkan Ciu Tiong gak akan ke Poteng untuk menemui bakal besannya Dan berunding mengenai hari pernikahan Ciu Hang Dan seterusnya menetap di Pek Hoa Kok Maka itu kelak jika Cik Giyok Hian dan kakaknya pergi Di sana ada penjaganya yang bisa dipercaya Esok harinya Kok Siau Hang dan Hon Pue Eng berangkat ke Siau Lim Sied Dengan membawa Soa Heng Liu Sedang Cik Giyok Hian berangkat bersama Ciu Hang Ciu Tiong gak menuju ke Poteng di bagian utara Di sepanjang jalan tak terjadi apa-apa Saat Cik Giyok Hian dan Ciu Hang tiba di Pek Hoa Kok Hari sudah maghrib Pintu gerbang rumahnya pun tertutup rapat Di sana sini terdapat sarang laba-laba seakan rumah itu sudah tak berpenghuni Aneh, kemana pamanong? Kenapa dia begini malas? Tampaknya dia tidak pernah menyepu Kata Ciu Hang sambil tertawa Jangan salahkan dia Dia cuma sendirian mana sanggup mengurus rumah seluas ini Kata Cik Giyok Hian Mari kita lompat masuk melalui pagar taman belakang untuk mengagetkan dia Kata Ciu Hang Di luar dugaan, mereka kaget karena di taman belakang ruang juga kotor tak terurus Rumput umbul liar memenuhi halaman Suasana di tempat itu sunyi sekali Yang membuat mereka kaget di pojok taman itu terdapat setumpuk tanah merah Nampaknya baru digali dan masih baru Jelas itu sebuah kuburan baru Ciu Hang mencoba menyalakan api untuk menerangi batu nisan kuburan itu Tanpa disadari dia berseru Hei, Paman Ong sudah meninggal Di atas batu nisan itu tertulis nama Ong Hock Tukang kebon yang ditugaskan menjaga rumah Hati Cik Giyok Hian berdebar-debar Mendadak dia ingat pengalaman Han Pue Eng ketika pulang ke rumahnya dulu Begitu Nona itu masuk ke rumahnya di Lok Yang Dia lihat mayat pelayannya tergeletak di lantai Ayahnya yang sedang sakit juga hilang Kemudian Han Pue Eng baru mengetahui kalau rumahnya didatangi Ciu Kiusa dan Sibun Soya Sedangkan ayahnya dibawa pergi oleh Seng Cap Sikou Apa yang dilihat oleh Cik Giyok Hian rasanya mirip Walau hatinya tenang tapi berdebar juga Coba kita periksa bagian dalam rumah Ajak Giyok Hian Namun beberapa pintu ruangan digembok Cik Giyok Hian yang tak sabar segera menebas gembok dengan pedangnya kerika ruang itu Dia periksa akan tetapi tak ada sesuatu yang ditemukannya Sio Chia, biar ku cari keterangan pada Ciu To Aniyo Tetangga kita di ujung jalan sana Kata Ciu Hang yang tampak cemas Cik Giyok Hian setuju Tapi sebelum Ciu Hang pergi Nona Cik Berpesan agar Ciu Hang cepat kembali Sepeninggal Ciu Hang Cik Giyok Hian mencoba masuk ke kamarnya Dia lega sebab tak ada tanda rumahnya pernah dikacau orang Andai kedatangan musuh pun Pasti kakaknya dan nonawan tidak akan menyerah begitu saja Tapi di sana tak ada tanda pernah ada orang bertempur di situ Dia coba menyalahkan lilin Lalu meneliti keadaan kamarnya semua masih dalam keadaan seperti saat dia tinggalkan Walau di sana sini berdebu Tapi selimut di atas ranjangnya masih terlipat rapih Malah bantal sulam yang belum selesai dikerjakan pun masih terletak di tempatnya Melihat barang yang disediakan untuk dipakai di kamar pengantin dulu itu Dia tertegun Kini semua tinggal kenangan Tanpa terasa hati Cik Giyok Hian pedih Sambil membersihkan kamar dia meneliti sesuatu dengan cermat Tiba-tiba di keranjang sampah terlihat ada sisa bakaran Dia mengambil bagian kertas yang belum terbakar dan disambung-sambung Isi tulisan itu demikian di rumah Jangan, lanjutan tulisan itu sudah terbakar Tidak bisa diketahui maksudnya Jangan apa Dari gaya tulisan surat itu Jelas bukan tulisan tangan Cik Giyok Fang Kakaknya tapi juga bukan gaya tulisan wanita Karena Cik Giyok Hian tidak kenal gaya tulisan Wan Seyeng Dia tidak tahu Wan Seyengkah yang menulis atau bukan Saat sedang memikirkan apa arti tulisan yang dibacanya itu Tiba-tiba terdengar suara langkah orang Baru saja dia mau menegur Terdengar Cik Giyok Hian berseru Aku, Sio Chia Apa kau menemukan sesuatu? Oh, kau sudah kembali Jawab Giyok Hian Belum ditemukan apa-apa bagaimana keterangan yang kau peroleh? Tak lama Cik Giyok Fang dan Wan Seyeng pernah pulang dan tinggal beberapa bulan di rumah Mereka baru pergi sebulan yang lalu Menurut keterangan Ciu To Aniyo Tetangga yang dimintai keterangan dan masih terhitung adik ipar Ong Hok si tukang kebun itu Ong Hok meninggal karena sakit Mungkin karena Ong Hok sudah tua Malam itu Cik Giyok Hian dan Ciu Hang sudah tidur Tiba-tiba Cik Giyok Hian dikejutkan oleh munculnya suara di atas genting rumahnya Tanpa pikir panjang dia keluar hingga terjadilah pertarungan antara Cik Giyok Hian dengan seseorang dalam gelap Tiba-tiba Cik Giyok Hian merasa ada sambaran angin dari belakang dia Dengan cepat Cik Giyok Hian menghindari cengkraman orang itu sambil balas menyerang dengan cepat Ternyata orang itu gak kau jin Ketika itu dia tidak mengira kalau cengkramannya tidak berhasil mengenai Cik Giyok Hian Dia heran lalu berkata Eh, ilmu pedangmu sudah jauh lebih maju dibanding dulu Tetapi jangan harap kau bisa lolos dari tanganku Lihat saja nanti kata Gak Ho Jin Selang beberapa bulan di Kim Ki Leng Cik Giyok Hian memang mendapat petunjuk dari Hang Lei Moli Sekarang ilmu silatnya jauh lebih maju dibanding dulu Bahkan serangan Cik Giyok Hian hampir melukai Gak Ho Jin Jika dia tidak cepat menarik kembali tangannya Tapi apa yang dikatakan Gak Ho Jin benar Walau kepandaian Cik Giyok Hian sudah bertambah maju Tetap saja dia bukan tandingan Gak Ho Jin Belasan jurus kemudian Giyok Hian mulai kewalahan menghadapi tongkat Gak Ho Jin Suatu ketika mendadak Gak Ho Jin maju Lalu dengan cepat dia coba merampas pedang Cik Giyok Hian Tapi Giyok Hian sempat membalikan pedangnya lalu menebas dengan tak terduga Hektometer Kau masih berani bertarung dengan ku ejek Gak Ho Jin sambil tertawa Terang Dengan tepat tongkat Gak Ho Jin membentur pedang Cik Giyok Hian Seketika Giyok Hian merasa tangannya kesemutan Pedangnya hampir saja terlepas dari cekalannya Ketika itu dia tahu bahwa Gak Ho Jin sengaja bermurah hati kepadanya Jika tidak pasti dia sudah terluka parah Nah, rasakan olehmu Lekas ikut aku pulang kata Gak Ho Jin Mendadak Cik Giyok Hian menyambitkan pedangnya sambil melarikan diri Mana bisa kau lolos teriak Gak Ho Jin Benar saja baru belasan langkah Cik Giyok Hian berlari Tahu-tahu Gak Ho Jin sudah menghadang di depannya Karena Cik Giyok Hian lebih hafal keadaan taman miliknya Dia berlari mengitah di taman Kian kemari Tapi tetap saja dia tak bisa melepaskan diri dari kejaran Gak Ho Jin Diam-diam Giyok Hian mengeluh karena khawatir tak bisa lolos dari cengkraman musuh Saat keadaan mulai gawat Tiba-tiba terdengar jeritan Ciu Hang hingga Gak Ho Jin berhenti mengejarnya Cik Giyok Hian yang kaget mengawasi ke arah jeritan tadi Ternyata di sana tampak tiga sosok bayangan muncul di atas rumahnya Saat itu Ciu Hang dikejar kedua bayangan itu Dalam keadaan demikian sekalipun Cik Giyok Hian ingin menolongnya tidak akan keburu lagi Karena jaraknya cukup jauh Saat Cik Giyok Hian sedang khawatir Tiba-tiba Gak Ho Jin mengayunkan tangannya sambil membentak Padahal sudah kubilang kalian jangan mengejutkan nona Cik Kenapa kalian tidak mendengar perintahku kata Gak Ho Jin Tak lama menyusul suara gabrukan orang yang jatuh dari atas atap rumah Ternyata tiga orang terjungkal ke bawah Tapi di antara ketiga orang itu tak ada Ciu Hang Rupanya saat Gak Ho Jin menghamburkan senjata rahasia Dari sudut lain mendadak muncul seseorang Begitu muncul dia terjungkal terkena senjata rahasia Tapi arah terjungkalnya berlawanan dengan arah kedua orang yang jatuh tadi Hal itu membuat Cik Giyok Hian keheranan Karena orang ketiga itu jelas bukan terkena senjata rahasia Yang disambitkan Gak Ho Jin Melainkan ada orang gagah yang belum menampakkan diri Benar saja, tak lama terdengar suara suitan nyaring seseorang Dari suaranya yang melengking tajam jelas dia bukan sembelarangan orang Bagus, aku pun tahu bahwa sewaktu-waktu kasih bangsa tua pasti akan mencari perkara denganku Ternyata kini kau benar-benar datang bentak Gak Ho Jin Sambil tubuhnya melayang ke arah orang itu Entah dia mengejar bangsa tua yang disebutnya itu atau melarikan diri yang jelas dalam sekejap dia menghilang Sedang bangsa tua yang dimaksudkannya itu hanya terdengar suaranya tapi tidak terlihat orangnya Saat itu Chiu Hang mendekati Chi Giyok Hian Lalu menceritakan apa yang dialaminya Rupanya dia terjaga karena mendengar suara benturan senjata tajam ketika Chi Giyok Hian bertarung dengan Gak Ho Jin Ketika dia memburu keluar, tapi disergap oleh dua orang itu Untung seseorang berbisik memperingatinya Sehingga serangan kedua orang itu bisa dihindarinya Tapi tak lama kedua penyerang itu pun terjungkal ke bawah rumah Ya, sungguh berbahaya, syukur ada orang gagah yang diam-diam melindungi kita Kata Chi Giyok Hian Sesudah itu mereka langsung memeriksa ketiga musuh yang terjungkal itu Sungguh heran dan sanksi mereka setelah melihat ketiga orang itu Ternyata mereka berseragam perwira kim Satu di antaranya Chi Giyok Hian merasa pernah bertarung dengannya di kantor kabupaten Yang Chiu Ketiga orang itu tergeletak terpisah di dua tempat Sedang yang terkena serangan Gak Ho Jin sudah tidak bernyawa lagi Muka mereka hitam dan pelipisnya tertancap sebuah jarum kecil Jelas mereka terkena jarum beracun Keji sekali perempuan tua itu Siapa dia? Sio Chia tanya Chiu Hong Dia istri Gak Liang Chun, Bupati Yang Chiu Jawab Chi Giyok Hian Kelihatannya ketiga orang ini anak buah suaminya Bisa jadi kedatangan Gak Ho Jin kesini di luar tahu suaminya atau siapapun? Oleh sebab itu dia merasa perlu membunuh anak buah suaminya agar perbuatannya tidak ketahuan Ketika mereka memeriksa orang ketiga, ternyata dia tidak mati dan tidak ada tanda terkena senjata rahasia Cuma saja orang itu tidak bisa bergerak Sebagai jago silat, setelah merenung sejenak, Giyok Hian menyatakan rasa herannya Aneh sekali, orang ini rupanya tertotok jalan darahnya hingga dia tak bisa berkutik Bisa jadi dia tersambit oleh sebutir batu kecil, kata si Nona Ketika Chi Giyok Hian memeriksanya, ternyata Kero menyambitkan senjata rahasia dan mengincar jalan darah itu serupa dengan orang yang menyambit Pau Kang dan Hongkou di Kim Ki Leng Tapi orang itu bukan orang tua, walau aku tidak sempat melihat wajahnya Kenapa Gak Ho Jin memaki dia si bangsa tua pikir Nona Chi? Sio Chia buka saja jalan darahnya agar bisa kita tanya dia, kata Chi Hong Mana bisa aku membebaskannya, kata Chi Giyok Hian Tiba-tiba dia berkata Kau jaga rumah, aku akan memeriksa ke sekeling rumah ini Masalah ini harus ku selidiki hingga jelas, kata Chi Giyok Hian Gak Ho Jin mengejar orang itu, pasti bisa ku saksikan pertarungan mereka yang menarik, pikir Nona Chi Benar saja, tidak lama di tengah hutan di belakang rumahnya terdengar suara gemerincing beradunya senjata tajam Ternyata Gak Ho Jin berhasil menyusul orang misterius itu, sekarang mereka sedang bertempur dengan sengit Perlahan-lahan Chi Giyok Hian menyusup ke dalam hutan Karena pertarungan berlangsung sengit, kedua orang itu seperti tidak mengetahuinya ada orang yang datang ke tempat itu Chi Giyok Hian memanjat ke sebuah pohon Dengan bantuan sinar rembulan yang remang-remang dia coba mengamat-amati pertarungan itu Ternyata lawan Gak Ho Jin seorang lelaki berusia belum 30 tahun Perayawakannya serta gaya ilmu silatnya memang sama dengan lelaki aneh yang dipergoki Chi Giyok Hian dikim keeleng tempoh hari Lelaki itu menggunakan pedang, permainan pedangnya luar biasa hebat Serangannya juga cepat dan lincah Setiap jurus serangannya selalu mengincar ke jalan darah di tubuh Gak Ho Jin Melihat hal itu tidak kepalang terkejut dan kagetnya Chi Giyok Hian Diam-diam dia mengakui kehebatan ilmu pedang orang itu Chi Siu Kiam Hoat milik Kok Siow Hang rasanya kalah setingkat dibanding ilmu pedang orang aneh itu Tapi kepandayan Gak Ho Jin ternyata lain dari yang lain Tongkatnya menyambar Kian kemari hingga menimbulkan suara menderu-deru Segenap penjuru seakan-akan bayangan tongkatnya saja Tanpa terasa Chi Giyok Hian merasa khawatir juga Kini taulah dia bahwa Gak Ho Jin memberi kelonggaran kepadanya Jika tidak, dengan permainan tongkat yang dasyat seperti itu Pasti dia tidak akan sanggup melawannya Hektometer Kepandayanmu memang asli pelajaran dari gurumu Tapi untuk bisa menandingiku sedikitnya kau harus berlatih lagi selama 3 tahun Ejek Gak Ho Jin Nah, lekas katakan di mana gurumu Apa dia sengaja mengutusmu ke sini untuk mengacaukan aku? Ha, ha, ha orang itu tertawa Apa benar kau ingin mencari guruku? Jika demikian silakan kau bertanya pada Giam Loong, Raja Ahirat, saja Gak Ho Jin melenggak kaget Apa katamu? Gurumu sudah mati kata Gak Ho Jin Sudah 10 tahun yang lalu suhu meninggal dunia, jawab orang itu Kelihatannya kau tidak punya sumber yang akurat Lalu siapa yang menyuruhmu mengganggu kudis ini? Apa ahi ewe bentak Gak Ho Jin? Sudah lama memang aku mendengar nama Locian Pue itu Cuma sayang aku belum pernah bertemu dengannya, sahut orang itu Cuma perlu ku katakan, kedatanganku ini bukan sengaja hendak mengganggumu Tapi aku datang karena kau mengganggu Nona Chi yang kebetulanku bergoki Aku punya urusan dengan Chi Giok Hian, kenapa kau berani ikut campur urusanku mentak Gak Ho Jin? Nona Chi pembantu kepercayaan Li Uli Hiap Jadi jika kau punya masalah dengan buruku, masakan kau tak tahu tentang hubungan erat antara beliau dengan Li Uli Hiap Jawab orang itu Singkat kata, apapun urusanmu dengan Nona Chi, jelas aku akan ikut campur Bagus Kau berani mengancamku dengan nama Hang Laimoli? Hektometer Sekalipun dia ada di sini, aku tidak gentar Apalagi saat ini dia tidak ada di sini Apa kau minta agar aku membunuhmu dengan tongkatku ini dan perat Gak Ho Jin Gusar? Mendengar percakapan mereka, Chi Giok Hian tergetar hatinya Baru sekarang dia tahu, bahwa murid sahabat Hang Laimoli yang pernah diceritakan itu, benar orang ini Tanpa terasa mukanya merah sendiri Pemuda itu bicara lagi Hektometer, memang gampang kau mau membunuhku dengan tongkatmu itu kata pemuda itu Huh, gurumu amarhum saja jerih padaku, tapi kau berani memandang ringan padaku? Kau kira aku tidak mampu membunuhmu? Hektometer, lihat saja nanti EJ Gak Ho Jin Saat kedua orang itu hampir bertarung lagi, tiba-tiba Gak Ho Jin bicara Sekarang kau ku beri kesempatan Ceritakan tentang Uh Bun Tiong Dimana dia sekarang? Bagaimana keadaannya? Maka kematianmu bisa kuampuni walau kau tetap harus diberi hukuman yang setimpal, kata Gak Ho Jin Aku sendiri tidak tahu dimana dia sekarang Tapi aku kira kau bisa minta keterangan pada Hang Leng Moli di Kim Ke Leng Itu pun jika kau berani kesana jawab pemuda itu Kecuali itu, berita kepang biasanya tajam Kau juga boleh menanyakannya pada Liu Kang Chu Kurang ajar Rupanya kau sengaja mempermainkan aku ya Kalau gurumu sudah mati, biar kau yang membayar hutangnya teriak Gak Ho Jin dengan gusar Tongkatnya segera terayun dengan dasyat Hingga terpaksa pemuda itu melompat mundur Cigi Yok Hian yang merasa tidak sanggup membantu pemuda itu berpikir Kedatangan Gak Ho Jin ke tempat ku bisa jadi cuma ingin tahu tentang Uh Bun Tiong Jika ku beritahu kejadian yang sebenarnya Aku kira itu kera terbaik untuk menolongi pemuda itu pikir Cigi Yok Hian Karena berpikir begitu dia bersiap untuk melompat ke bawah Tapi saat itu Gak Ho Jin sudah mendengar suara keresekan daun di atas pohon Maka itu dia membentak Siapa yang bersembunyi di situ kata Gak Ho Jin Dengan gaya burung walet menyusuri hutan Cigi Yok Hian melompat turun Lalu menjawab Aku tahu tentang Uh Bun Tiong Kau bebaskan dia dan akan ku beritahu kau kata Nonachi Bagaimana keadaan Uh Bun Tiong sekarang? Lekas katakan bentak Gak Ho Jin Keponakan kesayanganmu itu sudah lama mati jawab Cigi Yok Hian Apa katamu bentak Gak Ho Jin kaget? Bagaimana matinya? Apa dia dibunuh oleh Yewe? Dia mati sendiri akibat penyakit Chow Wee Jipmo Dia mati di daerah Biau kata Cigi Yok Hian Aku tidak percaya Pasti kalian yang membunuhnya teriak Gak Ho Jin kalap Mendadak wajah Gak Ho Jin berubah jadi beringas Kedua matanya merah membara Tiba-tiba dia mengerang keras seperti binatang buas hendak menerkam mangsanya Dia maju sambil berteriak Bagus, kalau musuhku sudah mati, dan keponakanku juga sudah mati, aku akan menegih hutang padamu Kau harus mengganti jiwa kata Gak Ho Jin Bab 94 Gak Ho Jin sinting dan mengamuk Cigi Yok Hian berkenalan dengan Tio Yit Heng Tiba-tiba Gak Ho Jin menyerang dengan ganas Wanita itu kelihatan gusar bukan buatan Dia kelihatan begitu benci pada pemuda itu Maka itu udah menyerang dengan ganas sekali Tiba-tiba terdengar suara Terang Suara beradunya senjata yang nyaring sekali Pemuda itu terpaksa menangkis hajaran tongkat Gak Ho Jin Hingga tangannya kesakitan Pedangnya pun hampir terlepas dari tangannya Tapi melihat keadaan Gak Ho Jin yang sedang kalap Mau tak mau dia bingung juga Dia heran kenapa tenaga Gak Ho Jin mendadak bisa bertambah kuat Padahal tadi mereka sudah bertempur sekian lama Gak Ho Jin seperti sudah kehilangan akal sehatnya Setelah tongkatnya beradu keras dengan pedang pemuda itu Tongkat Gak Ho Jin menyabet ke samping Mengarah ke perut Chi Giok Hian Dengan cepat Chi Giok Hian melompat ke atas Sehingga tongkat musuh menyambar lewat bawah kakinya Di luar dugaan Mendadak tongkat Gak Ho Jin berbalik menghantam pula Dalam keadaan demikian jelas Chi Giok Hian tidak sempat menghindar lagi Begitu pula dengan pemuda itu Dia tidak sempat untuk menolonginya Jika serangan Gak Ho Jin diteruskan Pasti jiwa Chi Giok Hian akan melayang Tapi aneh sekali Mendadak Gak Ho Jin menghentikan tongkatnya di udara Menyusul itu dia berteriak dengan suara serak Seperti setengah menangis sedih Oh, putri kesayanganku Lekas cium ibumu Jangan takut Masa ibu tega memukulmu Kata Gak Ho Jin pada Giok Hian Sesudah itu tongkatnya diturunkan Lalu berlari ke arah Nona Chi Dengan maksud menarik Chi Giok Hian Rupanya Giok Hian dianggap anak perempuannya Yang sudah meninggal untuk dipeluk Sudah tentu Giok Hian ketakutan Cepat dia mengegos ke kiri Blaket Lengan baju Nona Chi Obek Sebenarnya maksud Nona Chi Memberitahu kematian Uh Bun Tiong pada Gak Ho Jin Agar pikiran Gak Ho Jin kacau Dengan demikian pemuda itu bisa mendapat kemenangan Siapa tahu Gak Ho Jin mendadak jadi gila dan beringas Kuatir Chi Giok Hian dicelakakan Gak Ho Jin Pemuda itu menusuk punggung Gak Ho Jin dengan pedangnya Tapi dalam keadaan Sinting pun kepandayan Gak Ho Jin tidak berkurang Malah serangan pemuda itu dengan mudah bisa ditangkis olehnya Ha, ha, ha Aku kenal kau Kau ini Hieh Wieh yang membunuh putriku teriak Gak Ho Jin Berbareng dengan kata-katanya itu Tongkatnya dia putarkan lalu menyerang secara membabi buta Cuma caranya dia menyerang sudah tidak teratur lagi Sebagai seorang ahli silat Pemuda itu pun tahu Jika dia mampu bertahan sebentar saja Kemenangan sudah pasti bukan di tangannya Sekarang pun tenaga Gak Ho Jin mendadak bertambah kuat Walau dalam keadaan gila Untuk menangkis sepuluh jurus saja rasanya sukar baginya Akhirnya dalam keadaan serba salah itu Terdengar Chi Giok Hian berseru Perempuan ini sudah gila sulit untuk dilawan Benar, ayo kita lari berpisah ke dua arah jawab si pemuda Bagus Kau anak kandungku Malah memakiku seru Gak Ho Jin Hai, kau musuhku Masa kau ingin kabur begini saja? Tampaknya dia ingin menyusul anaknya itu Tapi setelah berhenti sejenak Akhirnya dia mengejar ke arah pemuda itu Melihat hal itu Chi Giok Hian segera berputar dan berseru pada Gak Ho Jin Kejar aku katanya Maksud nona Chi supaya dia lah yang dikejar Tapi si pemuda pun mengolok-olok Gak Ho Jin untuk memancing supaya Gak Ho Jin mengejarnya Saat dua muda mudi itu berebut ingin menggoda Gak Ho Jin agar dipancing kemarahannya itu Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda ramai sekali Tak lama tampak empat penunggang kuda sedang mendatangi dari atas bukit Keempat orang itu berseragam perwira yang dikenal Chi Giok Hian diantaranya Kean Kun Ngau yang dulu pernah ikut menyerang kepek Ho A Kok Semula Kean Kun Ngau seorang penjahat Entah mengapa sekarang dia menjadi perwira dan antek Gak Liang Chun Melihat Chi Giok Hian, Kean tampak tertawa Dia langsung berseru Ah, rupanya kau, nona Chi? Kau sudah pulang nona Chi? Sungguh kebetulan Gak Tai Jin mengundangmu dan ingin menemuimu kata Kean Kun Ngau Hei, Gak Ho Jin pun ada di sini seru seorang perwira yang lain Lekas kita tangkap dulu gadis ini Chi Giok Hian yang gusar lalu memapak mereka Sedang perwira yang naik kuda itu bermaksud menerjangnya ketika kuda lawan sudah dekat Chi Giok Hian mengegus ke samping sambil menebas dengan cepat Penunggang kuda itu memang sempat turun ke bawah dari pelana kudanya Tapi karena tebasan pedang Chi Giok Hian telah memutuskan tali pengikat pelana itu dan melukai perut kudanya Orang itu langsung terguling jatuh Kudanya pun meringkik dan melonjak-lonjak kesakitan dan akhirnya lari seperti sedang kesetanan Ko An Kun Ngau dan dua perwira yang lain pun sudah melompat turun dari kuda mereka Lalu menyerang ke arah Chi Giok Hian bersama-sama Tidak lama perwira yang terguling itu pun ikut menyerbu Dengan cepat Chi Giok Hian memutarkan pedangnya untuk menghadapi kerubutan empat lawannya itu Karena satu lawan empat, tidak mudah bagi Nona Chi melawan mereka Maka itu si Nona jadi sibuk sendiri Lama-kelamaan daya tahannya mulai berkurang Beberapa kali dia harus menghadapi serangan berbahaya dari musuh-musuhnya Nona Chi, daripada kau adu jiwa, lebih baik kau menyerah saja Masakan pada Nona manis sepertimu kami tega mencelakakannya Kata Ko An Kun Ngau sambil tertawa cerewis Jangan ngaco bentak Chi Giok Hian sambil menyerang tiga kali Tapi karena tenaganya sudah mulai lemah, serangannya pun gagal terus Sebaliknya dia hampir terbacok oleh golok seorang musuh Chi Giok Hian akhirnya jadi nekat Daripada mati konyol, lebih baik ku bunuh satu dua musuh Dengan demikian jiwaku mendapat imbalan yang setimpal, pikir si Nona Saat Chi Giok Hian nekat karena keadaannya mulai gawat Tiba-tiba tampak Gak Hu Jin berlari ke arahnya dengan rambut terurai Saat itu kuda yang terluka oleh pedang Chi Giok Hian pun sedang berlari ke arah Gak Hu Jin Awas, Gak Hu Jin teriak Ko An Kun Ngau Anak gadis ini sudah tak berdaya Dia akan segera tertangkap Kau tak perlu membantu kami Tapi sebelum suara Ko An Kun Ngau berhenti Mendadak terdengar ringkikan kuda yang terluka itu Menyusul kuda Itu roboh terkulai Ternyata sekali hantam Gak Hu Jin membuat batok kepala kuda itu hancur berantakan Sekarang Ko An Kun Ngau tahu keadaan Gak Hu Jin yang gajil itu Dia melengak kaget tapi saat itu secepat angin Gak Hu Jin sudah menerjang sambil membentak Bagus, kalian berani mengerubuti putriku Hektometer, biar ku bunuh kalian semua bentak Gak Hu Jin Ko An Kun Ngau yang kaget, berpikir Apanyonya bupati ini sudah gelap pikirnya Hei, Gak Hu Jin, masa kau lupa pada kami seru seorang perwira Baru saja ucapan itu selesai, tahu-tahu Gak Hu Jin sudah menyerangnya Leher orang itu seperti dijepit oleh jepitan besi Hingga roboh terkulai tak bernyawa Melihat hal itu Ko An Kun Ngau segera kabur Namun kedua perwira yang lain terlambat kabur Ketika mereka sadar pada keadaannya Gak dan bermaksud lari Dengan susul menyusul mereka dicengkram oleh Gak Hu Jin dan terbanting mati Pada waktu Gak Hu Jin membereskan perwira-perwira itu Kesempatan itu digunakan oleh Cigi Yok Hian untuk menyembunyikan diri di tengah semak-semak Ketika Gak Hu Jin berpaling dan tidak melihat Cigi Yok Hian Dia cemas lalu berseru dengan suara serak Oh, apa dosaku sehingga putriku sendiri tak mau mengakuiku kata Gak Hu Jin Saat itu si pemuda sudah kembali Segera dia berseru pada Gak Hu Jin Putrimu sudah mati, nyonya Gak Mendadak sebagian pikiran Gak Hu Jin seperti pulih lagi Sambil mengerang keras sekali Dia melompat ke atas seekor kuda yang kebetulan ada di sebelahnya dan langsung dilarikan secepatnya Tidak berapa lama, terdengar suara Jeritan mengerikan Itu jeritan Kuan Kun Ngau Walau orangnya tidak kelihatan, tapi Cigi Yok Hian mengenali teriakan Kuan Kun Ngau yang dibinasakan oleh Gak Hu Jin itu Setelah menenangkan diri, Gio Kian keluar dari tempat persembunyiannya untuk menemui pemuda itu Tapi dia bingung entah apa yang harus dikatakannya Kau pasti kaget, nonaci kata pemuda itu sambil tertawa Semua ini gara-gara aku hingga membuatmu susah Ah, membuat susah apa? Padahal sudah dua kali kau membantuku Sedang aku belum pernah mengucapkan terima kasih padamu Lagipula siapa kau pun aku belum tahu, kata Gio Kian Penglihatan nonaci memang tajam Memang akulah orang yang pernah kau curiga sebagai matumati musuh di Kim Ki Leng Jawab anak muda itu Aku si Tio nama ku Rit Heng Tio Tai Hiap, kau telah menolongku Tapi kenapa kau tidak mau bertemu muka dengan kami tempoh hari? Kata Cigi Yok Hian Aku tahu kalian pasti menganggapku aneh Padahal aku kira Liu Li Hiap sendiri sudah tahu asal usulku Kata Tio Yit Heng Diam-diam hati Gio Kian tergetar Dia pikir pasti pemuda yang ingin dikenalkan Hang Le Moli orang ini Untung di kegelapan malam Tio Yit Heng tidak melihat perubahan air muka Cigi Yok Hian Sambil tersenyum Cigi Yok Hian berkata Tapi aku belum tahu asal usulmu Baik, akan ku ceritakan sekarang Kata Liu Yit Heng Pernahkah kau mendengar nama Tupak Seng? Apa yang kau maksudkan itu Ek Pak Jin Mo Tupak Seng kata Cigi Yok Hian Benar, Ek Pak Jin Mo Manusia iblis daerah utara Gelar yang diberikan oleh bangsa Kim kepada beliau Sebenarnya dia tidak jahat seperti dugaan orang Kata Tio Yit Heng Semasa hidupnya beliau banyak membunuh bangsa Nuchen Kim, yang selalu menyerang bangsa Han Tupak Seng bukan nama asli Namanya yang asli ialah Tukiam Hao Ya, aku pernah mendengar cerita para pendekar rangkatan tua Konon beliau pernah membunuh pembesar jahat negeri Kim di berbagai kota Bahkan aku dengar dia bersumpah akan membunuh pembesar musuh sedikitnya di seratus buah kota Kebetulan beliau situ, sembelih, maka itu orang memberi nama Tupak Seng, menyebelih orang di seratus kota, kepadanya Cuma sayang sebelum cita-citanya terlaksana, dia sudah diketung oleh jago-jago pilihan musuh hingga terpaksa beliau menyingkir ke wilayah utara bahkan meninggal di Mongol Tapi entah betul atau tidak Benar, beliau meninggal di Mongol belasan tahun yang lalu, kata Tio Yit Heng Dalam hati Cik Giyok Hian sudah bisa menerka beberapa bagian, maka itu dia coba menegaskannya Dari mana Tio Tai Hiap mengetahui riwayatnya sejelas itu, apakah Tanda petik Ya, Tupak Seng itu buruku, jawab Tio Yit Heng sambil tertawa Tapi yang ku dengar, katanya Tupak Seng cuma punya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan serta dua orang murid yang masing-masing Cik Giyok Hian pula Anak lelakinya bernama Tio Leong, jiwanya kotor dan sudah lama mati Muridnya Yang Si Leong sudah lama meninggal juga putri Tio Hong di peristri oleh Jia Su Hengnya, yaitu Cik Gok yang kini menjadi Cie Ciu di Long Siasan Kau benar, sebenarnya aku murid yang diterima oleh guruku ketika beliau ada di Mongol Mungkin Su Chi Tiu Hong pun tidak mengetahui kalau dia punya adik seperguruan seperti aku ini, kata Tio Yit Heng Kau baru dari Mongol, tanya Cik Giyok Hian Sudah setahun aku pulang ke sini, tapi aku belum sempat ke Long Siasan, jawab Tio Yit Heng Sepengetahuanku, guruku masih punya seorang murid lagi di Mongol, namanya Hang Tian Yang Sekarang usia Hang Tian Yang mungkin baru 13 atau 14 tahun Aku sendiri belum kenal dengannya bisa jadi dia baru masuk perguruan setelah guruku wafat Aneh, setelah gurumu meninggal dia masih bisa menerima murid kata Cik Giyok Hian Guruku meninggal di Mongol karena serangan musuh Ayah Hang Tian Yang sahabat karib guruku Menurut pesan terakhir guruku, kitab-kitab pelajaran ilmu silat ke guruku harus diberikan kepada Hang Tian Yang karena dia dianggap sebagai muridnya yang terakhir, kata Tio Yit Heng Cuma saja peristiwa itu tidak aku ketahui dengan jelas Aku baru mendengarnya dua tahun yang lalu, setelah guruku wafat Ya, aku harap kau ceritakan saja kisahmu sendiri, kata Cik Giyok Hian Kalau begitu kita cerita tentang Gak Ho Jin Sebenarnya sebelum menjadi istri Gak Liang Chun dia sudah bersuami Sesudah suaminya mati, baru dia menikah lagi dengan Gak Liang Chun Malah kabarnya mereka cuma suami istri bohongan saja, kata Tio Yit Heng Soal itu aku sudah tahu, kata Cik Giyok Hian Aku dengar dari kawanku Hong Wei Eeng Ketika itu dia bertemu dengan Hie Wie Karena suami Gak Ho Jin yang pertama seorang penjahat besar, dia punya tiga saudara angkat Tapi ketiga saudara angkatnya itu berkomplot untuk membunuh suaminya Gak Untuk membalas sakit hati kematian suaminya, Gak Ho Jin menikah lagi dengan Gak Liang Chun Dan membantunya dalam tugas hingga suami barunya itu mencapai pangkat bupati Dengan kekuasaan Gak Liang Chun itulah dia berhasil membunuh ketiga saudara angkat suaminya yang pertama Putrinya dari suami yang pertama, semula ingin dijodohkan dengan Uh Bun Tiong Tapi putrinya lebih mencintai Hie Wie, akibatnya terjadi onar besar Benar, tapi masih ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Hie Wie, kata Tio Yit Heng Sebenarnya ilmu silat suami Gak Ho Jin yang pertama sangat tinggi Jadi tidak mungkin tiga saudara angkatnya bisa membunuhnya Tapi beberapa hari sebelum kematiannya, suaminya Gak telah bertempur dengan guruku Dengan demikian sudah tentu banyak mengurangi kekuatannya hingga ketiga saudara angkatnya berhasil membunuh dia Pantas Gak Ho Jin bertekad ingin menuntut balas kepada gurumu, kata Chi Giyok Hian Ya, Gak Ho Jin menganggap gurukulah yang mengakibatkan kematian suaminya Maka itu dia bersumpah akan menuntut balas Sedang guruku sudah menyingkir ke Mongol, sebenarnya untuk menghindari Gak Ho Jin Dengan U Bun Lyong Ya, aku memang pernah bertengkar dengan U Bun Tiong, kata Tio Yit Heng Untuk menarik hati Gak Ho Jin karena ingin diambil sebagai menantu Dia menyusup ke Mongol mencari tahu gerak-gerik guruku Tapi dia tidak tahu kalau guruku sudah wafat Ketika dia kepergukulahku maka terjadilah pertarungan Ketika itu kepandaianku masih rendah hingga aku kalah olehnya Tapi setelah aku pulang dari Mongol dan kembali bertemu dengannya, kami bertarung lagi Kali ini dialah yang kalah Sebenarnya kepulanganku ini untuk menemui Su Chi di Long Sia San Tapi karena ada urusan yang tak terduga, maka itu aku datang dulu ke Kim Ki Leng Urusan apa itu? Bisa kau ceritakan kata Chi Giok Hian Bicara tentang urusan ini, memang ada hubungannya dengan penangkapan matumati musuh di Kim Ki Leng Tempohari Kata Tio Yit Heng Hang Gau, salah seorang yang tertangkap itu, putra seorang sahabat karib guruku Menurut pesan Su Hu, hubungan antara keturunan kedua keluarga harus tetap dijaga erat Untuk memenuhi pesan guruku itu, sekembali aku kesini aku segera mencari kabar tentang Hang Gau Tapi yang aku dengar dia hidup di kota Raja Kim dan menjadi antek Wan Yen Tiang Cie Semula aku meragukan kabar itu Ketika aku menyusup ke Taito untuk mencarinya dan memperkenalkan diri padanya Di sana baru aku percaya kalau Hang Gau menjadi anak buah Wan Yen Tiang Cie Ternyata Hang Gau sangat menghargai hubungan orang tua kami Dia juga menganggap aku sebagai sahabat karibnya walau kami baru bertemu Saat itu dia memberitahu rencana kerjanya akan menyusup ke Kim Ki Teng Malah dia pun mengajakku ikut serta untuk mencari nama dan kedudukan Sudah tentu aku berusaha Menginsafkan dia dengan segala macam dalih Tampak hatinya mulai goyah Tapi karena ada sesuatu yang sulit dikatakan Dia belum bisa menjawab secara tegas padaku Esok harinya Soa Hang Liu datang mencarinya Ketika mereka berdua meninggalkan Taito Diam-diam aku menguntit perjalanan mereka itu Tujuannya untuk memberi nasihat kepada Hang Gau Bila perlu menolongnya Kenapa kau tidak segera menghubungi Liu Beng Cu ketika itu Tanya Chi Giok Hian Soalnya aku ingin menyelesaikan masalah Hang Gau secara langsung Karena kuatir Liu Li Hiap tak mau mengampuni Hang Gau Diam-diam aku membantu membersihkan mat-mat musuh Kemudian baru akan ku jelaskan duduk perkaranya kepada Liu Li Hiap Tiba-tiba Chi Giok Hian teringat kepada apa yang pernah dikatakan Hang Lei Moli kepadanya Maka itu dia bertanya lagi Kalau begitu Liu Beng Cu bersahabat dengan gurumu benar Walau secara tak langsung mereka punya sedikit Salah paham Perselisihan paham bagaimana tanya Chi Giok Hian Sebenarnya guruku dengan Siang Gau Hian pun kenal Baik Entah kenapa ketika mereka bertemu di Mongol Saat membicarakan ilmu silat Terjadilah sedikit selisih paham hingga terjadi pertarungan di antara mereka Akibatnya kedua orang itu sama-sama terluka Walau tidak parah Tapi sayang hubungan baik keduanya jadi renggang Sejak itu keduanya tidak pernah bertemu lagi Guruku pun selalu menyesali kejadian itu Ketika masih muda watak Siang Gau Hian pun pasti angkuh sesuai dengan gelarnya sebagai pendekar latah Mungkin Turek Seng pun angkuh Maka itu terjadilah pertengkaran di antara mereka pikir Nona Chi Mengenai Su Chi yang belum pernah ku kenal itu Kabarnya dia tidak punya hubungan dengan Kim Ki Leng Malah kabarnya kedua pihak kurang cocok Kata Tio Yit Heng Yang ingin ku tanyakan justru sebabnya Kata Chi Giyok Hian Liu Beng Cu tidak tahu apa sebabnya sehingga membuat Long Siasan tidak suka kepadanya Karena aku belum pernah bertemu dengan Su Ciku Maka aku tidak begitu tahu Jawab Tio Yit Heng Menurut kabar yang ku dengar Di balik persoalan itu ada pihak ketiga yang sengaja ingin mengadu domba mereka Aku dengar Su Ciku mendukung Li Su Lem sebagai Bu Lim Beng Cu Sedangkan Hang Le Moli menjadi Liok Lim Beng Cu lima provinsi daerah utara Bisa jadi soal nama hingga Su Chi tidak mau tunduk kepada Hang Le Moli Demi perjuangan, aku kira soal nama pribadi tidak perlu diributkan Kata Chi Giyok Hian Aku yakin Liu Beng Cu tidak pernah punya perasaan sirik begitu Meskipun aku belum kenal Li Su Lem Tapi setahuku dia dipuji oleh setiap orang Bu Lim Aku percaya dia juga tidak punya pikiran sempit seperti itu Aku pun yakin Li Tai Hiap dan Li Uli Hiap pasti bukan manusia yang berpikiran picik Kata Tio Yit Heng Begitupun Su Chi pasti orangnya bijaksana Maka itu untuk menghindari kecurigaan orang yang picik Kedatanganku ke Kim Ki Leng sebaiknya ku rahasiakan dulu Jadi kau yang memberi laporan rahasia pada Liu Beng Cu malam itu Itu sudah ku duga Kata Chi Giyok Hian sambil tertawa Sebenarnya Kera bagaimana kau bisa mengetahui Tipu muslihat mereka? Jika tidak ada pemberitahuan darimu Mungkin Liu Beng Cu akan tertipu oleh mereka Pada malam itu aku menemui Hong Gou Kata Tio Yit Heng Setelah ku beri nasihat secara mendalam Akhirnya pikiran Hong Gou goyah Tapi dia tidak punya keberanian untuk menghadap Hang Li Moli Dan tak berani merintangi rencana keji soal Hang Li U Dia hanya berjanji padaku akan melarikan diri pada malam itu Tapi malam itu bukannya lari malah berangkat bersama Pau Kang Mungkin dia diancam hingga tidak berkutik Pantas, malam itu kau tidak banyak bicara dan tergesa-gesa mengejar mereka Benar, soalnya pihak Kim Ki Leng mengetahui kaburnya mereka lalu mengejarnya Dalam keadaan terpaksa aku menotok roboh mereka Aku pikir jika Hang Gou sudah jadi tawanan Pasti dia akan mengaku di depan Hang Li Moli Serta menceritakan hubungannya denganku Orang Kim Ki Leng yang mengejar mereka itu Liu Bao Tapi yang dia temukan bukan orang hidup Melainkan dua sosok mayat Apa? Hang Gou terbunuh kata Tio Yit Heng kaget Benar, Pau Kang juga terbunuh jawab Chi Giok Hian Siapa yang membunuh mereka belum ketahuan Mengenai soal Hang Li U Dia dibawa oleh Kok Siao Hang ke Siao Lim Sieh Rupanya Soa Hang Li U punya anak buah yang lain sehingga Hang Gou tidak mengetahuinya Hal ini sungguh di luar dugaanku Sesudah urusan di Kim Ki Leng kuanggap selesai, ku susul kau kesini Asal usul Gak Au Jin memang Sudah ku ketahui, walau tadinya aku tidak mengira dia akan mengganggumu Sambil bicara, tanpa terasa mereka sampai di rumah Chi Giok Hian Ketika Chi Giok Hian ingin memanggil Chi Heng, pintu sudah langsung terbuka Setelah Chi Heng keluar, dia melongo melihat Sio Chia-nya pulang bersama seorang pemuda yang belum dikenalnya Sesudah di ruang tamu baru Chi Giok Hian memberitahu bahwa Tio Yit Heng pendekar yang menolongnya tadi Syukurlah Sio Chia pulang dengan selamat Aku, aku Tanda petik Tiba-tiba suara Chi Heng gagap dan air mukanya pucat Ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu lagi di sini tanya Chi Giok Hian Sio Chia, di rumah ini seperti ada setannya, kata Chi Heng Hus, ngaco saja Sebenarnya apa yang kau lihat, kata Chi Giok Hian Chi Heng menceritakan apa yang dialaminya Sesudah Sio Chia pergi, aku coba meronda ke taman, kata Chi Heng Sampai di kuburan Ong Tua, samar-samar ku lihat bayangan, tapi mendadak hilang di kegelapan malam Aku jadi ngeri, ku sangka arwah Ong Tua ingin menggordaku Sebisanya ku tabahkan hatiku lalu meronda lagi ke tempat lain Ketika sampai di depan pintu gudang arak, sayup-sayup ku dengar di gudang bawah tanah seperti ada suara sesuatu Suara apa tanya Chi Giok Hian Sepertinya suara geseran guci arak, jawab Chi Heng Ketika aku mendengarkan lebih cermat, ternyata suara itu tak terdengar lagi Karena aku takut aku tak berani meronda lagi Aku kembali ke sini menunggu kedatangan Sio Chia Jika benar seperti ceritamu, aku kira ada musuh yang bersembunyi di sini, kata Chi Giok Hian Menjelang tengah malam aku sudah bersembunyi di taman tapi tidak melihat kedatangan orang lain ke sini, kata Tio Yit Heng ikut bicara Tapi sebaiknya kita coba memeriksa keadaan tempat ini Sesudah itu mereka segera ke kuburan Buddha Siong Tio Yit Heng berusaha mendengarkan dengan cermat Sejenak kemudian mendadak dia membentak Siapa kau? Keluar saja kata Tio Yit Heng Benar saja tak lama terdengar suara ejekan seseorang Sesosok bayangan langsung melayang di depan mereka Ketika Chi Giok Hian mengamati, terlihat seorang kakek berbaju hitam Setelah jelas, dia terkejut Ternyata kakek berbaju hitam itu tak lain Kiong Chao Bun Hektometer Akhirnya kau pulang juga, Nonachi kata Kiong Chao Bun Aku sahabat baik putrinya, masa ada akan mencelakaiku pikir Chi Giok Hian Sesudah hatinya tenang Nonachi langsung menyapa Kiong Locian Pue, ada urusan apa kau mencariku? Kata Chi Giok Hian ramah Aku tak punya waktu untuk bicara denganmu Lekas beri aku arak Pek Koa Chiu kata Kiong Chao Bun Dia segera maju mencoba mencengkram Nonachi yang dia duga tak akan memberinya arak itu Ketika itu Tio Yit Heng sudah siaga, tangan kirinya mendorong Chi Giok Hian, sedang pedang di tangan kanannya menusuk ke arah Kiong Chao Bun Walau gerakan Tio Yit Heng cukup cepat, tapi masih terdengar suara pakaian robek Ternyata pakaian Chi Giok Hian sebagian robek oleh cengkraman Kiong Chao Bun Untung dia didorong oleh Tio Yit Heng sehingga luput dari cengkraman musuh Dengan tenaga jari sakti Kiong Chao Bun menyentil pedang tip Yit Heng Rupanya dia agak jerih pada ilmu pedang lawan yang hebat itu Dia melangkah mundur, lalu membentak Siapa kau? Pada saat yang sama Tio Yit Heng bertanya pada Chi Giok Hian yang baru dia selamatkan itu Siapa orang tua ini? Kiong Tuchu jawab Chi Giok Hian Tio Yit Heng pernah mendengar nama orang yang terkenal itu dari gurunya Sesudah tahu siapa yang ada di hadapannya Segera dia melancarkan serangan kilat, sebelum didahului musuh Dalam sekejap dia sudah menyerang belasan kali Sebaliknya Kiong Chao Bun terbatuk-batuk Matanya merah seperti orang menderita sakit panas dalam Siu Chia, orang ini terkenal sangat lihai, tapi rupanya cuma omong kosong saja Kata Chi Heng sambil tertawa Ketika itu dia lihat Tio Yit Heng bisa mendesaknya Tapi mendadak terdengar Kiong Chao Bun membentak keras Chi Giok Hian yang kuatir cepat maju dengan tusukan pedangnya Tio Yit Heng melompat ke atas lalu berakrobat di udara Tak lama terdengar suara nyaring Pedang Chi Giok Hian terlontar karena terlepas dari cekalannya Rupanya, dengan gerakan itu, Kiong Chao Bun mengeluarkan kepandayan khas, yaitu Ong Set Chiang Tio Yit Heng tergetar oleh tenaga pukulan yang dasyat itu Anehnya Kiong Chao Bun tidak mendesak terus Sesudah kedua lawannya mundur, segera dia membungkuk dan batuk-batuk Orang ini kepayahan, mari kita bereskan di Akata Tio Yit Heng Tetapi sebelum mereka bergerak, Kiong Chao Bun sudah mendahului membentak Tunggu Sebenarnya aku tidak bermaksud jahat pada kalian Jika aku mau membunuh kalian, sejak tadi sudah kulakukan Sebenarnya Kiong Locian Puee ada keperluan apa? Tanya Chi Giok Hian Bukankah tadi sudah kukatakan, aku hanya minta Pek Koa Chiu, jawab Kiong Chao Bun Kau harus percaya padaku, aku bukan musuhmu, dan kita harus bersatu untuk menghadapi musuh Maka itu lekas berikan Pek Koa Chiu padaku Apa katamu? Jadi masih ada musuh lain yang bersembunyi di sini? Kata Chi Giok Hian menegaskan Chi Giok Hian terkejut, segera dia teringat pada cerita Chiu Hang tadi Huh, barangkali kaulah musuh itu kata Tio Yit Heng Wajah Kiong Chao Bun kelihatan merah padam Matanya melotot Dengan perasaan kuatir Chi Giok Hian melangkah mundur Tio Yit Heng menghadang di depan si nona untuk melindunginya Sekejap saja wajah Kiong Chao Bun dari merah berubah jadi pucat dan kembali Merah lagi Tampak dari wajahnya dia seperti sedang menahan gusar Tiba-tiba dia mendengus Hektometer, dalam keadaan biasa pastika sudah kubinasakan Tapi sekarang terpaksa aku tak bisa melabrakmu Jika kubunuh kau ini akan menguntungkan bangsat itu Kata Kiong Chao Bun Apa? Jadi musuh yang tak kelihatan itu bukan satu Tapi ada dua kata Chi Giok Hian menegaskan pula Nona Chi, agar kau lebih yakin padaku Biar ku katakan terus terang Kata Kiong Chao Bun Ketauilah olahmu si ong tua terbunuh oleh pukulan berbisa yang lihai Kau sendiri tahu aku tidak bisa menggunakan pukulan berbisa seperti itu Mau tak mau Chi Giok Hian percaya juga Siapa musuh yang bersembunyi itu? Maukah Kiong Lo Chian Pue menjelaskannya? Ajak kami mencari mereka kata Chi Giok Hian memohon Aku harap kau mau memberiku pekko aciu dulu Jika tidak sulit bagiku untuk membantu kalian Kata Kiong Chao Bun Napasnya terengah-engah Kelihatan Kiong Chao Bun menderita suatu penyakit yang bisa kumat setiap saat Baik, silakan ikut aku Kata Chi Giok Hian akhirnya Bersama-sama Tio Yit Heng mereka ajak Kiong Chao Bun menuju ke gudang bawah tanah tempat menyimpan arak pekko aciu Ketika mereka sedang menuruni tangga gudang itu Mendadak Kiong Chao Bun mencengkram bahu Chi Giok Hian sambil mementak tertahan Kau mengatur muslihat apa? Apa kau mau menjebaku? Kata Kiong Chao Bun Apa artinya ini? Kiong Lo Chian Pue jawab Chi Giok Hian bingung bukan main Musuh bersembunyi di sini Kenapa kau membawaku ke sini? Kata Kiong Chao Bun Pekko aciu yang kau inginkan justru tersimpan di gudang ini Kata Chi Giok Hian menjelaskan Baiklah, kalau begitu Terpaksa aku adu jiwa dengan mereka Kata Kiong Chao Bun Suasana di gudang itu sunyi Tapi begitu pintu didorong Segera terdengar suara tertawa dingin seseorang Berbareng sebuah guci arak melayang Chi Giok Hian langsung melihat dua orang yang dia kenal Kedua orang itu kakek-kakek semua Yang seorang berperawakan tinggi besar Sedang lainnya kurus jangkung Mereka si Bun Soya dan Chi Chi Use Sungguh ini diluar dugaan Chi Giok Hian Mereka bisa bertemu Bahkan kedua iblis itu bersembunyi di rumahnya Bukan main kagetnya nona Chi ketika itu Orang yang menyambitkan guci arak ke arah Kiong Chao Bun Adalah si Bun Soya Begitu guci dilemparkan segera dia berseru dan mengejek Hektometer, kau ingin pekko aciu Nah terimalah kata si Bun Begitu hebatnya tenaga lemparan si Bun Soya Jika Kiong Chao Bun menangkis guci itu dengan tenaga penuh Pasti akan hancur berantakan Padahal dia menginginkan arak di guci itu Terpaksa dia gunakan tenaga lunak untuk menahan datangnya guci itu Dia tempel tepi guci itu dengan telapak tangannya lalu diputar dan ditarik ke samping Tiba-tiba dia merasakan tidak enak Karena tenaga lemparan orang itu kuat sekali Jika dia paksakan untuk menahannya itu berarti tenaga dalamnya akan terkuras Habis Sebaliknya jika guci itu terlepas berarti guci itu akan terbanting hancur Syukur tiba-tiba tangannya terasa ringan Rupanya saat itu Tio Yit Heng membantunya dengan sebelah tangannya Tio Yit Heng menahan tepi guci Hingga guci itu berputar di udara Kemudian turun dan sempat ditangkap oleh Chi Giyok Hian Atas bantuan Tio Yit Heng Mau tak mau sikap Kiong Chao Bun pada pemuda itu berubah Diam-diam dia pun berterima kasih Pada saat lain Chukyu se-maju Dia kaget melihat Tio Yit Heng mampu menolak lemparan si Bun Soya Tanpa berbicara lagi dialancarkan pukulan dasyat Tapi Kiong Chao Bun segera maju dan menyambut pukulan itu Kedua orang itu bergetar mundur Diam-diam mereka jadi haran Kiong Chao Bun pun heran kenapa pukulan Chukyu se tak terasa dingin seperti biasanya Walau tenaganya cukup kuat Kenapa Siu Lanset Chi yang lawan bisa berubah begitu Sebaliknya Chukyu Sek pun heran Kenapa tenaga dalam Kiong Chao Bun seperti kurang kuat Padahal dia sudah meyakinkan ilmu berbisa keluarga Suang Kenapa dia tak mengeluarkan ilmu itu Tiba-tiba Kiong Chao Bun berseru Nonaci, lekas berikan arak itu padaku tidak Ini bukan Pek Hoa Chiu kata Nonaci Tiba-tiba Si Bun Soya tertawa Jelas kau tak tahu Maka itu kau tertipu olehku Ini namanya ada jalan ke surga kau tak mau ke sana Neraka tanpa pintu justru kau masuki kata Si Bun Soya sambil tertawa Hektometer, aku memang sudah tahu kalian bersembunyi di sini Kau kira aku gentar padamu kata Kiong Chao Bun Ayo maju, tidak perlu banyak bicara Sebenarnya kita pernah bersahabat Jika kau ingin damai, boleh kita berunding Kata Chukyu Sek Hektometer Apa yang bisa dirundingkan jawab Kiong Chao Bun acuh tak acuh Pada kesempatan itu dia coba mengatur pernapasannya Asal kita pusaka pemberian Kong San Po itu Kau tinggalkan kami akan memberimu segucipek Hoa Chiu yang ada di tangan kami Aku kira tukar-menukar ini cukup adil Dan kau pun segera bisa pergi dengan selamat Kata Si Bun Soya Kiong Chao Bun tertawa dingin Dia tak menanggapinya Tak lama Chukyu seikut bicara Kiong Tucu Aku kira kau tidak perlu berlagak bodoh Kami tahu kau sedang menghadapi bencana Chau Wee Jipmo Lihat kekuatanmu sekarang kau bukan tandingan kami berdua Kata Chukyu Sek Kiong Chao Bun kaget Ternyata serangan yang dilakukannya membuat lawan tahu kelemahannya Sebenarnya dia merasakan tenaga pukulan Chukyu Sek Tidak seperti biasanya Jika dia bertarung mati-matian Sekalipun tak bisa melawan mereka berdua Sedikitnya bisa mati bersama musuh Rupanya Kiong Chao Bun tidak tahu Jika ilmu berbisa Chukyu Sek Dan Si Bun Soya telah punah oleh Xiao Go Kian Kun dan Bu Sutun Tapi ilmu mereka yang lain masih tetap kuat Semua Wan Cheng Leong merampas kitab pusaka ilmu Berbisa keluarga Suang dari tangan Si Bun Soya yang Dia serahkan pada Kong San Po Kemudian Kong San Po memberikan kitab itu pada Kiong Chao Bun Sejak kecil Kong San Po memang sudah belajar tenaga dalam dari Beng Beng Tai Su Sehingga dia mampu menghindari penyakit Chau Ho E Jip Mo Menurut perkiraan Si Bun Soya Kitab yang diserahkan Kong San Po pada Kiong Chao Bun Pasti telah ditambah dengan catatan tentang Kero berlatih ilmu berbisa itu Dan Kero menghindari penyakit Chau Ho E Jip Mo nya Di luar dugaan Si Bun Soya Wan Cheng Leong justru punya maksud lain Dia minta agar Kong San Po memberikan kitab pusaka itu pada Kiong Chao Bun Tanpa mengurangi dan menambai isi kitab itu Setelah Si Bun Soya dan Chukyu Sekabur dari Taito Mereka yang merasa senasib dan sepenanggungan Sepakat akan pergi ke Hek Hang Tu untuk mencari Kiong Chao Bun Di sana mereka akan memaksa agar Kiong Chao Bun mau menyerahkan kitab pusaka ilmu berbisa itu Semula mereka tidak mengetahui akibat berlatih ilmu berbisa menurut kitab pusaka yang diperolehnya Tanpa dia sadari Kiong Chao Bun tersesat Dia terserang penyakit Chau Ho E Jip Mo yang mulai kelihatan Maka menurut perhitungan Si Bun Soya dan Chukyu Sek Setelah bertemu dengan Kiong Chao Bun mereka akan berbicara terus terang atas kedatangannya Mereka akan berunding secara baik-baik Jika Kiong Chao Bun menolak Mereka akan melabrak sekuat Mia sekarang mereka telah kalah Karena ilmu berbisa mereka sudah punah oleh Si Ogo Kian Kun Maka sekalipun mereka bergabung berdua belum tentu mampu melawan Kiong Chao Bun Tapi karena Kiong Chao Bun sudah tahu lebih dulu tentang niat kedua orang itu Dia segera kabur dari pulaunya Ketika Kiong Chao Bun merasakan penyakit Chau Ho E Jip memulai menyerang Dia jadi khawatir pada kesehatannya apalagi dia dengar tentang kedatangan kedua iblis itu Maka itu dia berpikir jalan yang terbaik ialah bersembunyi Karena Kiong Chao Bun bersembunyi kedua iblis tua itu mengira Kiong Chao Bun takut Mereka tak tahu kalau Kiong Chao Bun sedang menghadapi penyakit berbahaya Maka itu mereka berani mencari Kiong Chao Bun Semula Kiong Chao Bun berusaha mencari calon menantunya Tapi tidak pernah berhasil Karena tak berani mencari ke Kim Ki Leng Akhirnya dia kabur ke Pek Ho A Kok di Yang Chiu Dia menyingkir ke Pek Ho A Kok Karena berpikir bisa mencari kabar Kong San Po dari Cigiok Hian atau Cigiok Fang Selain itu dia ingin minta arak obat keluarga Chi yang sangat mujarab Sekalipun tidak bisa mengobati penyakit Chao Wei E Jip Mo nya Tapi khasiat arak itu bisa memperlambat kerja penyakit itu Namun sebelum berhasil menemukan Cigiok Hian dan mendapatkan Pek Ho A Chiu Telah datang kedua iblis itu Rupanya Chiu Kiyu seingat bahwa arak obat keluarga Chi yang pernah diberikan pada Han Tai Hiong manjur sekali Setiba di Pek Ho A Kok Chiu Kiyu selangsung mengemukakan keinginannya akan mencari arak itu Kemudian bersama si Bun So Ya mereka membunuh tukang kebon Chi Ong Dan mengobrak abrik seluruh isi rumah Cigiok Hian Hingga aldirnya mereka menemukan gudang bawah tanah dan masuk ke situ mendahului Kiong Chao Bun Ketika Kiong Chao Bun berhadapan dengan kedua iblis itu Mereka sama-sama merasa jerih Ketiga orang itu diam-diam mengatur pemapasan agar bisa mengalahkan lawan Mereka si Bun So Ya dan Chiu Kiyu Se yang merasa cukup kuat menghadapi Kiong Chao Bun Mereka mengambil keputusan untuk melambrak lawan tanpa ampun Maka itu Chiu Kiyu Se dan si Bun So Ya mendahului menyerang Kiong Chao Bun yang terpaksa melayani mereka sekuatnya Tapi Tiong It Heng tidak tinggal diam, dia maju membantu Pedangnya dia putar, sekaligus menyerang kedua iblis itu Di tengah pertarungan sengit itu, kembali Chiu Kiyu Se mengadu pukulan dengan Kiong Chao Bun Saat itu dia merasakan tenaga lawan mulai lemah hingga membuat Chiu Kiyu Se girang Tak lama dia berseru Apa kau masih bisa bertahan kata Chiu Kiyu Se? Tapi mendadak terasa angin berkesiur di belakangnya Ternyata Tiong It Heng telah menusuk dengan pedangnya sehingga menembus lengan bajunya Untung Chiu Kiyu Se sempat menangkis dengan cepat, jika tidak pinggangnya akan tertembus Bab Sembial Puluh Lima Si Bun Soya tewas, Kiong Chao Bun tertolong jiwanya Dengan gusar Chiu Kiyu Se balas menghantam Sambil mengelak tusukan Tiong It Heng menyusul Chiu Kiyu Se menyentil dengan jarinya hingga pedang Tiong It Heng bergetar ke samping Serentak Tiong It Heng merasakan tangannya dingin, hampir saja pedangnya terlepas dari Cekalannya dia terkejut lalu dengan cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melawan serangan hawah dingin itu Rupanya di tempat persembunyiannya Chiu Kiyu Se berhasil minum Pek Ko A Chiu Berkata rak itu sebagian tenaga Si U Lo Im Sat Kangnya berhasil di ahimpun Tetapi tenaganya sedikit sudah tentu tak berguna menghadapi tokoh seperti Kiong To Chu Maka itu sejak tadi Chiu Kiyu Se tak berani mencobanya hingga Tiong It Heng sempat menyerang lagi Keparat Biar ku bunuh kau dulu bentak Chiu Kiyu Se murka, sekaligus menyerang Tiong It Heng dengan beberapa kali pukulan dasyat Di tempat lain si Bun So Ya juga terus menyerang Kiong Chao Bun dengan pukulan maut sehingga lawannya tidak sempat membantu kawannya Sebenarnya rasa dingin yang Tiong It Heng rasakan tadi belum lenyap seluruhnya Kini dia sudah diberondong lagi oleh serangan Chiu Kiyu Se Maka itu dia jadi kewalahan dan beberapa kali hampir terserang musuh Chi Giyok Hian jadi khawatir, tanpa pikir panjang dia hunus pedangnya lalu menerjang ke tengah kalangan Nona Chi, lekas lari teriak Tiong It Heng Tidak, kau sudah menolongiku, betapapun aku tak bisa meninggalkanmu untuk menyelamatkan diri sendiri Jawab Chi Giyok Hian tegas Semangat Tiong It Heng bangkit ketika mendengar tekat si Nona Dia putar pedangnya lebih gencar dan berhasil membalasnya beberapa kali serangan Chiu Kiyu Se Hihi, hi, Chi Giyok Hian, kau setia sekali Tapi sayang kau akan mati percuma bersamanya Ejek Chiu Kiyu Se Chi Giyok Hian tidak menjawab, dia terus menghadapi musuh dengan tabah Namun, setelah beberapa jurus, karena tekanan tenaga pukulan musuh, napasnya mulai sesat Semakin lama dia semakin payah Tenaga dalam Tiong It Heng lebih kuat, keadaannya pun lebih beruntung dibanding Chi Giyok Hian Tapi lambat laun dia pun mulai kewalahan Keadaan saat itu sangat berbahaya Tiba-tiba Kiong Chau Bun mengebrak sekerasnya hingga darah segar menyembur dari mulurnya Mendadak tenaga pukulannya bertambah dasyat dan sekaligus menghantam ke kanan dan ke kiri lawan sehingga si Bun Soya dan Chiu Kiyu Se terdesak mundur Rupanya Kiong Chau Chiu menggunakan Tian Mo Te E Tai Hoat, ilmu keji yang merusak diri sendiri Tapi tenaganya bertambah berlipat dalam waktu singkat Care ini biasanya cuma digunakan jika dalam keadaan terdesak sekali Si Bun Soya yang tidak mengira Kiong Chucu berani menggunakan ilmu terakhir itu, terdesak mundur, tapi segera dia mengejek Hektometer Rupanya kau ingin lebih cepat bertemu dengan Raja Akhirat kata si Bun Soya Tiba-tiba Kiong Tujuh menerkam maju lagi dan menghantam kedua lawannya sehingga si Bun Soya dan Chiu Kiyu Se tak berani menangkis serangannya yang didasyat Terpaksa mereka melompat mundur Lekas kalian lari, biarkan aku sendiri yang menghadapi mereka teriak Kiong Chau Bun pada Cigiok Hian berdua Tidak, kedua iblis itu pun musuhku jawab Giyok Hian Rupanya Kiong Chucu sadar bahwa ilmu terakhir yang digunakannya tidak bisa bertahan lama jika dalam waktu singkat kedua lawannya tak bisa diarobohkan Akhirnya dia yang bakal binasa Karena itu dia berseru pada Cigiok Hian berdua supaya mereka lari, sementara dia sendiri terus melancarkan serangan dasyat Si Bun Soya dan Chiu Kiyu Se cukup cerdik, setelah menghindar mereka mundur hingga mereka bisa menerobos keluar gudang di bawah tanah Sekarang mereka sudah berada di tengah taman Lekas lari, jika terlambat kalian bisa tak sempat lagi seru Kiong Tujuh pada Cigiok Hian dan Tio Yit Heng Tidak, tadi kami memang menganggapkah sebagai musuh kami, tapi sekarang kita harus bersatu menghadapi musuh Mati hidup biar kita bersama-sama jawab Tio Yit Heng Sekalipun Kiong Chucu terkenal jahat dan ganas, hatinya terharu juga ketika mendengar jawaban Tio Yit Heng yang simpatik itu Dia coba berseru pula Bagaimanapun pasti aku akan mati, masa kalian tidak menyadarinya? Lekas kalian lari dan beritahu Kong San Po agar dia membalaskan sakit hatiku Jika ayal pasti kalian bisa terlambat Ya, memang sudah terlambat kata si Bun Soya mengejek Dia melancarkan serangan balasan Begitu juga Chiu Kiyu Se menyerang dari arah lain Sejak semula mereka sudah menduga tenaga Kiong Chau Bun sudah lemah Maka itu mereka berani melancarkan serangan Ia yakin sebentar lagi Kiong Chucu pasti akan lemah dan roboh Ternyata benar, setelah Belasan jurus keadaan Kiong Chucu mulai payah Napasnya pun tengah-engah dan keringat dinginnya memenuhi dahinya Ha, 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 Kiong Chau Bun, kau hampir mampu seru Chiu Kiyu Se sambil tertawa Sesudah itu Chiu Kiyu Se mencengkram sekuatnya Karena keadaan Kiong Chucu sudah lemah, dia tidak sanggup mengelak lagi Tak lama maka terdengarlah suara robeknya pakaian yang dibarengi munkratnya darah Di bahu Kiong Chau Chau terlihat bekas cengkraman kelima jari musuh Untung tulangnya tidak patah walau lukannya tidak ringan Tio Yit Heng menusuk Chiu Kiyu Se untuk menolongi Kiong Chau Chau Si Bun Soya mengibaskan lengan bajunya untuk melibat pedang Tio Yit Heng sambil membentak Lepaskan pedangmu bentak si Bun Soya Dengan sekuat tenaga Tio Yit Heng menusuk lengan baju lawan dengan harapan bisa tembus Tapi karena dia sudah payah, malah pedangnya hampir terlepas dari cekalannya Syukur Giyok Hian tiba tak lama sinar perak berkelebat Dia tusuk lutut si Bun Soya dengan cepat Kurang ajar Apakah kau pun ingin mati bentak si Bun Soya gusar Karena serangan si Nona terpaksa dia tarik tangannya dan mengangkat kakinya Dengan demikian serangan Ciyok Hian luput Tapi sebaliknya pedangnya tertendang ke udara Di tempat lain Ciu Kiyusak kembali mencengkeram kepala Kiong Chucu Tiba-tiba Kiong Chau Bun menyemburkan darah sedar lagi dengan dasyat Ketika dia menghantam ke depan, tenaganya mendadak bertambah hebat Angin pukulan itu bisa dirasakan oleh Ciu Kiyusak hingga dia kaget Jika cengkeramannya dia teruskan, sekalipun kepala Kiong Chucu berlubang dan jiwanya melayang Tapi dada Ciu Kiyusak pun pasti terhajar kepalan Kiong Chucu Jiwanya pun sulit bisa diselamatkan Karena yakin pihaknya pasti menang, mana mau Ciu Kiyusak adu jiwa dengan lawan? Segera dia mengelap ke samping sambil mengejek Hektometer, ternyata kau mencari mampus sendiri dengan cara lebih singkat Aku pun bisa menghemat tenagaku, karena kau akan segera mati kata Ciu Kiyusak Tak lama terdengar tenggorokan Kiong Chucu mengeluarkan suara ngorok Kedua matanya merah berapi-api Ketika itu dia sedang menahan sakit yang luar biasa dasyatnya Kulit mukanya pun berkerut seperti kejang Tiba-tiba Kiong Chucu menubruk, kembali dia menyemburkan darah segar ke arah si Bun Soya Saat itu si Bun Soya ingin merebut pedang di tangan Tiong It Heng Namun, tanpa diduga mukanya tersembur oleh darah segar Kiong Chow Bun hingga terasa panas sekali Seketika itu si Bun Soya memejamkan kedua matanya agar tidak cedera Pada kesempatan itulah Tiong It Heng menarik kembali pedangnya dari libatan lengan baju musuh dan melompat mundur Pada saat yang sama si Bun Soya menghantam ke depan untuk menahan terjangan Kiong Chucu melompat mundur Ketika dia membuka kembali kedua matanya keadaan Kiong Chucu sangat mengerikan Mulutnya berbusa dan matanya merah beringas seperti binatang buas yang sedang kalap Hektometer Tianmo Kete E Tai Hoat yang kau gunakan sudah tak berguna lagi Sebentar lagi kau akan terserang Chow Ho Ejipmo Apa kau ingin mampus lebih cepat bentak si Bun? Tiba-tiba Kiong Chucu mengeluarkan gerungan aneh Dia memukul dada sendiri sambil berteriak kalap Ayo maju! Lekas kalian maju! Sekalipun pada setan dan iblis aku tak takut kata Kiong Chow Bun Sambil berteriak-teriak dan meraung-raung Dia memukuli dada dan perutnya sendiri Tiong It Heng jadi khawatir Eh, Kiong Locian Pue Ejipmo Kenapa kau kata Tiong It Heng? Segera Tiong It Heng maju hendak menarik orang tua itu Tak diduga, setelah tangannya menyentuh tubuh Kiong Tochoo Tubuh Tiong It Heng bergetar mundur oleh tenaga dalam orang tua itu Lekas lari, lekas Sebentar kau pun akan kubunuh Kata Kiong Chucu berteriak antara sadar dan tak sadar Keadaan Kiong Chucu sekarang seperti pelita yang mulai kehabisan minyak Penyakit Chow Wee Jipmo telah bekerja lebih cepat dari seharusnya Tadi saat keadaan terdesak dia menggunakan Tiamokeree Tai Hoat Ilmu yang merusak dan bisa menambah tenaga Tapi hal itu mempercepat bekerjanya penyakit yang ada di tubuhnya Saking kesakitan dia memukuli diri sendiri tanpa sadar Saat itu keadaan Kiong Chucu menakutkan sekali hingga mencemaskan Cigiyok Hian dan Tiong It Heng Malah si Bun Soya dan Ciu Kiyu Sek pun jerih melihat Kiong Chucu yang sudah kalap itu Serentak mereka melompat mundur jauh-jauh Untuk sementara pertarungan pun terhenti Kelihatan wajah Kiong Chucu berkerut-kerut menahan sakit Mendadak dia berseru Nona Chi, tolong aku, tusuk aku Kata Kiong Chau Bun putus asa Ketika Cigiyok Hian gemetar Tiong It Heng memegangi tangan si Nona Pikiran Kiong Chucu mulai kabur Dia ingin memutuskan urat nadinya untuk bunuh diri Tetapi karena tenaga dalamnya ternyata sudah buyar Ingin bunuh diri pun sudah tidak bisa lagi Saat itu si Bun Soya dan Ciu Kiyu Sek merasa khawatir Jika pada detik mendekati ajal Kiong Chucu akan melakukan serangan terakhir Oleh karena itu mereka menyingkir sejauh-jauhnya Sambil menyaksikan musuh dalam keadaan sekarat Mereka pikir jika sebentar Kiong Chucu binasa Pasti tidak sulit untuk membereskan Cigiyok Hian dan Tiong It Heng berdua Tak lama Kiong Chucu terlihat mulai terkulai ke tanah Sambil menghela nafas panjang Perlahan-lahan dia pejamkan matanya Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara suitan panjang seseorang Suaranya melengking nyaring menusuk telinga si Bun Soya terkejut Suara suitan itu keras sekali Siapa dia pikir si Bun Ciu Kiyu Sek pun terkejut Dia berseru Lekas kita tangkap kedua anak itu kata Ciu Kiyu Sek Rupanya mereka khawatir jika yang datang itu musuh mereka Tetapi sudah terlambat Sebab sebelum mereka bertindak Terlihat dua sosok bayangan orang secepat terbang melayang ke arah mereka Jangan takut, ayah Anakmu dan kakak Po datang kata suara anak perempuan Ternyata yang datang itu Kong San Po dan Kiong Miun Ketika Kiong Miun berseru pada ayahnya Saat itu Kong San Po sudah menghajar Ciu Kiyu Sek Ketika itu Ciu Kiyu Sek memang sudah siap akan mencengkram Cigiok Hian Untung Kong San Po tiba Suara pukulan Kong San Po membuat hati Ciu Kiyu Sek tergetar hebat Sesudah terdengar suara angin dasyat menyambar dari belakangnya Pukulan Kong San Po tiba Segera Ciu Kiyu Sek membalikan tangannya untuk menangkis Tak lama kedua tangan mereka beradu keras sekali Kong San Po menggeliat sedikit, tapi Ciu Kiyu Sek seperti terpukul oleh martil Napasnya mulai sesak dan darahnya bergolak Dia mundur dua-tiga langkah ke belakang Setahun yang lalu tenaga dalam Ciu Kiyu Sek lebih kuat setingkat dibanding Kong San Po Tapi sekarang dia malah payah Karena tidak sanggup menahan tenaga pukulan Kong San Po Dia pikir jalan yang paling selamat melarikan diri Sebab sekali hantam pukulan itu membuat Ciu Kiyu Sek bergetar mundur ke belakang Sambil memutarkan tubuh Kong San Po menyiapkan hiantiat posan Payung pusaka itu terus disodokan ke depan untuk menyambut serangan si Bun Soya yang sedang menerjang ke arahnya Namun, karena si Bun Soya sudah tahu betapa lihainya payung pusaka itu Segera menghindar ke samping Berbareng dengan itu dia memukul bagian iga lawan sambil berseru pada Ciu Kiyu Sek Lekas kau tangkap iblis tua calon mertua anak ini Kata si Bun Soya Rupanya seruan itu bertujuan untuk mengacaukan pikiran Kong San Po Dia pikir jika Ciu Kiyu Sek benar-benar bisa membekuk Kiong Cucu yang sudah tak berdaya itu Sudah tentu suatu keuntungan bagi mereka Andai kata tidak berhasil pun, sedikitnya bisa memaksa Kong San Po menolongi calon mertuanya Dengan demikian si Bun Soya terbebas dari ancaman maut Ciu Kiyu Sek sadar dan mengerti apa tujuan si Bun Soya Segera melompat ke arah Kiong Cucu Diluar dugaan mendadak Kiong Cucu membuka kedua tangannya sambil berkata Ayo maju Sekalipun setan dan iblis aku tidak takut kata Kiong Cucu sambil menyeringai mengerikan Melihat keadaan lawan yang beringas dan menakutkan itu Ciu Kiyu sengeri juga Dia jadi ragu-ragu untuk menerjang maju Tak sedikit dari kelengahannya itu dimanfaatkan oleh Cik Giyok Hian, Tio Yit Heng dan Kiong Min bertiga Mereka sudah sempat menghadang di depan Ciu Kiyu Sek Sesudah beradu tangan dengan Ciu Kiyu Sek Kong San Po merasakan bahwa tenaga Ciu Kiyu Sek jauh berkurang dibanding dulu Maka itu dia yakin jika dia bergabung dengan Kiong Min bertiga Pasti mereka cukup kuat untuk menghadapi Ciu Kiyu Sek Segera dia membentangkan payung pusaka dan memutarnya seperti kincir Tak lama si Bun Soya terkurung di tengah bayangan payung Si Bun Soya kelabakan Sebab tak menduga kalau Kong San Po tidak meninggalkannya untuk menolong Kiong Tocu Bahkan sebaliknya sekarang dia malah menyerang dengan sepenuh tenaga Merasa sulit untuk meloloskan diri lagi Si Bun Soya nekat Sekuat penaganya dia melancarkan serangan Tiba-tiba Kong San Po memutar payungnya sedang tangan yang lain menghantam dibarengi bentakan keras Ini, rasakan Hoa Hiyatu kata Kong San Po Bukan kepalang kagetnya si Bun Soya ketika itu Apalagi dia sudah kepayahan dan Hoa Hiyatu yang pernah diakinkannya sudah punah oleh Bulim Tian Kiao Walau dia sadar betapapun serangan Kong San Po sulit dihindari lagi Dia tetap ingin mengelak Namun sudah terlambat Sebab tak lama terdengar suara keras sekali Bluuk Disusul jeritan mengerikan Tubuh si Bun Soya terlontar ke atas laksana bola dan jatuh beberapa meter jauhnya Sementara itu Chiu Kiyusa yang sudah merasakan suasana buruk ada di pihaknya telah dihadang oleh Kiong Min Bertiga ketika terdengar suara jeritan si Bun Soya Dia berpura-pura menyerang ke arah Kiong Min Namun ketika si Nona berkelit Peluang itu digunakan untuk lari Chigiok Hian dan Tio Yit Heng mengejarnya Sedang Kiong Min merangkul tubuh Kiong Chiu Chiu lalu digoyang-goyang sambil berteriak-teriak Ayah, ayah Ini putrimu Kenapa kau? Lekas bicara kata Nona Kiong Namun pikiran Kiong Chiu Chiu sudah linglung Namun dia berusaha menahan sakit akibat Chow Wee Jipmo yang menyiksanya Maka itu seruan Kiong Min seperti tak didengar olehnya Ketika Kong San Po mendekatinya Kiong Min menangis sambil berkata Engkopo Kedatangan kita mungkin terlambat Keadaan ayah sudah begini Lihatlah Kong San Po memeriksa denyut nadi Kiong Chiu Chiu Lalu berkata ya kita memang datang agak terlambat Tapi masih ada harapan Jangan khawatir, adik Min Biarkan ku tolongi ayahmu Dengan menggunakan kedua telapak tangannya dia menempelannya di punggung Kiong Chiu 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 sambil menyalurkan tenaga murninya ke tubuh calon mertuanya Tidak berapa lama kelihatan wajah Kiong Chiu 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 DIY Lemas tak bergerak lagi. Iblis itu sudah mampus seruci Giyok Hian Girang. Lekas kembali, Nonachi. Musuh sudah kabur tak perlu. Dikejar lagi. Kemari aku ingin bicara dengan kalian teriak. Kong San Po. Kong San Po telah menyalurkan tenaga dalam ajaran Beng Beng Tai Su yang hebat itu sehingga semua urat nadikiong tuju yang terganggu karena salah latihan ilmu berbisa itu bisa dipulihkan lagi. Setelah jalan darahnya lancar kembali, rasa sakit kiong tuju hilang, perlahan-lahan dia bisa membuka matanya. Dengan girang kiong min berseru, hei, ayah sudah sadar. Meskipun sudah sadar, namun semangat kiong tuju masih lemah rasa sakit di tubuhnya pun sudah lenyap. Tapi karena siksaan batinnya semakin bertambah, dengan suara lemah dia berkata dengan girang. Kalian sudah datang, anak yun dan po, sungguh aku sangat girang. Tak disangka aku masih bisa bertemu dengan kalian. Aku merasa malu dan berdosa kepada kalian kata kiong caobun yang kelihatan sangat terharus sekali. Ayah, kau jangan bicara dulu, istirahatlah kata miun. Kiong caobun menghela napas panjang, lalu berkata pula. Tidak, betapapun aku harus bicara, jika tidak pasti hatiku semakin tertekan. Sia-sia saja hidupku selama ini, mengingat perbuatanku dulu, sungguh aku malu. Anak po menantuku yang baik, tapi beberapa kali aku berusaha mencelakai dia untuk merintangi perjodohan kalian. Sebaliknya orang jahat seperti si Bun Soya dan Ciu Kiyu semalah kuanggap sebagai sahabat dan aku bergaul erat dengan mereka. Jika anak po tidak keburu datang pasti jiwaku sudah melayang di tangan mereka. Ah, sungguh aku sangat menyesal. Anak po, bisakah kau memaafkan aku? Ayah, sekarang kita sudah jadi keluarga, asal kau tidak cedera, urusan yang sudah lampau buat apa disebut-sebut lagi kata Kong San po. Saat Kong San po memanggil ayah, sungguh tidak kepalang senangnya hati Kiong Tucu, dia juga terharu, girang dan malu. Air matanya bercucuran. Orang yang merasa gembira dan paling bahagia pasti Kiong Myun. Dia mengusap air mata ayahnya sambil berkata lembut. Benar, asalkan kau insaf, beres semuanya, buat apa urusan sudah lalu disebut-sebut lagi? Bagaimana keadaanmu sekarang, ayah? Sudah lebih baik, jawab Kiong Tucu, cuma bahaya Chow Wee. Eh, Jipmo mungkin, mungkin. Tanda petik. Jangan khawatir, ayah kata Kong San po. Apapun yang terjadi, pasti ayah akan kusmiuhkan. Sementara itu Tio Yit Heng dan Cik Giyok Hian sudah mendekati mereka. Cik Giyok Hian ikut bicara, Kong San to aku dan Kiong Cici, kenapa kalian bisa ada di tempatku? Sungguh sama sekali tak kuduga. Seperti diketahui, ketika berpisah di Kim Ki Leng Tempohari, Kong San po dan Kiong Myun akan ke Taito. Tapi karena Bulim Tian Kiao hendak melakukan suatu urusan penting di kota reja bangsa Kim, Kong San po ditugaskan oleh Hong Lei Moli ke sana untuk membantu suaminya. Tapi sebelum ke sana Kong San po ingin mengajak Kiong Myun pulang untuk menemui kakeknya serta Beng Beng Tai Su. Sesudah itu baru mereka kembali ke Kim Ki Leng. Siapa sangka setelah belasan hari berpisah, tahu-tahu mereka malah muncul di Pek Hoa Kok. Sangat panjang untuk diceritakan, kata Kiong Myun, biar nanti saja jika keadaan ayah sudah mebaik pasti akan kuceritakan padamu. Tiba-tiba Cik Giyok Hian ingat sesuatu. Oh ya, masih ada simpanan Pek Hoa Chiu di gudang, bisa jadi bermanfaat bagi Paman Kiong. Sebenarnya aku ingin menanyakan arak itu padamu, kata Kong San po sambil tertawa. Dengan bantuan arak itu disertai penyembuhan dengan tenaga dalamku, rasanya. Tidak sampai 10 hari penyakit ayah pasti bisa disembuhkan. Sampai di sini, mendadak Tio Yit Heng mendesis tertahan. Ada apa tanya Cik Giyok Hian? Di luar seperti ada suara orang, kata Tio Yit Heng. Ya, aku pun mendengarnya, yang datang berjumlah tiga orang. Rasanya seperti tokoh dunia persilatan, kata Kong San po. Eh, Cici-Cici, harap kau bantu mengangkat ayah Miyun ke dalam jika musuh. Tanda petik. Entah yang datang ini kawan atau lawan, kata Cik Giyok Hian. Kalian jangan khawatir, silakan masuk saja, biar apapun yang terjadi di luar kalian tidak perlu menghiraukannya, kata Kong San po. Cici Giyok Hian tak perlu khawatir, Kiong Miyun ikut bicara, biar dia yang melayani untuk sementara. Aku kira tak akan terjadi sesuatu. Cici Giyok Hian pun heran, jika menurut nada ucapan Kiong Miyun, mungkinkah masih ada bala bantuan lain yang lebih kuat datang dari pihak musuh. Tapi karena urusan sudah mendesak, ditambah Kiong Ciu-Ciu harus segera dipindahkan Nonaci tidak bertanya lebih jauh, apalagi saat itu Kiong Miyun kelihatan tenang. Dia bersama Kiong Miyun membimbing Kiong Ciu-Ciu ke rumah bawah tanah untuk diberi minum Pek Ko A-Ciu. Setelah minum arak Pek Ko A-Ciu, laksana rumput kering yang mendapat air hujan, tepat pada saat hampir layu, serentak semangat Kiong Ciu-Ciu bangkit kembali. Dia mengelah nafas kemudian berkata, sayang aku belum bisa mengerahkan tenaga. Siapa yang datang? Kiong Miyun yang merasa lega melihat kesehatan ayahnya sudah mulai pulih, menjawab sambil tertawa. Kita siap-siaga menghadapi serbuan musuh. Tapi barangkali yang datang bukan musuh, malah sahabat lama ayah. Sahabat lamaku? Siapakah dia kata Kiong Ciu-Ciu-Bun? Biar aku main teka teki dulu, kata Kiong Miyun sambil tertawa eh. Cici Giyok Hian yang datang itu berjumlah tiga orang, jika tak salah terka, seorang di antara mia sahabat lama ayahku dan dua orang lainnya kau punya. Tanda petik. Aku punya apa? Kata Cici Giyok Hian menyelah. Kau punya kenalan baik, tapi juga orang yang tak kau duga kata Kiong Miyun sambil tertawa. Nah, sementara itu boleh kau terka, siapa mereka? Cici Giyok Hian melomo. Apa mungkin dia? Cici Giyok Hian merabah-rabah. Belum selesai ucapannya itu, tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring dan tajam memekakkan telinga. Air muka Miyun yang tadi berseri-seri mendadak berubah kaget mendengar suara itu. Siapa yang datang itu tanya Cici Giyok Hian khawatir. Wah, aku salah terka kata Kiong Miyun. Wajah Kiong Chao Bun berubah, tanpa terasa dia berseru. Hei, itu suara Kiao Sok Yang. Di luar Kong San Po yang sedang menunggu kedatangan orang itu terkejut ketika mendengar suara suitan yang tajam menusuk telinga itu. Itu bukan suara Wan Chu Chu pikir Kong San Po. Tio Yit Heng langsung menghunus pedangnya dan berkata sambil menyeringai, tampaknya yang datang musuh tangguh lagi. Tiba-tiba Kong San Po memegang tangan Tio Yit Heng, seketika suatu hawa panas tersalur ke tubuh Yit Heng melalui telapak tangannya. Hanya sekejap hawa panas itu telah rata mengalir ke seluruh tubuhnya. Semangat Tio Yit Heng menyalah seketika, dia tahu Kong San Po telah membantu memulihkan tenaga murninya dengan tenaga dalamnya yang tinggi. Sungguh tak terkatakan terkejut dan kagumnya Tio Yit Heng. Usianya bisa jadi lebih muda dariku, tapi tenaga dalamnya ternyata sehebat ini dan jauh lebih tinggi dariku. Pantas Suhu sering berkata bahwa di atas langit masih ada langit, ada orang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Kata-kata ini memang benar. Ketika itu suara suitan terdengar masih jauh di luar taman. Tapi begitu suara suitan berhenti, seketika itu juga di taman telah muncul tiga orang. Seorang di antaranya bertubuh tinggi besar dan bersenjata tajam, sedang dua orang lagi kakek-kakek, tidak ada yang luar biasa. Tapi anehnya suara suitan itu keluar dari mulut seorang kakek. Tio Yit Heng kaget lalu berkata. Agaknya yang datang ini bajak terkenal Kiao Sekyang dan pembantu utamanya, Ciong Bupa kata Tio Yit Heng. Benar, seorang lagi suitan tek, jawab Kong San Po. Kong San Po tak menduga akan kedatangan ketiga gembong bajak laut itu, mau tak mau dia merasa khawatir juga. Barangkali aku hanya sanggup melawan Su Tiantek dan Kiao Sekyang. Jika saudara Sityo belum banyak membuang tenaga, rasanya dia akan sanggup mengalahkan Ciong Bupa. Tapi sekarang rasanya sulit diramalkan apa yang akan terjadi. Aku harap saja semoga Wan Cheng Leong bisa segera datang ke sini. Suara suitan Kiao Sekyang ternyata tidak mendapat jawaban, maka itu dia segera berseru. Gak Ho Jin teriaknya. Saat mereka bertiga digertak Wan Cheng Leong di Uh Seng, Kiao Sekyang yang kenalan lama Gak Ho Jin mengetahui bahwa Gak Liang Chun sedang mencari pembantu untuk menghadapi kerusuhan Hei Soapang. Maka itu mereka bertiga sengaja datang ke Yang Chiu untuk bekerja pada Gak Liang Chun. Kini mereka ditugaskan oleh Gak Liang Chun untuk mencari Gak Ho Jin. Rupanya mereka tidak tahu kalau Gak Ho Jin sudah geladan entah menghilang kemana. Di sana seperti ada orang, kata Su Tiantek. Pada saat itu Kong San Po muncul sambil membentak. Wan Su Chiu telah mengampuni kalian, kenapa kalian tidak mau sadar? Sekarang kalian berani melakukan kejahatan lagi. Ah, kiranya kau anak muda kata Kiao Sekyang sambil tertawa. Hihi, karena Gak Ho Jin tak ditemukan, sebagai gantinya kau akan ku tangkap. Hektometer. Memang Wan Cheng Leong bisa apa kata Su Tiantek ikut bicara. Apa kau kira kami takut padanya? Huh, ketika diuseng kami hanya membantu Kiong Tuchu. Jika kami tahu begini dulu kami tak akan mengampunimu. Kong San Po kaget, dia berpikir. Apa dia sudah tahu keadaan mertuaku sekarang? Apakah Syuk Kiyu Sekyang baru kabur memberitahu mereka pikir Kong San Po? Tak lama terdengar Kiao Sekyang membentak. Di mana Kiong Tuchu, suruh dia keluar menemuiku. Dengar, hutang Kiong Tuchu harus kubereskan sekarang kata Kiao Sekyang. Hektometer. Menghadapi bangsat seperti kalian, masa harus merepotkan Kiong Tuchu kata Kong San Po. Kiong Tuchu sedang sekarat oleh penyakit Chow Wee Jipmo yang mulai menyerangnya dua hari yang lalu. Andai kata bocah ini berhasil menolonginya, dalam waktu sesingkat ini rasanya belum bisa berkutik, kata Su Tiantek. Benar, sekarang silakan suatu aku cari tua bangka itu. Biar aku yang melayani anak ingusan ini, kata Kiao Sekyang. Pertarungan sengit segera terjadi, pada saat yang sama Chiong Bupa pun menerjang ke arah Tiong Yit Heng. Sebenarnya Kong San Po hendak melawan Kiao Sekyang, tapi mendadak dia berputar. Dengan cepat luar biasa tahu-tahu dan menyerang ke arah Chiong Bupa. Keparat, kau berani padaku mentak Chiong Bupa. Tubuh Chiong Bupa memang lebih tinggi dibanding Kong San Po. Ketika Chiong Bupa mengangkat tokah Teng Jin, senjata boneka tembaga berkaki satu, lalu menghajar Kong San Po dengan sekuat tenaganya sehingga tepat membentur Hiantiat Po San yang dipakai menangkis oleh Kong San Po. Terang. Sesaat lelatu api pun berpencaran. Chiong Bupa yang bertubuh tinggi besar itu bergetar mundur beberapa langkah jauhnya dan hampir jatuh terjengkang jika Kiao Sekyang tidak keburu menahannya. Sesudah itu Kiao Sekyang melancarkan pukulan dasyat ke arah Kong San Po yang segera membuka payung pusaka untuk diputarkan. Ujung payung yang tajam itu mengarah jalan darah di tengah telapak tangan lawan. Tapi dengan cepat Kiao Sekyang bergeser ke samping sambil menghantam dengan pukulannya. Kong San Po pun berputar, payung pusakanya digunakan untuk menangkis serangan lawan. Bagaimanapun hebatnya Kiao Sekyang, dia tidak berani menangkis payung itu, dengan gesit dia menghindar. Di tempat lain Tio Yit Heng pun bertarung melawan Chiong Bupa dengan seru dan Tio Yit Heng memutarkan pedangnya. Setiap serangannya selalu mengincar tempat mematikan di tubuh lawan. Sebaliknya Chiong Bupa memutarkan tokah tangjin atau gadanya dengan cepat, hingga terdengar suara nyaring berulang-ulang. Dalam sekejap boneka tembaga itu sudah penuh luka terkena pedang lawannya. Tangan Tio Yit Heng terasa pedas, karena pedangnya mementur senjata lawan yang berat itu. Namun, serangannya tidak kendur, bahkan kekuatan. Lawannya kelihatan lemah. Rupanya gebrakan pertama yang dilakukan Kong San Po atas Chiong Bupa tadi, tujuannya untuk mengurangi tenaga musuh dan meringankan beban Tio Yit Heng. Mendadak Tio Yit Heng memutarkan pedangnya sehingga sinar pedangnya bercahaya menyilaukan mata. Chiong Bupa jadi gusar, dia membentak. Kurang ajar. Kau berani main gila padaku. Berbareng dengan itu boneka tembaganya menghantam lawan. Serangan inilah yang diharap-harap Tio Yit Heng. Sambil berkelit mendadak pedangnya menyambar dari samping dan tepat melukai lengan kiri musuh. Chiong Bupa mengerang kesakitan, senjatanya dialemparkan ke arah Tio Yit Heng. Tio Yit Heng melompat ke atas sehingga boneka tembaga yang berat itu menyambar lewat di bawah kakinya. Chiong Bupa gusar, dia segera menerjang pula meski darah bercucuran dari lukanya. Pada saat itulah mendadak Sutiantek menarik Chiong Bupa ke sampingnya. Kau berjaga saja di sini, biar ku bekuk anak ini kata Sutiantek. Sutiantek yang disuruh mencari Kiong Cucu tidak pergi jauh dari taman, dia hanya melongok sejenak. Dia juga merasa jerih pada Kiong Cucu yang diaduga sakitnya tidak separah seperti kata Chiu Kyu Se. Demi keselamatan dirinya dia tak berani mencari jauh-jauh. Maka pada saat yang tepat dia bisa menggantikan Chiong Bupa yang mulai terdesak. Sebelum tubuh Tio It Heng turun ke bawah, segera Sutiantek maju dan mencengkramnya hingga terpaksa Tio. It Heng berakrobatik di udara. Tak lama dia menukik dari atas dan pedangnya dipakai menusuk lawannya. Sutiantek yang tidak menduga kalau ilmu pedang lawan bisa begitu lihai, karuan saja jadi kaget, sekarang dia tak berani meremahkan musuhnya lagi. Buru-buru dia mengelak ke samping, jari tangannya segera menyentir dan tepat mengenai pedang lawan. Tangan Tio It Heng terasa panas, hampir saja pedangnya terletas dari pegangannya. Bagi seorang ahli silat sekali gebrak saja mereka segera akan tahu bahwa pihak lawan berisi atau tidak. Tio It Heng pun langsung tahu kepandaian lawan jauh lebih hebat daripada si raksasa Si Chiong tadi. Namun, Tio It Heng tidak bingung atau gentar, begitu kakinya hinggap di tanah, sambil bergeser pedangnya menusuk dengan gerakan sempoyongan. Gerakan tubuh Tio It Heng seperti orang mabuk, tapi pedangnya ternyata tidak kacau, bahkan bertambah lihai. Rupanya ini ilmu pedang perguruannya bernama jurus Cui Patsian, delapan dewa mabuk, yang termasuh itu. Bagus. Ternyata kau murid Tio It Heng kata Suti Antek sambil tertawa. Untuk menyambut samberan sinar pedang itu dia gunakan kepandaian bersilat tangan kosong untuk merebut senjata lawan. Keahlian 72 jurus Kim Najil Hoat, ilmu mencengkram dan menangkap, yang dimiliki Suti Antek J. Ugat terhitung kelas 1 di dunia persilatan. Sekalipun sudah mahir dan sedang sehat, Tio It Heng bukan tandingan Suti Antek. Apalagi sekarang Tio It Heng hanya menguasai tujuh atau delapan bagian kekuatan biasa, tentu saja dia tidak sanggup melawan Suti Antek. Dalam belasan jurus lagi dia terdesak dan terancam bahaya. Sedangkan Kong San Po tadi sudah bertempur, kini dia pun mulai merasakan tenaganya berkurang dan agak kewalahan. Merasa yakin akan menang, sambil tertawa Kiao Sak yang berkata. Nah, Kong San Po, kenapa tidak segera kau panggil mertuamu agar dia menolongi jiwamu ini? Hihi, Kiong Tuchu, kenapakah sembunyikan kepalamu seperti kura-kura saja? Jika kau tidak segera keluar, sebentar lagi anak perempuanmu pasti akan jadi janda. Saat itu Kiao Sak yang menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan gelombang suaranya sehingga bisa mencapai jarak jauh. Dengan demikian suaranya terdengar oleh Kiong Chow Bun yang ada di gudang bawah tanah. Bukan main gusarnya Kiong Tuchu hingga matanya mendelik. Biar aku akan keluar untuk melabraknya kata Kiong Chow Bun sengit sekali. Tapi saat gak akan keluar dan berdiri, kedua kaki tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Baru saja berdiri kembali dia duduk terkulai lemas. Ayah, sebaiknya kau bersabar bujuk Kiong Myun. Jangan urus diriku, kebih baik kau lekas keluar bantu. Dia, jika sempat biar kalian melarikan diri saja, kata Kiong Chow Bun. Jangan khawatir, ayah. Tak lama lagi pasti akan datang bala bantuan yang akan menolongi kakak Po, jawab Kiong Myun. Tidak perlu kau membohongiku, kata ayahnya. Tidak ada gunanya kau mendampingiku di sini, akhirnya toh kita akan ditemukan juga. Sebaiknya kau keluar bantu dia saja. Sesungguhnya Kiong Myun pun khawatir walaupun mulutnya berusaha menghibur ayahnya. Dia berpikir jika bala bantuan tidak datang tepat pada waktunya, sebentar lagi pasti mereka bisa celaka semuanya. Syukur, pada saat Kiong Myun sedang gelisah dan cemas tiba-tiba di luar terdengar suara suitan panjang seseorang. Suara suitannya tajam melengking. Suara suitan orang ini berbeda dengan suara suitan Kiao Se-Ki yang tadi, lebih kuat dan keras sekali. Kiong Chow Bun terkejut, segera diajadi girang dan berkata pada putrinya. Anakku, agaknya kau tidak berdosa padaku. Memang betul bala bantuan kita telah datang. Itu Wan Ceng Leong sahabatku. Benarkah Beng Siat Cucu Wan Ceng Leong datang kata Cik Giyok Hian? Benar, Cici, jawab Kiong Myun sambil tertawa sekarang baru bisa ku beritahu padamu, setelah Wan Cucu datang. Selain itu masih ada dua orang yang takka sangka-sangka ikut datang juga. Siapa mereka itu tanya Cik Giyok Hian? Kakakmu dan istrinya kata Kiong Myun. Ah, benarkah seru Cik Giyok Hian kaget bercampur girang, tanpa bicara lagi dia berlari keluar dari ruang bawah tanah. Saat itu Kong San Po sedang menghadapi Kiao Se-Ki yang dengan mati-matian. Saat Kiao Se-Ki yang mau melancarkan serangan maut untuk merobohkan pemuda itu, tiba-tiba suitan Wan Ceng Leong terdengar. Tak lama muncullah Wan Ceng Leong, malah sebelah tangannya mengempit seorang tawanan. Hektometer. Ternyata kalian si kawanan bangsat. Beraninya kalian main gila di sini, ya? Hutangmu diuseng dulu sudah waktunya untuk ku perhitungkan di sini, bentak Wan Ceng Leong. Orang yang terkempit Wan Ceng Leong, tak lain Cik Giyok yang melarikan diri. Melihat hal itu bukan main kagetnya Kiao Se-Ki yang dan Su Tiantek saat itu. Sesudah di tengah taman, sekali pandang Wan Ceng Leong sudah melihat si Bun So-Ya yang binasa di pojok sana. Sambil tertawa dia berseru. Nah, Cik Giyok, sekarang kau boleh menemani temanmu itu kata Wan Ceng Leong. Berbareng dengan ucapannya itu dia lemparkan tubuh Cik Giyok dan tepat jatuh di samping tubuh si Bun So-Ya. Sambil mengerang gusar Ciong Bupa menerjang maju. Hai, kerbau bengkak macam kau berani melawan padaku kata Wan Cucu. Saat Bupa maju menerkam, Wan Ceng Leong segera jongkok dengan kedua tangannya dan mencengkram ke depan, tanpa ampun lagi Ciong Bupa yang tinggi besar itu diangkat. Kini percuma saja tenaga Ciong Bupa yang besar laksana banteng itu, sebab tak bisa digunakan. Pergi bentak Wan Tucu. Ciong Bupa yang tak berdaya terlempar beberapa meter jauhnya dan terbanting dengan keras. Wan Tucu, lekas kau bereskan bangsat sisu itu kata Kong San Po. Melihat keadaan Tiong Yit Heng dalam bahaya, Wan Ceng Leong segera maju untuk menolongi Tiong Yit Heng. Hektometer. Su Tiantek, barangkalikah sudah lupa pada janjimu di Useng dulu? Kau bukan pergi jauh dan menghilang, sebaliknya berani main gila lagi di sini kata Wan Ceng Leong. Terpaksa Su Tiantek menjawab dengan sikap tak gentar. Wan Ceng Leong, tempoh hari ketika di Useng aku sengaja mengalah padamu. Hektometer. Kau kira aku takut padamu? Baik, mungkin kau belum jera sebelum merasakan kelihaianku, kata Wan Ceng Leong. Nah, silakan kau mundur dulu, Tio Siau Hiap biar aku yang melayani dia. Begitu Tiong Yit Heng mundur, tanpa banyak bicara lagi Su Tiantek menyerang ke arah Wan Ceng Leong dengan kesepuluh jarinya yang terpentang laksana kaitan yang tajam. Namun, dengan ringan Wan Ceng Leong mematahkan serangan itu. Diam-diam Tiong Yit Heng merasa kagum melihat kepandayan Wan Ceng Leong itu. Tiba-tiba datang lagi dua orang secepat terbang. Kong Sanpo girang dan berseru. Hai, Cito Ako dan Nonawan, kiranya kalian juga datang semua kata Kong Sanpo. Kedua pendatang itu memang Cigiyok Fang dan Wan Ceng. Ketika itu Ciong Bupa bangun dengan kesakitan. Dia langsung menghadapi Cigiyok Fang. Sambil membuka kedua tangannya, dia mencengkram Wan Ceng. Wan Ceng mengelak serangan Ciong Bupa sesudah itu dia dan Cigiyok Fang menghunus pedang dan menusuk. Dalam keadaan dikeroyok, tahu-tahu lengan Ciong Bupa tergores oleh pedang Cigiyok Fang. Bab 96 Kiyo Seki yang tewas dikeroyok, Ciu Kiyo Seki tewas di tangan Su Tiantek. Melihat Cigiyok Fang berdua sudah berada di atas angin, legalah hati Tio Yit Heng, lalu berlari ke arah lain untuk membantu Kong Sanpo. Namun Kiyo Seki yang sangat lihai, kedua tangannya menghantam Cian kemari. Payung pusaka Kong Sanpo pun ditangkisnya ke samping, lalu tusukan pedang Tio Yit Heng digentak hingga melenceng oleh pukulannya yang kuat. Sayang tenaga Tio Yit Heng telah berkurang banyak, meskipun pedangnya berputar cepat, tapi sukar menembus pertahanan lawan. Walau demikian dengan bergabungnya tenaga mereka berdua, hal itu cukup kuat untuk menandingi Kiyo Seki yang. Sementara itu Ciong Bupa dengan sekuat tenaga berusaha menghadapi kepungan Cigiyok Fang dan Wan Seng. Tapi tak lama dia mengerang kesakitan karena tertusuk dua-tiga kali. Mendadak dia maju menubruk ke arah lawannya. Melihat Bupa menerjang dengan kalap. Wan Seng coba menahan dengan melintangkan pedangnya, tanpa terasa dia menyingkir ke samping ketika melihat lawan menerjang dengan nekat. Tak lama terdengar suara keras. Krek-krek dua kali. Dua buah jari tangan Ciong Bupa tertabas putus oleh pedang Wan Seng, walau Ciong Bupa masih sempat lolos ke tempat lain. Ketika Wan Seng berniat mengejarnya, Cigiyok Fang mencegahnya sambil berkata. Orang dogol itu hanya anak buah dan bukan biang keladinya, aku kira tidak perlu dikejar, biarkan saja kata Cigiyok Fang. Aneh, kenapa Kiong Cucu tidak kelihatan kata Wan Seng? Eh, siapa itu yang keluar? Saat Giyok Fang menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Seng, dia berseru kaget bercampur girang. Hai, adik Giyok Hian, kau sudah pulang kata Seng kakak. Ternyata benar kau, kakak Giyok Fang teriak Cigiyok Hian. Kiong Tucu dan adik Kiong Niyun ada di dalam, mereka selamat. Pertarungan Sengit masih berlangsung, Wan Cheng Liong yang melawan Su Tiantek sudah di atas angin, sedang Kong Sanpo dan Tio Yit Heng masih sama kuat melawan Kiao Sok Yang. Cigiyok Fang yang tidak sempat bicara dengan adik perempuannya, segera berlari ke tempat pertarungan membantu Kong Sanpo mengeroyok Kiao Sok Yang. Sedang Seng dan Cigiyok Hian ikut di belakang Cigiyok Fang. Melihat gelagat buruk bagi pihaknya, Kiao Sok Yang ingin mencari selamat dengan jalan kabur lebih dulu. Mendadak dia mengertak. Siapa yang merintangiku pasti mampus. Hektometer. Ajal sudah di depan mata, kau masih berani bermulut besat kata Kong Sanpo. Berbareng dengan itu payung pusakannya menghantam lawan. Setelah Kiao Sok Yang mampu menghindari hantaman payung lawan, mendadak dia cengkram Cigiyok Fang. Di tengah samberan angin pukulan dan bayangan pedang, tampak Cigiyok Fang melompat ke samping. Sedangkan Kiao Sok Yang merenggeliat sempoyongan kemudian jatuh tersungkur. Rupanya sebelum Kiao Sok Yang berhasil mencengkram Cigiyok Fang punggungnya tersodok payung Kong Sanpo. Tiba-tiba sepasang pedang kakak beradik Su Chi menusuk. Jika dalam keadaan biasa, Kiao Sok Yang tidak perlu gendar oleh serangan itu. Tapi sekarang diadik keroyok dan terluka. Selain punggungnya tersodok payung, iga dan perutnya tertusuk pedang lawan. Tadi Cigiyok Hian yang terpaksa melompat ke samping karena getaran tenaga pukulan Kiao Sok Yang. Tio Yit Heng yang melihatnya terkejut dan khawatir. Segera dia memburu maju untuk memeganginya dan bertanya cemas. Bagaimana keadaanmu, adik Hian kata Tio Yit Heng. Oh, tidak apa-apa, jawab Giyok Hian, tanpa terasa. Tangan kedua orang itu berpegangan erat. Melihat kemesraan kedua orang itu, Wan Seyeng dan Cigiyok Fang yang sedang memburu ke arahnya berhenti. Diam-diam mereka merasa girang karena Cigiyok Hian sekarang sudah punya kekasih. Sedangkan Kiao Sok Yang yang sedang merangkak bangun, dia mau lari, tapi langkahnya sempoyongan dan kembait terguling. Dia tidak mampu berdiri. Ketika Kong San Po mendekatinya, Kiao Sok Yang muntah darah tak berkutik lagi. Bangsat ini sudah mampus kata Kong San Po. Sekarang tinggal Su Tiantek yang masih bertarung dengan Wan Ceng Leong secara mati-matian. Ketika dia dengar ucapan Kong San Po, bahwa Kiao Sok Yang sudah binasa, bukan main kagetnya dia. Ketika itu dia menyerang dan segera berputar akan kabur. Mau lari kemana kau bentak Wan Ceng Leong. Ketika Su Tiantek lewat di samping Tio Yit Heng dan Cigiyok Hian, segera Kong San Po memutarkan payungnya untuk menghadang. Tapi tak terduga Su Tiantek yang licin lari ke arah Tio Yit Heng dan Wan Seng. Tau-tau dah menyerang ke arah Wan Seng. Syukur kepandayan Wan Seng tidak lemah, sedikit mengegos saja dia bisa terhindar dari cengkraman Su Tiantek. Sedangkan Cigiyok Fang yang sudah menerjang maju, menusuk dengan pedangnya. Su Tiantek tidak berani terlibat lebih lama dalam pertarungan itu. Secepat kilat dia melompat melintasi gunung-gunungan. Kuatir putrinya terluka, Wan Ceng Leong memburu. Tapi Wan Seng yang berteriak. Aku tidak apa-apa, ayah. Lekas kejar dia kata Nonawan. Tanpa berbicara lagi segera Wan Ceng Leong mengejar Su Tiantek. Saat itu Su Tiantek sudah hampir bisa keluar taman. Dia kelihatan girang. Sekeluar dari sini aku akan bebas pikirnya. Diluar dugaan, belum habis girangnya, mendadak sebelah kakinya terasa dipegang orang dengan erat. Rupanya Cukius yang kebetulan tergeletak di dekat gunung-gunungan terluka parah belum mati. Tiba-tiba melihat Su Tiantek lari lewat di sampingnya, tanpa pikir lagi dia rangkul kaki Su Tiantek dan memohon. Tolong, suto aku, bawa aku lari. Aduh. Mendadak Cukius menjerit dan langsung binasa. Karena merasa dihalang-halangi Su Tiantek geram. Dia sendiri sedang mencari selamat? Mana mungkin dia? Memikirkan keselamatan orang lain? Maka itu sekali tendang saja dia bunuh kawan lamanya itu. Ketika itu Wan Cheng Liong memungut Tokai Teng Jin, atau senjata milik Ciong Bupa di atas tanah. Dengan sekuat tenaga dia samlitkan ke arah Su Tiantek. Lantaran terhalang oleh Cukius yang memegangi kakinya, ditambah Su Tiantek belum sempat lari jauh, tiba-tiba ada angin keras menyambar dari belakangnya. Dia pikir mau berkelit, namun sudah terlambat. Punggung Su Tiantek terhajar tepat oleh boneka tembaga itu. Tak ampun lagi dia jatuh terguling dengan sebagian punggungnya hancur dan seketika itu juga binasa semua musuh utama bangsa Han sudah mati, sedang yang berhasil kabur hanya Ciong Bupa yang tidak berarti, maka itu mereka semua girang. Ha, ha, ha. Hari ini terhitung hari paling menyenangkan bagiku kata Wan Cheng Liong sambil tertawa. Sekarang boleh ku jenguk sahabat lamaku. Kiong Tuchu ada di gudang bawah tanah, kata Cigiyok Hian. Dia telah ditolong oleh Kong Santo Ako, dan dia sudah minum pekko achiu. Kini penyakit Chow Re E Jipmonnya sudah mulai membaik. Mungkin sudah tidak berbahaya lagi. Setelah minum pekko achiu dan beristirahat sekian lama, keadaan Kiong Tuchu sudah mulai pulih. Ketika Wan Cheng Liong masuk ke gudang, dia sudah bisa bangun untuk menyambut sahabatnya. Selamat, selamat. Dari celaka kau telah mendapatkan berkah, kini kau sudah sempurna benar, kata Wan Cheng Liong. Terima kasih, Wanto aku. Aku menyesal tidak menuruti nasihatmu, hampir saja aku celaka, kata Kiong Tuchu. Ketika Wan Cheng Liong menceritakan seluk-beluk kedatangannya, Tio Yit Heng menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan kepada Cigiyok Hian kenapa dia muncul di situ. Melihat hubungan Tio Yit Heng dengan adiknya yang begitu baik, Cigiyok Fang mengira mereka bukan sahabat biasa. Diam-diam dia girang sekali. Sambil tertawa kemudian dia berkata, Adik Hian, kau belum memperkenalkan saudara ini. Tanda petik. Dia si Tio, namanya Yit Heng, dengan muka merah Cigiyok Hian memperkenalkan pemuda itu. Sebenarnya kami baru kenal, walau dia pernah menolongku dua kali. Gurunya tokoh yang terkenal kalangan Keng O 20 tahun yang lalu, yaitu Tse Peseng. Dia punya hubungan baik dengan Liu Beng Cu. Oh, kiranya Tio Heng murid Tio Peseng, pantas ilmu pedang mulihai, kata Wan Cheng Leong. Melihat gaya ilmu pedangmu tadi sebenarnya aku sangsi, seharusnya sejak tadi aku bisa menerka asal usulmu. Rupanya Wan Cucu sahabat ke guruku kata Tio Heng sungguh malang, guruku meninggal di Mongol, kisahnya biar nanti ku ceritakan. Mendengar Tse Peseng sudah meninggal, Wan Cheng Leong ikut berduka. Cigiyok Hian bertanya pada Kong San Po, Kong Sun To Ako, bukankah kau hendak ke Taitoh, kenapa kau bisa kesini? Apakah kau tak akan terlambat menjalankan tugasmu di sana? Aku bertemu dengan Ang Pang Cu dari Hei Soapang, karena terpaksa kuubah rencanaku secara mendadak dan datang kesini, kata Kong San Po. Apalagi pertarungan Bulim Tian Kiao dengan Wan Yan Ti yang Cie masih sebulan lagi, aku kira dengan kuda tunggangku yang bagus aku masih keburu menyusul mereka ke sana. Walau begitu, sebaiknya kau jangan terlalu lama di sini. Kalau bisa besok kau dan Mim berangkat, kata Kiong Chow Bun. Tapi kesehatan ayah belum pulih, mana bisa ku tinggalkan begitu saja kata Kiong Mim. Tiba-tiba Kong San Po menyela. Kalian jangan khawatir, nanti akan ku uraikan kunci rahasia Lwee Kang ajaran Beng Beng Tai Su kepada ayahmu. Sebelum berangkat akan ku lancarkan urat nadinya dengan bantuan Lwee Kangku. Aku kira selanjutnya penyakit ayah tak jadi soal lagi. Sungguh tidak kepala ngirangnya Kiong Tuchu. Anak Po, kau bukan saja menantuku yang baik, bahkan kau adalah penolong jiwaku, kata Kiong Chow Bun bersyukur. Baiklah, sekarang juga aku mohon Cici Giyok Hian meminjamkan sebuah kamar, aku kira sehari saja cukup bagiku, kata Kong San Po. Jika kita berkumpul di sini, aku khawatir gak Liang Chun sudah dapat laporan dan datang mengetung tempat ini kata Wan Cheng Leong. Maka itu besok sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Apakah kalian kakak beradik masih punya urusan di sini? Cici Giyok Hian baru sadar. Tidak, cuma Liu Beng Cu mengutusku menemui pimpinan Hei Soapang, ini harusku selesaikan sebelum aku pergi dari sini. Wan Cheng Leong mengerutkan kening. Letak tempat Hei Soapang di Ang Tekau lebih seratus li dari sini, dalam sehari mungkin tak bisa pulang pergi, kata Wan Cheng Leong. Jangan khawatir, tiba-tiba Kong San Po ikut bicara, bila perlu pakai saja kudaku, jarak seratus li bukan soal. Cici Giyok Hian mengucapkan terima kasih. Aku ikut bersamamu, kata Tio Yit Heng. Cici Giyok Fang girang dan tak perlu khawatir keselamatan adiknya. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Cici Giyok Hian dan Tio Yit Heng berangkat dan langsung menuju ke markas Hei Soapang di tepi Danau Wang Tekau. Kuda pinjaman itu memang bagus dan cepat larinya. Hanya dalam 2-3 jam, dari jauh sudah kelihatan air Danau Wang Tekau yang bergelombang hijau dan bening itu. Jarak dari danau dengan markas Hei Soapang tinggal 20-30 li lagi. Saat Cici Giyok Hian dan Tio Yit Heng sedang melarikan kudanya, tiba-tiba mereka melihat cahaya api disertai suara riuh teriakan dan ringkikan kuda. Samar-samar kelihatan sebuah teluk terhalang oleh rumput alang-alang dan di depan sana tampak bayangan manusia. Hei, apa orang Hei Soapang sedang bertempur dengan pasukan Kim atau pasukan lain kata Tio Yit Heng heran. Bagus, kalau begitu kedatangan kita sangat kebetulan, kata Cici Giyok Hian. Mereka mempercepat lari kuda mereka dan menyusuri sebuah bukit kecil. Tiba-tiba di balik bukit terdegar berkumandang suara beradunya senjata tajam. Bahkan juga terdengar suara seorang perempuan tua sedang membentak. Ah, kau kepergok di sini. Kau akan kubunuh untuk ganti jiwa bocah si Tio itu kata perempuan itu. Cici Giyok Hian terkejut. Dia mengenali suara perempuan itu. Hai, bukankah itu suara Gakho Jin? Lalu siapa yang mau dibunuhnya kata Cici Giyok Hian? Cepat Tio Yit Heng membelokan kudanya menerjang ke arah bukit. Sesudah dekat, betul saja orang yang bicara itu Gakho Jin, lawannya seorang lelaki bersenjata golok dan seorang perempuan. Yang lelaki bersenjata golok dan yang perempuan memakai pedang. Kepandaian kedua orang itu tidak lemah saat bertempur dengan Gakho Jin. Mereka tangkas walau kelihatan Gakho Jin sedikit lebih unggul. Tio Yit Heng heran. Aneh, kenapa Gakho Jin sudah sembuh dari penyakit gilanya pikir Tio Yit Heng. Mendadak terlihat wajah Gakho Jin berubah beringas, rambutnya yang panjang terurai. Mungkin gilanya tampak kumat lagi. Tongkatnya menyambar secara ngawur. Sambil berteriak Gakho Jin akan membalas sakit hati suami pertama. Mamiya kedua lawannya kelihatan terdesak dan beberapa kali hampir terkena tongkat Gakho Jin. Suamiku yang baik, jika arwahmu tahu, lindungilah aku supaya aku bisa membalaskan sakit hatimu dan membunuh putri dan menantu Tio Pek Seng ini seru Gakho Jin beringas. Berbareng dengan itu tongkatnya lantas menghajar dengan dasyat. Melihat keadaan sudah mendesak, tanpa pikir lagi Tio Yit Heng menerjang maju. Ketika menyelinap dan lewat di samping lelaki itu, dengan pelahan dia berkata, Tio Pek Seng, biar aku dan Su Chi melayani perempuan gila ini kata Tio Yit Heng. Karena datangnya Tio Yit Heng tak terduga, lelaki itu heran dan girang. Siapa dia? Bagaimana bisa mendadak muncul seorang sutee pikir mereka? Tak lama terdengar suara nyaring beradunya senjata. Saat itu gerakan pedang Tio Yit Heng sudah bisa langsung bekerja sama dengan serangan perempuan itu. Gerakannya pun sangat serasi dan bagus. Daya serang mereka secara serentak bertambah hebat berlipat ganda. Dalam sekejap tongkat Gakho Jin tertangkis beberapa kali. Karena serangan Gakho Jin bisa dipatahkan, dia terdesak dan mundur beberapa langkah. Hei, dari mana kau belajar ilmu pedang perguruan kami kata perempuan itu heran. Toa Su Chi, kita usir dulu perempuan gila ini, nanti ku ceritakan, jawab Tio Yit Heng. Mendadak terdengar Gakho Jin berteriak kalap. Bagus, bocah si Tio, kau pun datang untuk cari mampus kata Gakho Jin. Tapi meskipun dia menyerang dengan lebih dasyat, gabungan pedang Tio Yit Heng dan kakak perguruannya itu dapat mematahkannya bahkan tongkat Gakho Jin pun tidak bisa terlepas dari incaran pedang mereka. Gakho Jin, kata Tio Yit Heng, suamimu bukan terbunuh oleh guruku. Saat pertarungan suamimu memang terluka, tapi guruku juga terluka. Kenapa kau tidak berpikir secara sehat? Persetan denganmu teriak Gakho Jin. Jika bukan karena terluka, masakan suamiku tewas di tangan beberapa bangsa itu. Hektometer. Sebenarnya setelah kau kawin lagi dengan Gakho Yang Chun, semua musuhmu sudah kau bunuh. Tapi kau malah bertambah jahat hingga banyak membunuh orang yang tak berdosa, kata Tio Yit Heng. Sekarang kau mau menuntut balas pada siapa lagi? Walaupun putrimu sudah mati, tapi kau masih punya seorang menantu. Sedang keponakan kesayanganmu Bun Tiong, memang sudah lama mampus. Kenapa kau tidak mencarinya dan bergabung dengan menantumu? Gakho Jin tidak mau mengerti, malah menyerang lebih ganas lagi dengan tongkatnya. Perempuan gila ini tidak bisa diajak bicara baik-baik, buat apa banyak bicara dengannya, kata sucinya. Bukankah dia sendiri yang cari mampus, kita bereskan dia. Begitulah ketika gabungan pedang mereka mulai melancarkan serangan balasan, Gakho Jin tidak mampu menahan ilmu pedang yang lihai itu, hanya sekejap tubuhnya sudah banyak lukanya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang berseru dari kejauhan, Gakho Jin, lekas kemari, lekas. Tolongi aku. Dari atas bukit ternyata muncul beberapa orang. Orang yang lari paling depan, Bupati Yang Chiu, yaitu Gak Liang Chun serta seorang perwira pembantunya, sedang yang mengejar di belakang mereka pemimpin Hei Soapang. Ciyok to aku. Lekas kau bantu kawan Hei Soapang menangkap pembesar busuk itu. Perempuan gila ini serahkan padaku dan sutei, kata kakak seperguruan Tio Yit Heng. Sekalipun belum tahu asal usul Tio Yit Heng, tapi dari ilmu pedang yang dimainkannya dia yakin orang itu memang betul sutei-nya. Lelaki itu mengangguk pada istrinya, lalu maju dengan golok terhunus saat itu dia memburu dan berniat menghadang Gak Liang Chun. Mendadak Gakho Jin mengerang keras, tongkatnya menghantam. Tio Yit Heng dan sucinya yang ditangkis dengan pedang mereka. Dengan gaya memotong tongkat lawan berhasil mereka papas jadi dua. Gakho Jin melemparkan sisa tongkatnya yang patah dan sempat menerobos dari kepungan dua lawannya. Awas, to aku seru kakak seperguruan Tio Yit Heng. Gakho Jin berlari ke arah Gak Liang Chun. Saat itu suami kakak seperguruan Tio Yit Heng sudah bertarung dengan perwira pengawal Gak Liang Chun. Melihat Gakho Jin datang membantu Gak Liang Chun girang. Lekas tolong aku, Hu Jin. Lekas tolong aku teriak Gak Liang Chun. Gakho Jin berteriak kalap. Putriku sudah mati, keponakanku juga sudah mati. Semua sanaku sudah mati. Dosaku sangat banyak, pada siapa aku harus menuntut balas teriak Gakho Jin. Sambil berteriak-teriak dia berlari ke arah Gak Liang Chun. Gak Liang Chun yang dalam keadaan terdesak, berharap seng istri bisa menolonginya. Tapi dia jadi kaget ketika melihat keadaan istrinya yang sinting dan mengoceh takkaruan itu. Segera dia berteriak. Hai, Hu Jin, sadarlah. Aku ini suamimu, kau kenapa? Kata Gak Liang Chun bingung. Tiba-tiba istrinya sudah ada di hadapannya dan langsung mencengkram pinggang suaminya dia langsung membentak gusar sekali. Jangan ngaco. Siapa kau? Siapa istrimu? Kau memang telah membantuku membalaskan sakit hatiku. Tapi aku juga telah membantumu naik pangkat dan jadi kaya hingga puluhan tahun kau hidup mewah. Kini di antara kita sudah tak ada lagi hutang budi. Lekas kau enyah dari sini bentak Gak Hou Jin. Tiba-tiba Gak Hou Jin mengangkat tubuh suaminya yang langsung dia putar dengan cepat, sesudah itu dia lemparkan sekuatnya. Tak ampun lagi tubuh Gak Liang Chun melayang ke dengan kepala di atas dan kaki di bawah. Jatuhnya tepat kepalanya dulu dan mementur sepotong batu besar hingga batok kepala pecah berantakan. Gak Liang Chun menjerit mengerikan dan tewaslah dia. Sesudah itu Gak Hou Jin tertawa terbahak-bahak sambil berteriak. Semua telah beres. Aku bisa segera menyusul suamiku ke alam baka katanya. Tiba-tiba dari mulutnya menyembur darah segar dan tubuhnya terkulai lemas, nyawanya pun binasa. Ternyata dia bunuh diri dengan memutuskan urat nadinya. Perwira yang bertempur dengan suami suci dan Tio Yit Heng ketakutan setengah mati. Sambil berpura-pura menyerang lalu dia kabur. Segera lelaki itu hendak mengejarnya tapi istrinya dan Tio Yit Heng telah memburu dan menjegahnya. Pimpinannya sudah mati, biarkan dia kabur. Sementara itu kedua orang yang mengejar Gak Liang. Chun dari balik bukit tadi sudah sampai. Melihat orang itu Chi Giyok Hian Girang setelah mengenali kedua orang itu. Chuan Chiu dan Chuan Lau, kalian juga ada di sini kata Chi Giyok Hian Girang sekali. Kedua orang ini adalah Sin Chiu Kie dan Lau Keng yang dulu pernah datang ke kabupaten Yang Chiu bersama Chi Giyok Hian. Mereka berdua memberi hormat pada Chi Giyok Hian, lalu memberi hormat pada perempuan setengah umur itu. Maafkan atas keapaan kami menyambut kedatangan Toh Che E Chiu. Kemudian baru Chi Giyok Hian tahu bahwa perempuan setengah umur itu bernama Tuhong. Che E Chiu dari Long Siasan yang sekarang, dia putri Tse Peseng. Sedangkan lelaki setengah umur itu Chi O Bok, suami Tuhong, sayang kepandaianku rendah sehingga Antek Gak Liang Chun berhasil kabur, kata Chi O Bok agak kikuk. Rupanya Chi O Kto Ako belum tahu bahwa perwira itu bukan Antek Gak Liang Chun, dia terhitung salah seorang jago terkemuka dari tiga jago pasukan pengawal kerajaan Kim, namanya Kim Kong Yan, kata Sin Chiu Kie. Jika dia tak dirintangi, kami tadi sudah berhasil mebekuk Gak Liang Chun. Sungguh kebetulan, begitu datang kami langsung bertemu kalian sedang bertempur dengan musuh, kata Tsu Hang sambil tertawa. Pembesar celaka itu sudah mati, kata Chi O dengan senang. Konon kedatangan mereka ini ingin mencari istrinya rupanya dia tidak tahu daerah ini wilayah kekuasaan He So Apang. Setelah Gak Liang Chun mendapat laporan mengenai keadaan istrinya yang kurang luaras, dengan perasaan sangsi dia bawa anak buahnya untuk mencari istrinya. Sebenarnya dia pun tahu bahwa di luar kota telah dikuasai oleh He So Apang. Tetapi mereka tak tahu di mana markas He So Apang berada. Saat pergi dia membawa seragu prajurit pilihan, dibantu oleh Kim Kong Yan yang kebetulan ada di Yang Chiu dan bersedia ikut dengan Gak Liang Chun untuk mencari istrinya. Karena mereka merasa cukup kuat, Gak Liang Chun berani memburu sampai ke tepi dan owang tek ou. Rapi di sini mereka terkepung oleh pasukan He So Apang dan diwancurkan. Hanya Gak Liang Chun dan Kim Kong Yan yang berhasil lolos dari kepungan, hingga akhirnya yang satu mati dan yang lain kabur. Setelah Sin Chiu Kie menceritakan apa yang telah terjadi, dia coba mendengarkan suara pertempuran dengan cermat. Pertempuran di sana sudah berakhir. Jika Chu Che E Chu tidak keberatan silakan singgah ke tempat kami kata Sin Chiu Kie. Sebenarnya ada masalah yang akan kubicarakan dengan Lopang Chu. Tapi karena tak ada kabar dari kalian, aku lancang datang kemari kata Tuheng. Chi Gio Kian juga langsung berkata bahwa dia ingin bertemu dengan ketua He So Apang. Aku ingin memperkenalkan sute aku, walau aku sendiri belum kenal bagaimana asal-usulnya kata Tuheng. Sin Chiu Kie dan Lau Keng tercengang, sejak tadi mereka tidak tahu Tuheng datang bersama seorang sutenya. Sambil tertawa Tio Yit Heng langsung memperkenalkan diri. Aku Tio Yit Heng dan baru sekarang bertemu dengan Su Chi dan Su Heng, kata Tio Yit Heng. Mereka berjalan menuju ke markas He So Apang, di tengah jalan Tio Yit Heng sempat menceritakan asal-usulnya pada Seng Su Chi. Kau murid terakhir ayahku, pantasilmu pedangmu begini hebat, tadi berkat bantuanmu kita berhasil mengalahkan musuh, kata Tuheng. Cuma yang aku sesalkan, kenapa sudah sekian bulan kau pulang ke Tiong Goan, kenapa kau tidak menemuiku? Harap Su Chi memaafkan aku, soalnya aku harus pergi ke Kim Ki Leng dulu untuk urusan penting yang lain, kata Yit Heng. Kemudian dia menceritakan kejadian di Kim Ki Leng. Oh, jadi setelah belasan hari kau bersembunyi di Kim Ki Leng, kau belum bertemu dengan Hang Le Moli? Ditanya Tuheng. Meskipun belum bertemu, tapi maksud Liu Li Hiap sudah ku ketahui, jawab It Heng. Nona Chi ada di Kim Ki Leng, dia pembantu kepercayaan Liu Li Hiap. Chu Hang bertanya pada Chi Giyok Hian. Nona Chi, apa Liu Chee Chu pernah membicarakan tentang aku denganmu? Bagaimana maksud dia? Ya, Liu Beng Chu memang sering bicara mengenai kalian, cuma sayang selama ini kalian belum sempat berhubungan, jawab Chi Giyok Hian. Liu Beng Chu sangat mengharap kerjasama yang ngerat dengan Chu Chee Chu untuk menghadapi musuh, untuk itu entah bagaimana pendapatmu. Justru maksud kedatanganku untuk urusan itu, kata Chu Hang sambil tertawa. Adik Chi, aku lebih tua beberapa tahun darimu, jika kau tidak keberatan, selanjutnya kau boleh memanggilku Chi Chi saja. Chi Giyok Hian merasa girang mengingat maksud Hang Le Moli ingin berserikat dengan Long Siasan dipimpin Chu Hang telah tercapai tanpa susah. Begitulah setiba di markas Hai Soap Pang mereka disambut hangat oleh Liu Hang, Pang Chu Hai Soap Pang. Dengan gembira Liu Hang mengucapkan selamat datang pada Chu Hang dan Chi Giyok Hian serta kawan-kawannya, dia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka yang telah membunuh Gak Liang Chun dan istrinya. Dengan rendah hati Chu Hang menjelaskan bahwa kematian Gak Liang Chun bukan olehnya, begitu pun Gak Hou Jin. Tapi bantuan kalian tidak kecil bagi kami, ini harus dirayakan dengan meriah, kata Liu Hang. Tapi Chi Giyok Hian menjelaskan bahwa mereka tak bisa lama-lama di tempat itu, karena harus kembali ke Pek Ko Ako, begitu pun Chu Hang ingin ikut Chi Giyok Hian ke Kim Ke Leng. Singkatnya Chi Giyok Hian menceritakan apa yang terjadi di Pek Ko Ako. Oh, Kong San Xiao Hiap dan Kiong Chu Chu ada di tempatmu, sungguh sayang aku tak bisa menemui beliau, kata Liu Hang. Kemudian Chi Giyok Hian berunding seperlunya seperti tugas yang dia terima dari Hang Lei Moli. Selesai bicara, baru Chi Giyok Hian mohon diri, Liu Hang meminta agar dia menunggu sebentar, karena mereka akan menjamunya sekadar tanda terima kasih. Selain itu ada seorang kawan ingin bertemu dengan Chi Giyok Hian. Chi Giyok Hian heran siapa gerangan orang itu. Tak lama, saat mereka sedang makan dan minum, masuklah seorang lelaki gemuk. Dia antuseng, saudagar obat itu. Setelah kejadian di tepi sungai Hang Ha O O, bahan obat yang dibawanya hampir dirampas musuh. Untung dia ditolong oleh Kong San Po dan Seng Liong Senin. Setelah obat itu diantar ke Kim Ki Leng, antuseng ditugaskan Hang Lei Moli mengantar obat ke Hei Soapang. Saat mengetahui Kong San Po ada di Pek Ho Ako, antuseng minta pada Chi Giyok Hian untuk menyampaikan hormatnya pada pemuda itu. Mengenai Seng Xiao Hiap, sebenarnya kami punya suatu masalah dengannya. Apa Nona Chi kenal dengannya? Antuseng bukan tokoh terkemuka dunia Kang O, dia cuma seorang pedagang selundupan, maka itu dia tidak tahu kalau Nona Chi pernah jadi istri Seng Liong Senin. Wajah Chi Giyok Hian berubah merah dia jadi agak kikuk. Ya, aku kenal dengannya. Tapi dia sudah pulang ke Kang Lam, urusan apa hingga kau ingin mencari dia? Bisa kau ceritakan padaku? Aku ingin memberi dia hadiah sekadar untuk membalas budi kebaikannya. Dia telah menyelamatkan aku, kata Antuseng. Selang beberapa hari lagi aku harus ke daerah utara untuk sementara mungkin tak akan kembali ke Kim Ki Leng. Ah, kita kan sama-sama orang sendiri, aku kira bantuan dia itu wajar saja. Malah kewajiban sesama kawan. Kenapa harus balas budi segala kata Chi Giyok Hian? Tapi hadiahku ini barang yang sangat berguna bagi dia, kata Antuseng. Akanku beri sejenis obat salep yang sangat mujarap untuk menumbuhkan daging baru, bekas luka yang parah, asal diberi salep ini akan segera timbul daging baru sehingga bekas lukanya itu akan lenyap tanpa bekas. Oh, jadi kau mau memberi obat itu kata Giyok Hian? Ya, sebenarnya dia cakep, karena bekas luka di wajahnya itu, pasti dia sangat sedih. Jika wajah aslinya bisa pulih seperti semula, maka dia serasi sekali dengan istrinya yang cantik itu, kata Antuseng sambil tertawa. Antuseng menitipkan sebuah kotak kecil untuk Seng Leong Senin. Chi Giyok Hian menerima kotak obat itu dengan girang dan pilu. Dia tak memikirkan Leong Senin namun memikirkan nasibnya sendiri. Baiklah, dia pasti ke Kim Ki Leung lagi. Titipanmu akanku sampaikan padanya, kata Chi Giyok Hian. Maaf, kami harus pamit pada semuanya. Chiu Hang tak ingin bertemu dengan Kiyong Tuchu, maka itu dia batal ikut Chi Giyok Hian, dia berjanji akan bergabung di persimpangan jalan ke Kim Ki Leng. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Tio Yit Heng berkata pada Chi Giyok Hian. Suka duka manusia sering di luar dugaan. Konon bakal istri Seng Leong Senin itu putri Hie Wiye, sedangkan Leong Senin murid pewaris Bulim Beng Cu Bun Yat Hoan di Kang Lem. Hie Wiye dulu terkenal jadi memok di dunia Kang O, perjodohan mereka sungguh di luar dugaan siapapun, kata Yit Heng. Benar, hidup ini seperti mimpi, banyak kejadian sering tidak pernah terpikir sebelumnya, jawab Chi Giyok Hian. Memang, sebelumnya tak pernah kubayangkan aku bisa berkenalan denganmu, kata Tio Yit Heng. Tio Toh Ako, aku ingin mendadak Giyok Hian membatalkan ucapannya. Apa yang mau kau katakan? Meskipun kita belum kenal lama, tapi kau bagiku seperti sahabat lama, kata Tio Yit Heng. Chi Giyok Hian mendengar ucapan itu jadi terharu. Tio Toh Ako, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu, yakni mengenai-mengenai diriku dulu. Berceritalah Chi Giyok Hian mengenai semua pengalaman dan nasib masa lalunya. Selesai cerita wajah nona Chi penuh air mata. Dengan suara pelahan Tio Yit Heng menanggapinya. Adik Hian, kau pernah jadi istri bohongan dari Liong Senin, sudah lama hal itu ku ketahui. Begitu banyak pengalamanmu yang tidak beruntung, aku pun ikut sedih. Tapi jangankan kau hanya istri bohongan saja, sekalipun suami istri sungguh hampun, jika kalian tidak cocok terpaksa harus berpisah, bagiku kau tetap seorang nona yang pantas dihormati, aku titik aku. Tanda petik. Melihat pemuda itu jadi kikuk bicaranya, Chi Giyok Hian merasa geli, akhirnya Giyok Hian mendesak agar pemuda itu bicara. Sebenarnya apa yang nau kau katakan, katakanlah kata Chi Giyok Hian sambil tersenyum. Tio Yit Heng mengawasi nona Chi penuh arti. Tanpa aku jelaskan pun isi hatiku, pastikah sudah tahu. Aku titik aku harap aku bisa mendampingimu untuk selamanya dan... Sudahlah, kata Chi Giyok Hian memotong, aku paham maksudmu, aku kira tidak perlu kau katakan lagi. Jadi-jadi kau setuju kata Tio Yit Heng girang. Chi Giyok Hian menunduk malu tanpa menjawab. Tanpa terasa tangan mereka saling menggenggam kencang. Tanpa jawaban si nona pun Tio Yit Heng sudah tahu apa artinya itu. Sampai di rumah, Kiong tuju sudah hampir sehat kembali. Apalagi Kong San Po sudah mengajarkan intil weh eh, keng ajaran beng-beng tai suh pada mertuanya. Saat itu mereka pun sedang menanti kepulangan Chi Giyok Hian berdua. Maka itu sesudah mendapat laporan mereka sudah pulang, maka mereka pun. Setelah segala sesuatu diatur beres, Wan Cheng Liong tinggal di Pek Hoa Kok untuk menemani Kiong Chao Bun. Chi Giyok Fang. Giyok Hian, Tio Yit Heng dan Wan Seheng berempat kembali ke Kim Ki Leng. Sedang Kong San Po dan Kiong Myun ke Tai Toh, ibu kota kerajaan Kim. Sebelum berangkat Chi Giyok Hian berpesan pada Chi Heng agar menghubungi Hei Soap Pang jika ada sesuatu persoalan, apalagi Wan Cheng Liong masih tinggal di situ. Maka itu Chi Heng dengan tenang menunggu kedatangan ayah dan calon suaminya. Setengah bulan kemudian, rombongan Chi Giyok Hian dan Chi Heng juga Chi O Bok sudah ada di Kim Ki Leng. Suasana di Kim Ki Leng gembira setelah mengetahui masalah Giyok Hian dan Tio Yit Heng. Chi Heng dan suaminya menjadi wali dan menetapkan pertunangan Tio Yit Heng dengan Chi Giyok Hian. Tetapi sampai keadaan negara sudah aman baru mereka akan menikah. Setelah masalah pribadinya mantap, pikiran Chi Giyok Hian jadi riang. Wajahnya bercahaya seakan-akan berubah menjadi seorang yang baru. Rasa sedihnya buyar semua laksana awan mendung tersapu bersih oleh hembusan angin. Tetapi kadang-kadang bila teringat pada Kok Siau Hang dan Seng Liong Senin, dia merasa khawatir juga. Seng waktu lewat dengan cepat, musim dingin telah berlalu, maka tibalah pada musim semi. Hari ini tanggal 14 bulan 1, esok harinya adalah hari Cap Gomeh. Tapi berita dari ibu kota Kim belum ada sama sekali. Menurut rencana Wan Yen Tiang Chie akan melakukan perebutan tahta tepat pada hari tahun baru Imlek. Sedangkan Bulim Tian Kiao dan Siao Gou Kankun akan membunuh Wan Yen Tiang Chie pada hari yang sama dengan bantuan dari Raja Kim. Kini waktunya sudah lewat 14 hari tapi sedikitpun belum ada berita tentang gerakan mereka yang berhasil atau gagal, dengan sendirinya semua orang jadi ragu-ragu dan khawatir. Seng harinya semua orang berkumpul di ruang pendopo dan ramai membicarakan berita yang terlambat itu, macam-macam dugaan dan pandangan mereka. Hanya Jen Ang Siao yang tampak tidak ikut bicara, selain berkhawatir dia juga sedang berduka. Malam harinya dia tak bisa tidur nyenyak, hatinya merasa tidak tentram. Maklum dia sedang memikirkan ayahnya, dalam peristiwa besar di kota Raja Kim itu entah bagaimana nasib ayahnya. Walau dia benci pada perilaku ayahnya itu, tapi dalam hatinya senantiasa dia menaruh setitik harapan semoga setelah mengalami berbagai peristiwa, ayahnya bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jika Jen Ang Siao tak bisa tidur, ternyata pada saat yang sama masih ada seorang yang juga tidak bisa ridur. Orang itu Chi Giok Hian. Dia sedang mengkhawatirkan Kong San Po dan Kiong Myun. Selain itu dia juga memikirkan Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng. Kok Siao Hang memang kekasihnya yang pertama, orang yang pernah dicintainya dengan sepenuh hati. Walau perpisahan mereka sudah pasti, tapi kini dia sudah punya permata hati sebagai penggantinya. Maka itu semua perasaan iri dan cemburu pada masa lalu telah terhapus, karena itu dia berharap bisa selekasnya bertemu dengan kawan-kawannya itu agar mereka bisa bergembira bersama-sama. Di tempat ini Chi Giok Hian sedang memikirkan mereka, di tempat lain mereka pun sedang memikirkan Chi Giok Hian. Sungguh tidak pernah terbayang oleh Chi Giok Hian, pada saat dia tak bisa tidur, Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng sudah pulang ke Kim Ki Leng. Mereka baru pulang dari Siao Lim Si dan ingin selekasnya bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Seng Dewi malam sudah menampakkan diri dengan cahayanya yang gilang gemilang. Sambil mendaki ke atas gunung, kedua muda mudi itu menikmati pemandangan alam yang indah sekali. Angin berhembus semilir membawa harum semerbaknya bunga-bunga di atas pegunungan. Keadaan di sekeliling tempat itu sunyi dan hanya terdengar suara-suara serangga yang bersahutan. Melihat suasana di sekitarnya itu, tanpa terasa Hang Pue Eng berhenti dan dia mengawasi rembulan yang sedang memancarkan cahayanya yang gemilang itu. Dia terkenang pada suka duka dan pengalamannya. Apa yang kau pikirkan, adik Eng tanya Siao Hang? Aku sedang memikirkan Cik Giyok Hian, jawab Wee Eng. Kok Siao Hang melengak? Kau memikirkan dia kata pemuda itu. Ya, tapi jangan khawatir, dulu juga aku tidak cemburu pada kalian. Hari ini hari yang baik. Aku terkenang pada Cik Giyok Hian dan berdoa semoga dalam waktu singkat dia menemukan jodoh yang setimpal baginya kata Hang Pue Eng. Siao Hang diam, dia pikir nasib Cik Giyok Hian yang malang itu gara-gara perbuatannya. Aku harus bertanggung jawab atas nasib nona itu, pikir Siao Hang. Eh, kau sedang memikirkan apa tanya Pue Eng. Terus terang, apa yang ku pikirkan sama dengan yang kau pikirkan. Sesungguhnya hatiku baru tentram jika Giyok Hian sudah mendapatkan jodoh. Adik Eng, kau jangan salah paham jika ku katakan isi hatiku ini. Memang kau anggap aku ini perempuan yang berjiwa sempit. Terus terang aku pun ingin minta maaf padanya, kata Hang Pue Eng. Mendadak Kok Siao Hang mendesis. SSST. Ada orang yang datang. Ginkang orang ini sangat tinggi, bisik Kok Siao Hang. Kok Siao Hang dan Pue Eng buru-buru bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Tak berapa lama, tampak sesosok bayangan sedang naik ke atas gunung. Ketika sampai di suatu belokan, samar-samar orang itu sudah bisa melihat pos penjagaan pertama di atas gunung itu. Orang itu mendadak berhenti dan berkata sendiri. Apa tepat yang ku lakukan ini? Bisakah Hang Lai Moli percaya padaku? Bisa jadi dia akan membunuhku. Tapi, ah, sekalipun aku dibunuh olehnya aku harus datang ke tempatnya untuk menemui anakku si Ang Siao. Kok Siao Hang terkejut, dia berbisik pada Hang Pue Eng. SSST, itu pamanku. Orang itu memang Juntian Gau. Apa yang harus kita lakukan tanya Pue Eng? Sudah lama dia jadi antek Wan Yen Tiang Cie, aku sudah tidak mengakui dia sebagai pamanku lagi. Sekalipun kita bukan tandingannya kita akan lawan dia bisik Siao Hang. Tunggu dulu bisik Pue Eng. Rupanya dia ingin bertemu dengan Jen Ang Siao belum tentu dia bermaksud jahat. Biar kita lihat dulu apa maksud kedatangannya itu. Ketika itu tiba-tiba. Hektometer. Jen Lai Sian Seng, tidak sangka kau berani datang ke Kim Ki Leng. Aku yakin pasti kau tidak menduga akan kupergoki kau di sini. Kata suara yang lain. Saat diintai oleh Kok Siao Hang, dia terkejut. Orang itu seorang paderi berpakaian merah yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Paderi itu pendekta Mongol yang bernama Liyong Sian Hoatong. Dia ditemani oleh seorang pemuda bermantel kulit. Dia adalah Wan Yen Hao. Kok Siao Hang kaget yang paling kaget justru Juntian Gau. Benar, memang aku tak menduga. Hoatong hendak memberi petunjuk apa padaku kata Juntian Gau. Jangan merendah, justru aku yang akan minta petunjukmu jawab Liyong Sian Hoatong. Apa maksudmu kau kemari? Mana berani aku berbohong, putriku ada di sini, aku ingin mengajaknya pulang jawab Juntian Gau. Hektometer. Aku pikir kau punya maksud lain selawan Yen Hao. Pada saat terjadi pertarungan malam di Tian Tam. Tiba-tiba kau menghilang. Sekarang malah kau muncul di tempat ini. Barangkali kau bersekongkol dengan Bulim Tian Kiao dan orang dekim keeleng ini, bukan. Bukan main kagetnya Juntian Gau atas tuduhan itu, cepat dia menjawab. Sia Wong, ya, kau jangan menuduh sembarangan, Bulim Tian Kiao itu musuhku, mana mungkin aku bersekongkol dengannya kata Juntian Gau. Aku memang harus kabur saat keadaan gawat sehingga ayahku tewas oleh Bulim Tian Kiao. Karena ini dosa yang tak bisa kuampuni, E.J. Kuan Yin Hao, aku tahu kau bermaksud membelot pada Hong Lei Moli dan ingin memusuhi kami. Apa kau pikir kau bisa ku biarkan lolos begitu saja? Juntian Gau sadar bahwa persoalan sudah sangat gawat, memberi penjelasan pun rasa Naya percuma saja. Baik, terpaksa akan ku pertahankan beberapa potong tulang tuaku ini, kata Juntian Gau. Liyong Siang Hoa Tong menyela. Ah, kenapa Jenla Sian Seng bicara begitu? Asalkan kau mau ikut kami pulang ke Mongol, urusan di antara kita bisa didamaikan? Betul tidak, Sia Wong, ya? Ya, jika Hoa Tong yang menengai soal ini, terpaksa ku turuti saja, jawab Wan Yen Hao. Nah, Juntian Gau, ingin mati atau hidup kini terserah kau saja. B.A.P. 97 Bagian Penutup Sudah bisa dipastikan saat itu mereka sudah memperhitungkan baik-buruknya untuk memancing lawan agar Juntian Gau terpaksa akan ikut ke Mongol bersama mereka. Juntian Gau yang dulu berlagak, menjadi pahlawan bangsa Han, padahal pengkhianat bangsa. Dengan Kerali Chin dia membuat para pendekar mau menjadi sahabatnya. Maka itu Juntian Gau cukup berharga bagi mereka untuk dimintai keterangan, agar rahasia para pendekar yang berhubungan dengannya terbongkar. Begitupun Wan Yen Hao dan Liong Siang Hoa Tong mereka menatap ke arah Juntian Gau dengan tajam untuk menanti jawaban Juntian Gau. Kok Xiao Hang berusaha tenang di tempat persembunyiannya, dia ingin tahu apa jawaban Seng Paman. Pada saat-saat yang menentukan itu, tiba-tiba Juntian Gau berkata, Baik, aku ikut bersama kalian ke Mongol kata Tian Gau. Sesudah itu dia melangkah mendekati Wan Yen Hao. Bukan main gusar dan dongkolnya Kok Xiao Hang saat mendengar jawaban Seng Paman ini. Tetapi di luar dugaan tiba-tiba Juntian Gau mencengkram ke arah Wan Yen Hao sambil membentak. Aku sudah kenyang jadi budak kalian ayah dan anak. Kini aku ingin menjadi manusia bebas. Serahkan jiwamu padaku kata Juntian Gau dengan gemas sekali. Wan Yen Hao yang kaget masih sempat mengegos menghindari cengkraman itu. Wik, mantel bulu yang dikenakannya robek oleh cengkraman Juntian Gau yang dasyat. Pada saat terancam bahaya, Wan Yen Hao merasakan ada dorongan keras hingga dia terdorong mundur. Rupanya Liong Siang Hoa Tong menyelamatkan dia. Kepandaian Liong Siang Hoa Tong memang jauh lebih tinggi dibanding Juntian Gau. Dia pun tak ingin membiarkan Wan Yen Hao celaka oleh Juntian Gau. Saat itu kedua tangan Liong Siang menghantam ke depan, tangan kiri mendorong Wan Yen Hao, tangan yang lain mengadu pukulan dengan Juntian Gau. Tak lama terdengar suara benturan keras. Ternyata Juntian Gau tubuhnya bergetar dan sempoyongan. Untung Liong Siang tidak berniat membunuhnya ketika itu dia hanya menghalangi niat orang Si Jin itu mencelakai Wan Yen Hao. Jika dia mau, Juntian Gau sudah tewas di tangannya. Bagus, kau bunuh saja aku teriak Juntian Gau. Kembali dia menghantam dan mengadu pukulan dengan Liong Siang Hoa Tong. Kali ini dia terluka cukup parah. Sehingga darah segar menyembur dari mulutnya. Liong Siang pun agak tertahan majunya, karena Juntian Gau mengerahkan seluruh tenaga dalamnya hingga dada Liong Siang sesat. Tapi Liong Siang Hoa Tong memang hebat, dia segera mengatur pernapasannya, hingga tenaganya pulih kembali. Dengan gusar dia membentak. Juntian Gau, benar-benar kau ingin mati kata Liong Siang. Ketika Liong Siang Hoa Tong hendak menyerang, tiba-tiba Wan Yen Hao berteriak. Tolong, Hoa Tong. Liong Siang kaget, segera dia menoleh. Di sana terlihat dua sosok bayangan sedang menyerang ke arah pangeran itu. Kedua sinar pedang menyambar secepat kilat, hingga Wan Yen Hao terkepung oleh dua pedang yang tak kenal ampun. Kedua orang itu adalah Kok Siau Hang dan Hon Pue Eeng. Setelah menyaksikan keadaan sudah sangat gawat, mereka sadar tidak mungkin bisa menyelamatkan Juntian Gau dari tangan Liong Siang yang lihai. Maka itu dengan menggunakan akal mengancam Wan Yen Hao untuk menolongi Juntian Gau. Ternyata kira mereka itu sangat tepat, karena terpaksa Liong Siang Hoa Tong menghentikan serangannya untuk menolong Wan Yen Hao. Tapi sayang karena tak sempat lagi, segera dia membuka jubah, lalu dilontarkan ke arah Kok Siau Hang dan Nona Hon. Jubah merah Hoa Tong berubah jadi kaku dan menyambar ke arah lawan. Walau jubah itu mampu menghalangi serangan Kok Siau Hang dan Hon Pue Eeng, tapi sepasang pedang pemuda-pemudi itu mampu melubangi jubah itu. Bagaikan sehelai kain, jubah itu jatuh ke tanah. Tetapi Kok Siau Hang dan Nona Hon merasakan kesemutan, saat yang baik itu digunakan oleh Wan Yen Hao untuk meloloskan diri. Segera Kok Siau Hang menyerang tertuju pada Wan Yen Hao, tapi dia mampu menangkis serangan itu dengan kipasnya. Kepandayan Wan Yen Hao memang tidak lemah, walau dikeroyok Kok Siau Hang dan Hon Pue Eeng. Memang dia agak kewalahan juga, tapi coba satu lawan satu, pasti dia sanggup bertahan menghadapi Kok Siau Hang. Ketika Liyong Siang Hoa Tong memuru, dia mengenali Kok Siau Hang. Rupanya kau. Rasakan ini bentak Hoa Tong sambil menyerang dengan hebat sekali. Karena pukulan itu dasyat, Kok Siau Hang terdorong mundur beberapa langkah. Dadanya terasa dihantam sebuah martil besar, napasnya pun sesat. Karena Liyong Siang harus menahan Kok Siau Hang dan Nona Han untuk menolongi Wan Yen Hao O, Jemtian Goh bebas dari ancaman maut. Walau demikian karena kena getaran tenaga pukulan Liyong Siang tadi, kembali dia muntah darah. Tapi sebisanya Jemtian Goh menenangkan hatinya. Setelah melihat yang menolong itu Kok Siau Hang, Seng keponakan, dia agirang bercampur kaget dan berterima kasih juga malu. Siau Hang sekuatnya dia berseru. Seketika itu juga dia maju membantu Kok Siau Hang untuk menghadapi musuh-musuhnya, walaupun dia sudah payah. Kau baik dan mau menolongiku kata Jemtian Goh. Sudah paman, masa lalu jangan kau ungkit lagi jawab. Kok Siau Hang? Saat serangan Liyong Siang Ho Atong tiba, Jemtian Goh yang kaget berteriak. Siau Hang serang dia dengan cepat kata Jemtian Goh. Bagus, ternyata kalian mencari teman untuk pergi ke akhirat bentak Liyong Siang Gusar sambil menghantam lagi. Serentak Kok Siau Hang dan Hon Puek Eeng melancarkan serangan kilat dengan pedang mereka. Karena kerjasama sepasang pedang itu sangat rapih dan cepat, Liyong Siang belum bisa menggunakan tenaga Liyong Siang Kangnya yang hebat, dan secara mendadak dia diserang oleh serangan kilat dari arah yang berbeda. Liyong Siang yang tak mengira kalau kerjasama ilmu pedang kedua lawannya bisa begitu lihai, terpaksa berkelit sambil bertahan sekuatnya dia mencari kesempatan untuk menggunakan Liyong Siang Kang yang lihai itu. Namun, sekalipun Kok Siau Hang berdua dibantu oleh Jemtian Goh, tapi karena keadaan Jemtian Goh sudah payah, ketika Jemtian sedikit lengah kesempatan itu oleh Liyong Siang digunakan untuk mengerahkan pukulan lihai-nya. Tanpa ampun lagi Jemtian Goh pun muntah darah. Kok Siau Hang dan Hon Puek Eeng terdorong mundur langkah mereka pun sempuyongan. Siau Hang, aku sudah tak berguna lagi, jangan hiraukan aku, lekas kalian lari teriak Jemtian Goh. Kok Siau Hang yang tidak ingin meninggalkan pamannya dalam keadaan bahaya? Dia melirik ke atas Hon Puek Eeng, keduanya sudah bertekad akan bertarung mati-matian. Hektometer. Akanku bunuh kalian semua Ejeo Liyong Siang. Saat Liyong Siang Hoatong menggunakan Liyong Siang Kangnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari orang yang ginkangnya tinggi. Siapa itu bentak Liyong Siang? Saat itu Wan Yen Haou yang sedang tegang mengikuti pertarungan sengit itu, baru sadar bahwa di belakangnya sudah berdiri seseorang. Ketika dia menoleh, tampak wajah seorang yang penuh bekas luka sedang mendelik ke arahnya. Wan Yen Haou, apakah kau masih kenal padaku? Kata orang itu sambil tertawa. Orang itu Seng Liyong Senin yang dulu hampir mati di tangan Wan Yen Haou ketika di San Geng San. Di belakang Seng Liyong Senin tampak ikut pula Hie Kie. Wan Yen Haou kaget bukan kepalang. Hei, rupanya kau kata Wan Yen Haou. Benar, aku sengaja mencarimu untuk membuat perhitungan denganmu kata Seng Liyong Senin. Wan Yen Haou sadar tak ada jalan lain, maka itu dia langsung menyerang Seng Liyong Senin. Kipasnya bergerak, cepat dia menusuk iga lawan sambil membentak. Terima seranganku. Wan Yen Haou sadar bahwa ilmu Totok yang sudah terlatih dengan sempurna dipelajarinya akan berhasli melukai lawan. Tak diduga gerakan Seng Liyong Senin tidak kalah cepatnya. Serangan Seng Liyong Senin sampai lebih dulu sebelum kipas lawan tiba. Ujung pedang Seng Liyong Senin mengancam dada Wan Yen Haou. Sedang Wan Yen Haou buru-buru melompat mundur sambil menangkis tusukan Seng Liyong Senin. Tep Seng Liyong Senin segera mencengkram ke arah Wan Yen Haou yang kegirangan karena lawannya memandang enteng padanya tiba-tiba dia mengagus ke samping, kipasnya langsung mengetuk koan tiaw hiyat di bagian lutut Seng Liyong Senin. Roboh bentak Wan Yen Haou. Serangan itu tepat mengenai sasaran, tapi Liyong Senin tidak keroboh, sebaliknya cengkramannya terus mengarah ke tulang bahu Wan Yen Haou. Jika serangan itu berhasil, Wan Yen Haou akan cacat seumur hidup. Sekian lama tinggal bersama Ahye Wiyye, ditambah mendapat pelajaran intisaril Wee Keng dari Tabipong dulu, Seng Liyong Senin mampu menutup jalan darahnya, hingga serangan lawan tak berguna tiba-tiba Liyong Xiang Haou atong menggertak, dia desak kok siau hang dan Wee Eng hingga mundur. Sesudah itu dia tendang jentian go hingga terjungkal, lalu menerobos kekeluar kepungan lawan. Saat itu cengkraman Seng Liyong Senin mengancam bahu Wan Yen Haou. Sedang serangan Liyong Xiang Haou atong bukan untuk menyelamatkan Wan Yen Haou, tapi sasarannya Hie Kie. Saat itu Hie Kie sedang mengikuti pertarungan itu di pinggir lapangan, sambil memburu ke arah Hie Kie, Liyong Xiang Haou atong membentak. Kau anak Hie Wie, ayo ikut aku sebagai ganti ayahmu. Rupanya untuk menolongi Wan Yen Haou, Liyong Xiang mau menawan Hie Kie. Sebab jika dia langsung menolongi Wan Yen Haou tak akan sempat lagi. Seng Liyong Senin kaget. Sayang dia tertipu oleh akal Liyong Xiang Haou. Sudah pasti tak akan membiarkan istrinya celaka. Karena sedikit tayal saja cengkramannya hanya merobek pakaian Wan Yen Haou. Kesempatan ini langsung digunakan Wan Yen Haou untuk menghindar. Jentian Gerou yang ditendang roboh berteriak pada Kok Xiao Hong. Lekas lari, Xiao Hong jangan hiraukan aku. Xiao Hong terhenti sejenak, Tapi tak lama dia mengejar lagi ke arah Liyong Xiang Haou Atong untuk membantu Seng Liyong Senin menghadapi musuh. Ketika itu Seng Liyong Senin sempat melompat untuk menghadang Liyong Xiang Haou Atong. Namun Liyong Xiang menghantam dengan pukulan Liyong Xiang Kangnya. Saat itu pedang Seng Liyong Senin menusuk, mengarah tepat pada jalan darah di tengah telapak tangan lawan, tapi berhasil ditangkis oleh Liyong Xiang ke samping. Dengan demikian Seng Liyong Senin bergetar oleh tenaga pukulan lawan yang dasyat. Mendadak Liyong Xiang Haou Atong ingin mencengkramnya. Syukur Kok Xiao Hong dan Hon Pue Eng datang lalu menyambar ke arah lawan. Dengan demikian terpaksa Liyong Xiang mengayunkan jubahnya ke belakang hingga jubah merahnya berlubang lagi tertusuk oleh pedang lawan. Tapi pedang Xiao Hong pun tertangkis dan membentur pedang Hon Pue Eng. Sementara itu cengkraman Liyong Xiang Haou Atong terus mengarah punggung Seng Liyong Senin. Karena tak bisa mengelindar lagi, terpaksa Liyong Senin menangkis serangan itu hingga terjadi adu tangan. Tenaga Liyong Xiang Haou Atong harus terbagi dua karena sebagian tenaganya harus melayani serangan Kok Xiao Hong berdua. Karena Seng Liyong Senin sudah berhasil meyakinkan tenaga dalam gabungan dari dua aliran, maka itu adu pukulan itu dia tidak sampai cedera, hanya tubuhnya bergetar mundur. Tapi tak lama dia sudah mampu memasang kuda-kuda lagi. Bersama Hie Kie mereka mengerubuti lawan dari dua arah. Kini keadaan Liyong Xiang Haou Atong harus melawan empat orang lawan. Namun dengan tangkas luar biasa Liyong Xiang Haou Atong bisa menghadapi empat lawannya dan masih tetap lebih banyak menyerang daripada bertahan. Hie Kie karena kekuatannya paling lemah, berulang kali harus menghadapi detik berbahaya dari serangan musuh. Silakan kau menyingkir saja, adik Kie, biar kami melayani di Akata Seng Liyong Senin. Melihat pihaknya sudah di atas angin, sambil tertawa Wan Yen Haou mengejek. Ha, 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 benar, kau istirahat saja, nona Kie, biar aku yang menemanimu, kata Wan Yen Haou. Belum lagi bilang suaranya, tiba-tiba seseorang telah menanggapi kata-katanya. Wan Yen Haou, aku saja yang menemanimu. Ketika Wan Yen Haou berpaling, bukan main kagetnya dia. Orang itu Kong San Po yang sangat dia takuti. Wan Yen Haou, kau pernah memaksa aku bertanding denganmu, inilah kesempatan yang paling bagus untukmu. Kau ingin bertanding berapa lama pasti akan kulayani kata Kong San Po. Kok Siaou Hang yang tidak mengira Kong San Po bisa pulang dari Taito secepat itu girang sekali. Tepat sekali kau datang, Kong San To aku kata Kok Siaou Hang. Dengan munculnya Kong San Po, Wan Yen Haou jadi khawatir, karena tahu betapa lihainya Kong San Po ini. Sekalipun Leong Siang Hoa Tong terkenal sebagai jago silat nomor satu, tapi jika dia sendiri saja melawan empat orang maka sulit dia bisa menang, apalagi ditambah dengan seorang Kong San Po. Tempat itu berdekatan dengan markas Hang Lei Moli. Jika sebentar datang lagi musuh lain, maka jelas sulit bagi mereka untuk meloloskan diri. Serentak timbul pikiran Wan Yen Haou untuk mencari selamat dengan Kero melarikan diri. Saking terburu nafsu ingin hidup, tanpa pikir lagi dia menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah bukit. Melihat kawan sedang bertempur dengan Leong Siang Hoa Tong, Kong San Po terkejut sehingga tidak sempat mengurus Wan Yen Haou lagi, dia memburu sambil membentak. Bagus, Leong Siang Hoa Tong, biar ku layani kau. Kok to aku dan seng to aku, silakan mundur, biar ku hadapi dia satu lawan satu untuk belajar kenal dengan ilmu Leong Siang Kangnya. Ha, 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 bagus, kau yang berkata begitu kata Leong Siang sambil tertawa. Baik, biar aku dan seng to aku menonton, silakan adik yang mengurus pamanku, kata Kok Siang Hoa Tong. Dengan dongkol seng Leong senin mengejek. Hektometer. Ternyata jago nomor satu di seluruh jagad pun gentar pada beberapa anak muda. Kong San Siang Hoa Hiap yang berjanji akan melawanmu satu lawan satu, untuk itu aku tak akan ikut campur, tapi itu tidak berarti urusan kita selesai sampai di sini. Ha, 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 persetan kalian mau maju semuanya atau maju secara bergilir, aku tak gentar padamu, kata Leong Siang. Leong Siang sadar kalau dia terjerumus di tempat sangat berbahaya, ditambah lagi Wan Yin Hoa pun telah kabur. Sambil bicara dia mengumpulkan tenaganya. Begitu sudah berhadapan dengan Kong San Po, seketika itu udah menyerang dan menggunakan ilmu Leong Siang Kang tingkat tinggi. Bagus kata Kong San Po sambil mengangkat Hyantiat posannya untuk menangkis serangan itu. Sesudah itu terdengar suara payung pusaka yang berbenturan begitu hebat sehingga menimbulkan suara gemuruh disertai debu pasir yang berhamburan. Kong San Po tergetar mundur dua langkah, sedang tubuh Leong Siang Hoa Tong pun menggeliat. Saat itu tangan Kong San Po terasa kesemutan, diam-diam dia terkejut dan mengakui kehebatan Leong Siang Kang sanggup menahan payung pusakanya. Sedangkan Kong San Po tidak mengetahui kalau Leong Siang Hoa Tong jauh lebih kaget dibanding dia. Tak terduga oleh Leong Siang bahwa semuda Kong San Po ternyata sanggup menahan Leong Siang Kang tingkat 9, tingkat yang paling kuat. Hal ini membuat Leong Siang kaget dan jerih. Kuatir akan datang lagi musuh dari Kim Ki Leng, Leong Siang memutar jubahnya. Dalam sekejap Kong San Po sudah terkurung di tengah gumpalan wakna merah. Tapi Kong San Po memutar payung pusakanya, dalam sekejap jubah musuh sudah bertambah lubang-lubang kecilnya yang tak terhitung banyaknya. Namun jubah lawan masih tetap menarikian kemari dengan lentengnya, payung yang berat itu tidak sanggup menghancurkannya. Leong Siang Hoa Tong terus menggunakan bersilat dengan gaya lunak dari Lwee Kang yang tinggi yang disalurkan ke jubahnya. Selang tak lama, daya serang payung Kong San Po jadi kurang leluasa bergeraknya. Mendadak Kong San Po bersuit, dia mementang payungnya yang dia putar laksana kincir. Berbareng dengan itu sebelah tangannya menggunakan ilmu Tai Heng Prat So ajaran Heng Chiao untuk menahan tenaga sakti Leong Siang kaget musuh. Dalam keadaan demikian, walaupun tetap di bawah angin, tapi untuk mengalahkan Kong San Po tidak mudah bagi Leong Siang. Ketika itu Hon Pue Eeng telah membangunkan Jentian Go lalu membubui obat pada lukanya. Terima kasih, Nona Hon, harap kau bersedia memanggilkan anak perempuanku, kata Jentian Go sambil menyeringai, mukanya pucat dan suaranya sangat lemah. Hon Pue Eeng merasa ragu. Jika aku pergi mencari Jentang Siao, aku khawatir jangan-jangan Kong San Po aku kalah oleh Leong Siang. Bagaimana jika Siao Hang membutuhkan bantuanku? Jika permintaan Jentian Go tidak kupenuhi, kasihan dia jika dia sampai mati dan tak berpertemu dengan putrinya pikir Nona Han. Di luar dugaan saat itu terdengar Hie Kie berteriak girang. Ayah! Lekas kemari, orang jahat mau mencelakaiku teriak Hie Kie. Jangan takutan aku, akan kukuliti tubuhnya kata Hie Wienyaring. Tak lama terdengar suara orang lain. Eh, Siao Hang ternyata kalian ada di sini kata orang itu. Sesudah itu tampak dua sosok bayangan meluncur ke tempat itu. Siao Hang dan Pue Eeng mengenali suara itu, mereka menoleh sambil berseru. Ayah kau juga datang kata mereka hampir bersamaan. Ternyata yang datang Hontai Hiong dan Hie Wienyai berdua. Saat kok Siao Hang dan Hontai Hiong mengantarkan Soa Heng Liu ke Siao Lim Si, kebetulan Hontai Hiong dan Hie Wienyai sudah meninggalkan Siao Lim Si. Mereka sedang pesiar. Saat kembali dan tahu kok Siao Hang dan Hontai Hiong datang ke Siao Lim Si, mereka segera menyusul ke Kim Ki Leng. Ketika baru saja mereka sampai, di tempat itu sedang terjadi pertarungan hebat. Bukan main kagetnya Leong Si yang menyaksikan kedatangan dua orang itu. Tapi dia pantang menyerah malah menantang. Silakan jika kalian mau maju semuanya. Aku puas jika aku mati di tangan kalian kata Leong Si yang he atau ternyata kau keledai gundul kata Hie Wienyai. Dua puluh tahun yang lalu, aku dan Turek Seng pernah bertarung denganmu. Tapi sayang Turek Seng berhasil kau bunuh. Bukan aku yang membunuhnya, tapi kematiannya karena aku. Maka itu sekarang kau harus membayar hutang nyawanya padaku. Walau Leong Si yang sadar bahaya mengancam dirinya, tapi jika dia mau kabur pun sudah tak mungkin lagi. Baik, silakan apa kau mau maju satu persatu, atau kalian mau majui semuanya kata Leong Si yang. Dia berkata begitu karena yakin sebagai jago-jago tua, pasti hantai Hiong maupun Hie Wienyai tak akan mengerubutinya. Hie Wienyai maju. Kong San Po, silakan kau mundur kata Hie Wienyai. Kong Supo segera mundur. Nah, gundul kau istirahat dulu, aku tak ingin mengambil keuntungan saat kau sedang kelelahan kata Hie Wienyai. Tanpa diminta dua kali Leong Si yang he atau tonton duduk bersilah mengumpulkan kekuatannya. Dia berusaha mengumpulkan seluruh tenaganya yang tadi terkuras. Hanya sebentar seluruh kekuatannya telah pulih kembali. Saat dia membuka matanya dia mengawasi dengan tajam ke arah lawannya. Setelah bertarung mati-matian secara beruntun tadi, Leong Si yang memang sempat kehilangan tenaga untung ketika melawan Kok Xiao Hong, Hang Pue Eng maupun Seng Leong Senin dan Kong San Po ternyata lawan-lawannya itu kemampuannya masih di bawah dia. Melihat kemajuan tenaga orang itu sudah pulih lagi, semua kagum sekali. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini, siapa tahu akan berdatangan orang-orang dari Kim Ki Leng, aku bisa celaka pikir Leong Si yang. Maka itu dia langsung bangun. Baik orang Syihie, kau katakan. Bagaimana kita akan bertarung denganku kata Leong Si yang he atau Begini saja kau akan ku beri kesempatan untuk menyerangku sebanyak tiga kali tanpa ku balas. Jika kau mampu kau boleh membunuhku sesukamu, kata Hie Wie. Setelah tiga kali kau serang aku, segera kita bertarung lagi sebanyak tiga jurus. Jika kau mampu bertahan, maka aku tak akan mempersulit kau lagi. Tapi bagaimana dengan kawan-kawanmu Eje Leong Si yang tak yakin pada ucapan lawannya? Urusan orang lain aku tak ikut campur itu urusan orang lain. Mereka juga ingin membuat perhitungan denganmu kata Hie Wie sambil tesenyum. Leong Si yang he atau berpikir sejenak. Karena dia pikir syarat lawan ini menguntungkan dirinya maka itu tanpa banyak berpikir lagi dia segera menjawab. Baik, sekarang rasakan pukulanku kata Leong Si yang. Berbareng dengan ucapannya itu, jubah merahnya diakebutkan lebih dulu ke depan, tapi cepat sekali tangan kanannya memotong ke arah lawan sekuat tenaganya. Pukulan itu belum menggunakan tenaga sakti Leong Si yang kang, tapi sudah cukup kuat dan berbahaya. Ketika pukulan itu hampir mengenai sasaran, mendadak pukulan itu berubah menjadi sebuah cengkraman. Ketika tangan lain menyerang dengan jubahnya serangan itu bisa dikatakan sebuah serangan dengan tiga buah gerakan. Tiba-tiba terdengar suara keras sobekan kain keras sekali, saat itu lengan baju Hie Wilye robek karena cengkraman Leong Si yang ho atong. Hie Wilye kelihatan menggeliat sedikit, tapi tak lama dia sudah berdiri tegak kembali sambil berkata nyaring. Serangan yang pertama kata Hie Wilye. Diam-diam Hie Kie merasa kuatir karena ayahnya sudah berjanji tidak akan membalas menyerang sebanyak tiga jurus pada lawannya. Tapi tokoh seperti Hontai Hiong, Kong San Po, Kok Siao Hang dan Seng Leong Senin, mereka tak khawatir malah serintak mereka bersorak memuji saat mereka menyaksikan gerakan Hie Wilye yang gesit dan indah tadi. Melihat hal itu barulah Hie Kie merasa lega. Hati Leong Si yang ho atong bergetar melihat kehebatan gerak dan langkah lawannya yang cepat dan gesit itu. Apalagi dari getaran tenaga yang berbalik telah membuat dadanya terasa sesak sekali. Ini serangan yang kedua kata Leong Si yang ho atong gusar. Tiba-tiba dia melompat ke atas, seketika jubahnya berkembang kesegenap penjuru seakan-akan cuma bayangan jubahnya saja yang kelihatan. Walau cuma sejurus, tapi perubahannya sukar diduga, sungguh lihai daya serangannya itu. Bagus kata Hie Wilye memuji. Tapi sayang tak akan bisa mencelakaiku. Hanya sekejap, Hie Wilye terlihat sudah melepaskan diri dari kepungan bayangan pukulan lawan yang dasyat itu. Tak semua orang bisa mengikuti bagaimana caranya Hie Wilye meloloskan diri dari serangan musuhnya itu, kecuali Hontai Hiong. Dengan suara pelahan Hie Kie membisiki Seng Leong Senin. Ayah menggunakan langkah ajaib Tian Lopo Hokat untuk menghadapi musuh tangguh. Jika terdesak sedikitnya ayah masih bisa terbebas dari lawan. Ayah pernah mengajarkan ilmu itu padaku, cuma sayang aku belum mahir. Ternyata ilmu langkah itu memang hebat sekali. Liyong Siang Hoatong tokoh yang mengenal berbagai ilmu silat, melihat kelihayan langkah lawannya dia kaget. Diam-diam dia merasa sungguh sulit untuk mengalahkan lawannya ini. Untung lawan tadi telah berjanji akan mengalah tiga kali serangan padanya jika dia bisa bertahan sebanyak tiga jurus itu, maka dia akan bebas dari lawannya ini. Nah, masih ada satu jurus lagi, ayo keluarkan kepandayanmu itu kata Hie Wie. Dengan wajah sangat murka Liyong Siang Hoatong mengerang keras laksana suara gutur. Berbareng dengan itu dia melompat dan menghantam dari atas. Seluruh tubuh Hie Wie terkurung oleh gumpalan warna merah yang disebabkan oleh jubah merah Liyong Siang yang diputar dengan cepat. Inilah serangan maut Liyong Siang Hoatong dengan tenaga Liyong Siang Kang tingkat ke sembilan, tingkat tertinggi dari ilmu andalannya itu. Malah sebelum melancarkan pukulan itu diadahului dengan suara se-cuho atau raungan singa, sejenis ilmu tenaga dalam kaum lama dari Tibet. Maksud Liyong Siang untuk mengacaukan perhatian lawan. Kemudian dia disusul oleh pukulan mautnya. Meskipun tampaknya cuma sejurus serangan, tapi sebenarnya menggunakan dua kera. Di tengah rasa ngeri para penonton, tiba-tiba Hie Wie sudah lolos pula dari serangan lawannya. Malah tak lama terdengar dia membentak. Aku sudah mengalah tiga jurus, sekarang giliranmu untuk menyambut tiga jurus seranganku kata Hie Wie. Sesudah berkata dalam sekejap seolah-olah terlihat kupu-kupu berwarna merah sedang berterbangan jatuh ke tanah. Ternyata itu bukan kupu-kupu tapi jubah merah milik Liyong Siang Hoa Tong telah hancur berkeping-keping. Saat itu Liyong Siang bersandar pada sebatang pohon dengan napas terengah-engah, dahinya berkeringat. Hahaha, keledai gundul itu kalah teriak Hie Kie. Sambil tertawa Hie Wie berkata. Itu belum bisa dikatakan kalah, karena dia mampu menyambut tiga jurus seranganku, kata Hie Wie. Entah bagaimana Hie Wie melancarkan ketiga serangan itu tidak jelas bagi orang yang menyaksikannya. Hanya Liyong Siang saja yang merasakannya, untung dia tidak sampai terluka walau tenaga dalamnya hampir habis. Dengan tenang Hie Wie maju dan berkata. Liyong Siang Hoa Tong, kau bergelar tokoh nomor satu di Jagad ini, kini giliranku untuk berkenalan dengan Liyong. Siang kangmu itu kata Hie Wie. Silakan turun tangan, Han Lo Sian Seng, apapun juga akan kulayani kau, jawab Liyong Siang dengan nada mengejek. Hektometer memangnya kau kira orang Sihon ini orang macam apa hingga ingin menarik keuntungan dari keadaan. Kata Han Tai Hie Wie. Sesudah itu Han Tai Hie Wie mengeluarkan sebuah peles dari porselen, dia tuang sebuah pil lalu berkata pada Liyong Siang. Ketua Siaw Lim Siai memberiku sepuluh buah Siaw Hoan Tan, ini ku hadiahkan sebuah untukmu. Sesudah kau minum pil mujarab ini baru kita bertanding, kata Han Tai Hie Wie. Tak diduga Han Tai Hie Wie memberi obat mujarab itu kepada lawannya, padahal Siaw Hoan Tan obat buatan Siaw Lim Siai yang terkenal dan sukar didapat. Ayah, apa tidak sayang obat mujarab itu diberikan kepada si keledai gundul kata Han Pue Eng yang merasa sayang. Aku ingin dia bisa kukalahkan secara lahir batin, kata Han Tai Hie Wie. Sesudah itu dia lemparkan Siaw Hoan Tan itu ke arah Liyong Siang Hoa Tong yang segera menangkap obat itu. Karena yakin itu bukan racun, maka itu begitu terima obat itu dia langsung menelannya. Tenagamu telah hilang sebagian saat kau bertarung dengan Hie Wie to aku. Nanti setelah minum Siaw Hoan Tan, dalam waktu singkat tenagamu akan pulih kembali meskipun tidak seluruhnya. Tapi pertandingan kita cukup ditentukan satu jurus saja. Lalu bagaimana setelah itu tanya Liyong Siang? Jika kau menang, maka kau bisa pergi atas jarninanku, kata Han Tai Hie Wien. Tapi jika kau kalah, aku pun tak akan membuatmu susah. Hanya aku tak tahu pendapat yang lain, aku tidak bisa jamin. Diam-diam Liyong Siang Hoa Tong girang, karena Han Tai Hie Wien hanya berjanji akan bertanding sekali pukul saja. Tentu hal itu bukan masalah baginya setelah minum Siaw Hoan Tan, tenaga Liyong Siang Hoa Tong terasa pulih lagi. Maka itu Liyong Siang segera berkata pada Han Tai Hie Wien. Baik, seorang lelaki sejati janjinya harus bisa dipegang siapa yang mau ingkat janji kata Han Tai Hie Wien. Ayo serang aku. Baik jawab Liyong Siang Hoa Tong sambil melangkah ke kanan tiga langkah dan ke kiri tiga langkah. Gerakannya mirip seekor rayam aduan. Kedua matanya menatap tajam ke arah Han Tai Hie Wien, tapi pukulannya tidak dilancarkan. Sedangkan Han Tai Hie Wien sebaliknya dia sama sekali tidak bergerak hanya pandangannya saja menatap ke arah lawan dengan waspada. Tiba-tiba kedua orang itu sama-sama melompat secara berbareng ke atas. Sambil membentang kakinya Liyong Siang Hoa Tong memukul seperti orang membacok dengan telapak tangannya sedang gaya Han Tai Hie Wien yang terapung di udara laksana bangau membuka sayap, kedua telapak tangannya menyambar cepat ke depan, menghantam dari atas ke bawah. Begitu keras suara beradunya kedua serangan yang sama hebatnya itu hingga membuat telinga semua orang seolah mau pecah, terutama Ahie Kie, hampir saja dia jatuh pingsan jika Seng Ayah tidak cepat menutup kupinya. Gebrakan cepat itu dalam sekejap sudah berlangsung. Saat itu Han Tai Hie Wien terlihat melompat mundur beberapa langkah jauhnya dan bersandar pada sebatang pohon dengan wajah sebentar merah sebentar pucat. Han Pui E Wien yang melihatnya terkejut dan khawatir, cepat dia memburu dan bertanya pada Seng Ayah. Ayah, bagaimana keadaanmu kata Pui E Wien? Untung tidak sampai kalah, jawab Han Tai Hie Wien sambil tersenyum. Sementara itu wajahnya berubah merah lagi. Maka legalah hati Han Pui E Wien. Sebaliknya Liyong Seng Ho Atong kelihatan bergetar mundur dengan lebih wajar, ketika dia menancapkan kakinya ke tanah, tampak kakinya seperti diberati oleh sepotong batu. Langkahnya berat. Perlahan-lahan dia mundur selangkah demi selangkah hingga sejauh tiga langkah. Tiba-tiba dia muntah darah. Nah, kau bilang sendiri, kau atau aku yang kalah kata Han Tai Hie Wien. Liyong Seng Ho Atong kelihatan lemas, seperti ayam sudah kalah bertarung. Dengan lesu, dia menjawab. Ya, aku yang kalah. Tapi kau sudah berjanji kita hanya bertanding satu jurus saja, kalah menang kau tak akan menyusahkan aku lagi, kan kata Liyong Seng Ho Atong. Benar, kata Han Tai Hie Wien sambil tertawa. Tapi sudah ku katakan aku tak bisa menjamin orang lain berbuat sesuatu padamu. Seketika itu muncul setitik harapan pada Liyong Seng Ho Atong dalam benaknya. Jika Hie Wien dan Han Tai Hie Wien tidak ikut campur, yang lain sekalipun main keroyokan aku tidak takut. Sambil tertawa dia berkata. Bagus. Jika demikian selama tinggal dan sampai bertemu lagi kelak. Belum sempat dia melangkah, tiba-tiba terdengar bentakan seorang perempuan. Kau sudah berani datang ke Kim Ki Leng, sekarang kau mau pergi begitu saja? Mana boleh kata suara perempuan itu. Suara orang itu nyaring dan tajam, terdengar berkumandang dari jauh, tahu-tahu orangnya sudah muncul di tempat itu. Ternyata dia Hang Lei Moli. Di belakang dia ikut empat orang. Mereka adalah Tiongit Heng, Chi Giok Hian, Jen Ang Siau dan Lui Piau. Sekilas Jen Ang Siau melihat ayahnya tergeletak di sebuah sudut. Bermimpi pun dia tidak mengira akan bermu dengan ayahnya di tempat ini. Bukan main kagetnya nona Jen, seketika dia jadi melongo saja. Itu Paman Jen. Dia sudah sadar pada kesalahannya. Lekas temui dia, Chi Chi Jen kata Han Pui Eeng. Semangat Jen Tian Gou tiba-tiba bangkit, mendadak dia bangun untuk duduk dan berteriak. Anakku Siau, benarkah itu kau? Aku tidak mimpi bukan teriak Jen Tian Gou girang sekali. Setelah terkesima sejenak baru Jen Ang Siau berseru. Ya, ayah, anakmu di sini. Ayah sudah berubah, aku. Girang sekali. Bagaimana keadaanmu? Ayah segera dia memburu dan merangkul ayahnya. Sementara itu Hang Lei Moli sudah berhadapan dengan Leong Xiang Ho Atong, kebutannya menuding ke arah lawannya itu. Nah, karena kau berani datang, sekarang katakan olahmu sendiri, bagaimana kita selesaikan masalah ini kata Hang Lei Moli. Aku sudah melawan dua tokoh terkemuka dunia persilatan, jika ditambah melawanmu tidak masalah, kata Leong Xiang. Dengan demikian aku beruntung bisa berhadapan dengan tiga tokoh besar pada zaman ini. Sekalipun aku harus mati cukup berharga bagiku. Hektometer. Kau jangan asal bicara kata Hang Lei Moli. Kau bukan orang Kang Ong biasa, kau seorang kok sukerajaan Mongol, andaikan kau kuampunipun, anak buahku tak akan tinggal diam. Cuma, karena kau telah bertarung dua babak, aku pun tak akan menarik keuntungan darimu. Jadi jika kau mati, kau tidak akan penasaran. Begini saja, asal kau mampu menyambut tiga seranganku segera ku biarkan kau pergi dari sini. Girang sekali Leong Xiang Ho Atong mendengar ucapan itu, sebab pikirnya dia punya harapan untuk bebas, jika mampu menangkis tiga jurus dari lawannya itu. Leong Xiang Ho Atong menarik napas panjang, dia mengumpulkan tenaganya lalu pasang kuda-kuda dengan kuat. Baiklah, ku terima tantanganmu. Sebagai seorang tokoh tinggi dunia persilatan daerah utara, kau jangan ubah lagi ucapanmu tadi, kata Leong Xiang Ho Atong. Hai, kau kira aku ini siapa kata Hang Lei Moli? Awas seranganku. Tiba-tiba kebutan Hang Lei Moli bergetar, tak lama ujung kebutan langsung menyambar. Untung Leong Xiang Ho Atong sudah siap, dia melepaskan bajunya untuk menahan kebutan lawan. Baju dalam Leong Xiang lebih ringkas dari jubah yang telah hancur itu. Sambil mengerahkan We E Kang-nya, baju itu laksana sebuah perisai yang bisa dimainkan dengan cepat. Kedua sosok bayangan itu tampak mendekat, tapi kemudian dengan cepat terpisah lagi. Tak lama terdengar suara beberapa kali, dan Leong Xiang melangkah mundur dua langkah. Ketika diaperiksa bajunya, ternyata tak terhitung banyaknya lubang karena tertusuk oleh ujung kebutan lawan. Jelas ujung kebutan Hang Lei Moli yang lemas itu ketika dipakai sebagai senjata dengan menggunakan tenaga dalam, bisa berubah jadi tajam bagaikan jarum saja. Bukan main kagetnya Leong Xiang. Diam-diam dia mengakui kelihayan Hang Lei Moli. Ketika baju dalam yang berlubang-lubang itu tak bisa digunakan lagi, Leong Xiang jadi nekat. Dengan cepat dia mendahului menyerang sebelum musuh melancarkan serangan kepadanya. Sesudah muntah darah, dia langsung menghantam sekuatnya. Saat Leong Xiang menggunakan KT E Tai Hoat dari golongan hitam. Sesudah muntah darah segar biasanya tenaganya jadi berlipat ganda. Maka itu ilmu Leong Xiang Kangnya yang dia keluarkan tetap bisa mencapai tingkat paling tinggi. Bagus kata Hang Lei Moli sambil mengangkat kebutannya. Ternyata kebutan itu tidak dimekarkan seperti tadi, tapi dikuncupkan menjadi satu agar ujung lancipnya bisa langsung ditusukkan ke arah lawan. Tak lama maka terdengarlah suara keras. Beruk. Ujung kebutan mengenai telapak tangan Leong Xiang. Leong Xiang mengerang keras kesakitan, sambil berakrobat melompat ke belakang. Rupanya Leong Xiang Kangnya telah hancur oleh Hang Lei Moli, tapi ujung kebutan Hang Lei Moli tembus ke jalan darah lo Kiong Hiat di telapak tangan lawan. Masih ada sejurus lagi belum kau terima, Apakah kau ingin kabur bentak Hang Lei Moli sambil melayang maju laksana burung sedang menerkam mangsanya? Hang Lei melayang di atas kepala Leong Xiang Hoatong. Ketika kebutannya menusuk lagi, terdengar Leong Xiang menjerit, matanya berdarah dan tubuhnya terhuyung-huyung. Tiga jurus sudah habis, kau tak bisa menyulitkan aku lagi kata Leong Xiang Hoatong. Orang yang menyaksikannya semuanya kagum. Padahal saat Hang Lei Moli menyerang, ujung kebutannya tak mengenai lawan. Tapi heran lawan bisa terluka olehnya. Terdengar Hieh Wieh memuji. Senjata rahasia Liuli Hiap yang khas merupakan ilmu yang hebat dalam dunia persilatan. Sekalipun keledai gundul bisa kabur, dia akan menjadi orang cacat selamanya, kata Hieh Wieh. Ketika Hang Lei Moli menudingkan kebutannya, dua utas bulu kebutan itu melayang laksana jarum dan berhasil menusuk mata Leong Xiang Hoatong hingga kedua matanya buta. Hang Lei Moli membiarkan Leong Xiang Hoatong pergi sesuai janjinya tadi. Tapi mendadak terdengar suara tawa terbahak-bahak. Saking kerasnya suara tawa itu membuat semua orang ngeri. Hang Lei Moli, kata-katamu bisa dipercaya tidak terdengar Leong Xiang Hoatong berteriak dari jauh. Suamiku, jangan rintangi dia, biarkan dia pergi, kata Hang Lei Moli pada suaminya. Tak lama tampak seorang lelaki setengah umur berdandan seperti sastrawan muncul dari kaki bukit. Dia adalah suami Hang Lei Moli, yaitu Xiao Goh Kian Kun, Hoa Kok Han. Terlihat Leong Xiang Hoatong berlari-lari tetapi mendadak tubuhnya sempoyongan, lalu terjungkah dan binasa dengan darah keluar dari mulut, mete, telinga dan hidungnya. Ha, ha, ha. Dia mati karena ketakutan, bukan salahku kata Xiao Goh Kian Kun sambil tertawa. Leong Xiang Hoatong sudah terluka parah. Ketika mendengar suara Xiao Goh Kian Kun, saking khawatirnya sisa sedikit tenaga dalamnya mendadak buyar sedang denyut jantungnya langsung berhenti, matilah dia seketika itu juga. Wan Yan Tiang Chieh sudah kami bunuh, apa kalian sudah tahu kata Xiao Goh Kian Kun setelah berhadapan dengan mereka? Ya, sudah. Aku sudah mendengar dari adik Po, sebaiknya kau ceritakan lagi padaku. Sekarang mari kita periksa keadaan Jen Lae Sian Seng, kata Hang Lei Moli. Benar, kali ini Jen Lae Sian Seng tidak membantu mereka, sebaliknya dia mengirim kabar rahasia kepada kita. Maka itu kita harus memaafkan kesalahannya di masa lampau, kata Xiao Goh Kian Kun. Sementara itu keadaan Jen Tian Gero sangat lemah, napasnya kelihatan tersengal-sengal. Ketika semua orang mengerumuninya, terlihat sebelah tangannya memegang tangan Jen Ang Xiao, sedang tangan lainnya memegang tangan Li Tiong Chiu. Sambil tersenyum dia memaksakan diri berkata dengan suara perlahan. Inilah saat yang paling menyenangkan seumur hidupku. Kalian sudi memaafkan dosaku. Mati, mati pun aku bisa tenang. Satu-satunya yang ku sesalkan aku tak bisa menyaksikan pernikahan kalian berdua. Ayah, ayah. Seru Jen Ang Xiao sambil menangis. Namun ayahnya tak bergerak lagi, dia sudah mati. Ang Xiao, kata Hang Lei Moli, kau tidak boleh berduka, ayahmu meninggal secara. Ksatia, kau harus menuruti pesannya dan bersyukur baginya. Semua orang saling berjabat tantangan. Sambil tersenyum Hang Lei Moli berkata pada Han Puek Eeng sambil tertawa. Pasti kau belum kenal pada Tioto Ako ini, kan? Dia ini calon suami Giyok Hian. Tentu saja Han Puek Eeng girang, segera dia memberi selamat kepada Chi Giyok Hian. Sedangkan Chi Giyok Hian menunduk malu-malu tapi hatinya gembira bukan main. Hari ini hari raya cap gaumah, hari yang baik dan suasana yang indah juga, kalian para muda-mudi bisa berpasang-pasangan dengan bahagia sebulat rembulan di atas langit sana. Kata Lui Tiau mengucapkan doa restu kepada para pendekar yang akhirnya bisa berkumpul kembali setelah mengalami suka duka dan gemblengan roda kehidupan di dunia yang ganas bukan main. Badai angin dan awan sekarang telah berakhir. Tamat. Terima kasih telah menonton!